Kembalinya pendekar Raja Wali Part 5. Jilid 13. Kenapa? Apa sangat sakit lekas-lekas N.I.O. Ko bertanya. Dalam sakitnya sampai jidatnya bus yang penuh berkeringat kini mendengar pertanyaan N.I.O. Ko, keruan ia mendongkol. Masih tanya, sudah tentu sangat sakit demikian dengan mengertak gigi menahan sakit dia mendamperat, hayo pondong aku ke dalam rumah. N.I.O. Ko tak membantah Iagi, ia pondong tubuh si Nona, tapi tidak urung terjadi juga guncangan hingga tulang Iga yang patah itu kembali saling gosok hingga bus yang kesakitan Iagi. Bagus yakah si Tolol setan alas, kau sengaja siksa aku, ya demikian ia memaki-maki. Dan, dimanakah ketiga orang tadi? Nyata pada waktu N.I.O. Ko turun tangan menolongnya, waktu itu ia kebetulan jatuh semaput oleh hantaman musuh, sebab itu tak diketahuinya si Tolol inilah yang telah menolong jiwanya. Mereka mengirakah sudah mati, maka mereka lantas pergi, dengan tertawa N.I.O. Ko menjawab. Mendengar keterangan ini hati bus yang merasa lega. Apalah yang kau tertawa demperat Mia pula demi. Dilihatnya N.I.O. Ko menyengir-nyengir. Kau kesenangannya melihat aku kesakitan. Mendengar orang mendamperat dan memaki terus-menerus padanya, setiap kali orang memaki, N.I.O. Ko lantas teringat pada kejadian dahulu ketika dirinya didamperat Xiao Leong Li. Selama beberapa tahun ia hidup berdampingan dengan Xiao Leong Ii di dalam kuburan Hoa Tsu Jinbong, hari yang dilewatkan ia itu dianggap masa yang paling menyenangkan selama hidupnya. Sungguh pun Xiao Leong Ii selalu mendamperatnya dengan bengis, tapi karena diketahuinya Sang Guru mengajarnya dengan sesungguh hati, meski mendapat damperatan, toh tetap dirasakannya sangat senang. Kini karena tidak bisa ketemukan Xiao Leong Li yang dia cari, tetapi kebetulan ada seorang gadis lagi yang mendamperatnya dengan kata-kata yang bengis, Tanpa terasa hati kecilnya lantas anggap orang sebagai duplikatnya Xiao Leong Li sekedar pelipur hati yang kosong, dengan demikian rasa deritanya menjadi sedikit berkurang. Begitulah, maka terhadap cacimaki liok bus yang tadi, N.I.O. Ko hanya tertawa saja tanpa digubrisnya. Melihat wajah orang mengunjuk ketawa, bus yang teringat pada dirinya sendiri yang sudah cacat, kini menderita luka parah pula, sebaliknya bocah anggon ini meski kotor namun seluruh anggota badannya dalam keadaan baik. Memang nyata biat bus yang sudah ada kelainan, kini dalam keadaan luka ia menjadi iri terhadap N.I.O. Ko, ia gemas sekali bisa-bisa dengan sekali bacok hendak dibunuhnya N.I.O. Ko. N.I.O. Ko pondong bus yang dan direbahkan di atas meja tadi, karena gerakan merebahkan itu, kembali tulang iganya yang patah itu berbunyi lagi saling gosok, saking sakitnya bus yang menjerit-jerit tak tahan. Dan justru waktu menjerit itu pernapasannya menjadi tambah keras hingga menarik urat-urat iganya, maka rasa sakitnya menjadi lebih hebat lagi. Maukah ku sambungkan tulangmu yang patah ini? Tanya N.I.O. Ko kemudian. Anak anggon bau busuk, kau mampu sambung tulang apa? Tanda tanya dan perat bus yang. Pernah anjing piaraanku yang borokan berkelahi dengan anjing tetangga dan tulang kakinya patah tergigit, maka akulah yang sambungkan tuiangnya, kata N.I.O. Ko. Dan ada lagi, babi betina kepunyaan tetangga ku terbanting patah tulang iganya, itupun aku yang menyambungkan tulangnya. Bus yang menjadi gusar karena dirinya disamakan dengan hewan, tetapi ia tak berani berteriak sebab akan mengakibatkan rasa sakit, terpaksa dengan suara tertahan. Dan ia mendam perat lagi, kurang ajar, kau memaki aku sebagai anjing borokan dan maki aku pula sebagai babi betina, kau sendirilah yang anjing borokan dan babi betina. Tidak, salah, seumpamanya babi, aku kan babi jantan, sahut N.I.O. Ko dengan tertawa, lagi pula, anjing borokan itu pun betina, anjing jantan tak bisa borokan kulitnya. Biasanya bus yang sangat pintar berbicara dan pandai adu mulut, tetapi karena rasa sakitnya tidak kepalang setiap ia buka mulut, maka maksudnya balas makian orang itu ia urungkan, terpaksa ia pejamkan matu dan menahan rasa sakit, ia tak guberis lagi keceriwisan N.I.O. Ko. Tahukah kau, tulang anjing totokan itu lantas sembuh dalam beberapa hari saja sesudah ku sambung, ketika berkelahi lagi dengan anjing tetangga, keadaannya seperti tulangnya tak pernah patah, demikian N.I.O. Ko sengaja menerocos terus. Eh, nona liok, bagaimana dengan kau, mau tidak aku pun sambung tulangmu? Dalam keadaan kepepet, dalam hati bus yang berpikir juga, boleh jadi bocah angon kotor ini betul-betul bisa menyambung tulang, apalagi di sini pun tiada tabib, kalau tiada yang mengobati aku, tentu aku akan mati konyol kesakitan. Tetapi lantas terpikir lagi olehnya, tulang idaku yang putus, kalau dia menyambungkan tulangku ini tentu tubuhku akan kelihatan, bukankah ini sangat memalukan? Hektometer, kalau dia tak bisa menyembuhkan luka-lukaku, biarku habiskan jiwaku bersama dia. Dan kalau bisa sembuh, aku akapun tidak membiarkan seorang yang pernah melihat tubuhku tetap hidup di jagad ini. Dasar sifat bus yang memang sudah menyendiri karena penderitaannya sejak kecil pula begitu lama ikut libok ciu hingga terpengaruh juga oleh sifat-sifat jiklian si ancu yang kejam dan enteng tangan, walaupun umurnya masih sedikit, tapi dalam pikirannya penuh dengan angan-angan yang keji. Begitulah, maka dengan suara rendah lalu ia berkata, baiklah, boleh coba kau menyambungkan tulangku, sebenarnya kau bisa atau tidak jangan kau coba membohongi aku, bocah angon busuk, awas kau. N.I.O. Kau menjadi senang melihat orang akhirnya menyerah katanya dalam hati, jika dalam keadaan begini aku tidak goda dia, mungkin selanjutnya tiada kesempatan baik lagi. Oleh karena itu, dengan lagak dingin saja dia berkata lagi, sewaktu babi betinanya wakong tetanggaku itu patah tulang iganya, beribu kali anak gadisnya memohon padaku dan beruntun memanggil aku seratus kali engkau yang baik baru aku mau menyambungkan tulangnya. Cis, cis, bocah angon busuk, cis, awuh, dan perat bus yang berulang-ulang, tetapi mendadak ia menjerit karena dadanya terasa sakit pula. Kau tak mau panggil aku, tak mengapalah, kata N.I.O. Kau dengan tertawa. Nah, aku akan pulang sajalah, Nona Lyok, selamat tinggal, sampai ketemu lagi. Sambil bicara, betul saja N.I.O. Kau lantas melangkah keluar pintu. Selaka, dengan kepergiannya ini, pasti aku akan mampus kesakitan di sini, demikian pikir Bu Siang. Karena itu, terpaksa ia tanya dengan menahan amarahnya, lalu apa yang kau kehendaki? Sebenarnya kau pun harus panggil aku seratus kali engkau yang baik, tetapi sepanjang jalan aku sudah kenyang dicaci maki olahmu, maka kau harus panggil aku seribu kali baru jadi, sahut N.I.O. Kau. Betul-betul Bu Siang matiku tuh, biarlah ku sanggupi semuanya, nanti kalau aku sudah sembuh, satu persatu baru ku bikin perhitungan padanya. Demikian pikirnya diam-diam. Karena itu, segera ia menurut, baiklah, engkau yang baik, engkau yang baik, engkau yang baik. Auyuh. Sudahlah, masih ada 997 kali, sementara ku catat saja sebagai utangmu, nanti kalau kau sudah baik barulah dilunaskan lagi, kata N.I.O. Kau. Habis berkata, ia lantas mendekati Bu Siang terus hendak membuka bajunya. Karena kelakuan N.I.O. Kau ini, tanpa terasa Bu Siang sedikit mengkeret dan membentak, pergi, apa yang hendak kau lakukan? Karena bentakan itu, N.I.O. Kau menyurut mundur. Untuk menyambung tulangmu, kenapa bajumu tak boleh dibuka? Aku pernah dengar orang bilang ada ilmu kesan pakgu, memukul kerbau dari balik gunung, tetapi tak pernah mendengar ada ilmu keihtigu, mengobati kerbau dari balik baju, demikian katanya dengan tertawa. Mendengar kata-kata ini, Bu Siang merasa lucu juga akan kelakuannya tadi, tetapi kalau dibiarkan orang membuka bajunya, sesungguhnya rada malu juga. Karena itu ia menjadi ragu-ragu. Baiklah, tak bisa ku tolak kau, katanya kemudian dengan kepala menunduk dan berpikir lama. Kalau kau tak mau disembuhkan boleh tak usah saja, aku pun tidak kepingin. Baru saja N.I.O. Kau berkata sampai di sini, mendadak didengarnya di luar sana ada suara orang sedang berbicara, Buda Hina ini pasti berada di sekitar sini, kita harus lekas menemukannya. Bu Siang menjadi pucat lesi mendengar suara orang itu, dalam keadaan demikian rasa sakit dadanya tak terpikir lagi olehnya, dengan cepat ia mendekat mulut N.I.O. Kau yang sedang berkata tadi. Kiranya yang bicara di luar itu tidak lain daripada Jik Lian Sian Chuli Bok Chiu, gurunya yang sangat ditakutinya itu. N.I.O. Kau sendiri pun sangat terkejut setelah dikenalnya suara siapa orang itu. Yang menancap di punggung pengemis itu terang adalah Ginko Tu milik Sumo Ai, cuma sayang tak keburu kita mencabutnya buat mengenalinya lebih pasti, demikian terdengar suara seorang wanita lain. Orang ini dengan sendirinya Ang Ling Po adanya. Kiranya sejak mereka guru dan murid terlolos dari kematian di Hoa Tsu Jin Bong, kemudian mereka telah pulang ke Jik Gak Cheng yang menjadi kediamannya, di sana diketahui bahwa Liok Bu Siang meninggalkan perkampungan mereka itu tanpa pamit, bahkan sebuah kitab Li Bok Chiu, yaitu Nggotok Pitok An, Kitab Rahasia Panca Bisa, telah ikut dicuri juga. Sebabnya Li Bok Chiu disegani di seluruh jagad hingga tokoh-tokoh bulin pada juri bila mendengar namanya, titik pokoknya bukan karena ilmu silatnya, tetapi pada bisa jayat Nggotok Sin Chiang pukulan sakti Panca Bisa, yakni lima macam racun, dan senjata pengpek, ginciam, jarum perak batu es. Justru kitab Nggotok Pitok An itu memuat resep obat racun pembuatan jarum perak dan pukulan saktinya yang berbisa itu dengan obat pemunahnya pula, kalau kitab itu terwar di kalangan umum, lalu ditaruh kemana lagi nama baik dan wibawajit I'an Sian Chu yang disegani itu? Li Bok Chiu sendiri sudah apal di luar kepala semua isi kitab pusakanya itu, dengan sendirinya tak perlu kitab itu selalu dibawa, pula penyimpanannya di Jik Hicheng sangat dirahasiakan siapa tahu Liok Bu Siang yang pintar dan cerdik, segala apa selalu diperhatikannya hingga tempat penyimpanan benda-benda rahasia gurunya telah diketahui olehnya, dan karena sudah ada niatannya hendak melarikan diri, maka jarum perak berbisa dan obat pemunah sang guru, bahkan kitab panca bisa itu pun dicuri dan dibawa lari sekalian. Keruan amarah Li Bok Chiu bukan buatan oleh perbuatan Liok Bu Siang itu, dengan membawa Ang Lingpo, Siang malam segera diubem ya, terapi sudah lama Bu Siang kabur, pula yang ditempuh adalah jalanan kecil yang sepi, meski Li Bok Chiu berdua sudah menguber dari utara sampai selatan. Dan dari selatan kembali ke utara untuk mencegatnya, namun tetap tak kelihatan bayangan si gadis yang dicari itu. Kebetulan juga malam hari itu, waktu mereka berdua sampai di sekitar kota Cingkoan, mereka mendengar berita dari anak murid Kei Pang yang mengatakan bahwa ada pertemuan golongan mereka di sesuatu tempat. Li Bok Chiu pikir anggota persatuan kaum pengemis itu tersebar di mana-mana, kabar berita mereka pun sangat cepat dan tajam, tentu di antara mereka ada yang pernah melihat Liok Bu Siang. Oleh karena itu mereka berdua lantas pergi ke tempat pertemuan itu dengan maksud mencari kabar. Tetapi di tengah jalan mereka telah ketemukan satu anak murid Kei Pang dari angkatan ke-6 yang digendong lari oleh seorang kawannya dalam keadaan luka-luka, selain itu ada belasan pengemis yang mengawalnya. Dengan kejelian meteli Bok Chiu, sekilas dapat dilihatnya di punggung pengemis yang digendong itu menancap sebilah golok yang melengkung dan dapat dikenalinya adalah Ginko Chu atau golok perak melengkung milik Liok Bu Siang. Oleh karena tak ingin bikin onar dengan kaum pengemis yang berpengaruh besar itu, maka dianggiam Li Bok Chiu mengintil dari belakang untuk mengintai kebetulan lapat-lapat dapat didengar percakapan kawanan pengemis itu dalam keadaan marah-marah, katanya yang melukai kawan mereka itu adalah seorang gadis pinjang yang menimpukan golok melengkung itu. Tentu saja Li Bok Chiu sangat girang, ia pikir kalau pengemis itu baru saja dilukai, tentu Liok Bu Siang masih berada juga di sekitar sini, karena itu dengan langkah cepat. Segera ia menguber lagi hingga sampai di depan rumah batu bobrok itu. Di sini tertampak olehnya ada segundukan abu bekas api unggun, hidungnya pun mengendus bau darah yang anjir, lekas-lekas ia nyalakan api dan coba periksa sekitarnya, betul saja di atas tanah diketemukannya lagi bekas-bekas noda darah yang masih baru, terang sekali terjadinya pertarungan sengit itu belum lama berselang. Dari itu segera Li Bok Chiu tarik-tarik ujung baju Seng murid sambil menuding ke arah rumah bobrok itu. Ang Lingpo mengerti maksud Seng guru, ia mengangguk habis itu pintu ramah yang setengah tertutup itu ia dorong, dengan putar pedang untuk melindungi tubuhnya segera ia terjang ke dalam. Di lain pihak, demi mendengar suara percakapan antara suhu dan sucinya, Bu Siang insaf sekali ini tak luput lagi dari kematian, karena itu, ia malah kuatkan hatinya dan berlaku tenang saja merebah untuk menantikan ajalnya. Begitulah ketika terdengar suara pintu didorong, menyusul satu bayangan orang menyelingap masuk yang bukan lain adalah Seng Suci, Ang Lingpo. Sejak kecil Bu Siang pandai ambil hatinya, maka terhadap Seng Sumoai tidak jelek juga kasih sayang Ang Lingpo. Sekali ini Seng Sumoai telah melanggar peraturan besar perguruannya, pasti gurunya akan siksa habis-habisan dengan macam-macam care yang keji terhadap Bu Siang, habis itu sedikit demi sedikit baru dihukum mati, kini nampak si gadis masih rebah di atas meja, segera Ang Lingpo angkat pedangnya terus menusuk ke ulu hati Seng Sumoai, dengan demikian ia pikir anak darah ini boleh terbebas dari segala siksaan guru mereka. Siapa duga, baru saja ujung pedangnya hampir menempel lulu hari Lyok Bu Siang, tiba-tiba Li Bok Ciu telah tepuk pelahan pundaknya, karena ini, seketika Lingpo merasakan tangannya menjadi lemas tak bertenaga, segera pula tangannya melambai ke bawah. Hektometer, apa aku sendiri tak bisa membinasarkan dia? Perlu apa kau kesusukata Li Bok Ciu dengan tertawa dingin? Habis ini ia berpaling dan ditujukan pada Lyok Bu Siang. Hektometer, apa dihadapan suhu kau tak melakukan penghormatan lagi? Tetapi Bu Siang sudah teguhkan hatinya. Hari ini aku sudah jatuh ke tangannya, baik minta ampun atau membangkang pasti juga akan merasakan siksaan yang kejam, demikian pikirnya, karena itu, dengan dingin saja ia jawab, keluarga kami dengankah sudah menanam dendam sedalam lautan, tidak perlu lagi kau banyak bicara. Tetapi Li Bok Ciu hanya pandang anak darah itu dengan diam, entah rasa suka atau duka yang terkandung pada sorot matanya itu sebaliknya Ang Lingpo memandangi Seng Sumo Ai dengan wajah yang penuh rasa duka dan kasehan, namun Bu Siang ternyata tidak gentar sedikitpun oleh sikap Seng Guru itu, bibirnya sedikit terjibir, tampaknya malah mengunjuk sikap yang angkuh dan menantang dengan begitulah mereka bertiga telah saling pandang. Mana kitab itu? Serahkan kata Li Bok Ciu kemudian sesudah terdiam agak lama. Sudah direbut seorang Tosu, Imam, dan seorang pengemis Sahut Bu Siang. Terkejut sekali Li Bok Ciu oleh jawaban itu. Dengan kaum pengemis itu meski tak pernah Li Bok Ciu bermusuhan, tetapi dengan Cho An Chin Kau tidak sedikit dendamnya, ia pun tahu antara Keik Pang dan Cho An Chin Kau mempunyai hubungan yang sangat rapat. Kalau kitab Ngo Tok Pit To An itu sampai jatuh di tangan mereka, itulah sungguh celaka. Sayup-sayup Bu Siang dapat mendengar suara tertawa dingin Seng Guru, ia tahu pasti orang sedang memikirkan akal keji untuk siksa dirinya jika waktu melarikan diri sepanjang jalan selalu ketakutan ditangkap oleh gurunya, kini setelah betul-betul tertangkap, ia malah tidak begitu takut lagi seperti semu'ia. Eh, kemanakah si Tolol itu telah pergi demikian? Tiba-tiba ia jadi teringat pada N.Y.O.K.O. Dalam keadaan jiwanya terancam maut ini, tanpa terasa timbul semacam perasaan hangat terhadap bocah angon yang tolol dan kotor itu. Pada saat itu juga, mendada-ada berkelebatnya sinar api, menyusul mana dengan membawa suara gedabukan tiba-tiba seekor benteng ngamuk menerjang masuk dari luar. Waktu Li Bok Ciu dan Ang Lingpo menoleh, maka tertampaklah seekor sapi jantan yang tinggi besar telah menyerobot masuk, pada ujung tanduk kanan binatang itu terikat sebilah belati dan sebelah tanduk yang lain terikat pula seikat kayu dengan api yang menyala-nyala. Terjangan binatang itu ternyata hebat sekali, walaupun ilmu silat Li Bok Ciu sangat tinggi, tetapi tak berani juga ia menghadapi serudukan sapi jantan itu dari depan, segera ia berkelit ke samping, ia lihat binatang itu mengitar sekali di ruangan rumah itu, habis ini lantas berputar keluar lagi. Tatkala menerjang masuk sapi itu main seruduk senaknya, waktu keluar pun berlari secepat kerancingan setan, karenanya hanya sekejap saja sapi itu sudah lari pergi sejauh belasan tombak. Dengan memandangi bayangan binatang itu mula-mula Li Bok Ciu rada heran, tetapi segera terpikir olehnya, hi, siapakah yang mengikat pisau dan kayu berapi itu di tanduknya. Waktu mereka berpaling kembali, tanpa berjanji mereka guru dan murid, menjerit berbareng, ternyata Liok Busyang yang tadi masih rebah di atas meja itu, kini sudah lenyap tanpa bekas. Lekas Lingpo menggeledah seluruh rumah Bobrok itu, habis ini ia melompat lagi ke atas atap perumah sebaliknya Li Bok Ciu menduga pasti sapi tadi yang bikin gara-gara, maka dengan sekali melayang, dengan enteng dan gesit segera diubernya binatang itu. Dalam keadaan gelap itu, sinar api yang menyala pada tanduk sapi itu cukup jelas kelihatannya tapi binatang itu sudah menerobos masuk ke sebuah hutan, dari sorot api terlibat juga oleh Li Bok Ciu bahwa di atas punggung sapi itu tiada penunggangnya, tampaknya Liok Busyang toh bukan kabur dengan menunggang sapi tetapi segera tergerak pikirannya, ah, tentu tadi ada orang yang sembunyi di luar, sapi aneh itu digunakan untuk mengalihkan perhatianku dan dalam keadaan kacau budak hina itu lantas ditolongnya pergi. Namun seketika ia menjadi bingung karena tak tahu kejurusan mana harus mengejar, hanya langkahnya dia percepat hingga sebentar saja sapi jantan itu sudah dapat disusulnya, waktu ia melompat ke atas punggung binatang itu dan diperiksanya teliti namun tiada menemukan sesuatu tanda yang mencurigakan. Kemudian ia lompat turun dan tendang sekali bokong binatang itu, lalu dengan tekap bibir ia bersuit memberi tanda pada Ang Lingpo, mereka lantas menguber lagi dari dua jurusan, yang satu dari utara ke selatan dan yang lain dari barat ke timur. Munculnya sapi jantan itu dengan sendirinya adalah perbuatan si N.Y.O.K.O. Tadi begitu mendengar suara Li Bok Chiu berdua, diam-diam ia mengeluyur keluar melalui pintu belakang dan mengintip dari luar, mendengar satu kata saja segera ia tahu Li Bok Chiu mau membunuh Liok Bu Siang. Meski Li Bok Chiu masih terhitung supek atau paman guru N.Y.O.K.O. sendiri namun bencinya terhadap perempuan kejam itu sudah terlalu mendalam. Semula ia bingung kira bagaimana harus menolong jiwa Liok Bu Siang, mendadak dilihatnya dari jauh sapi jantan yang kemarin itu sedang menguak tak bertuan, keruan saja ia bergirang, ia berlari-lari memarani binatang itu, ia ikat belatinya Bu Siang dan seikat kayu yang dinyatakan dulu tanduk sapi, ia sendiri terlentang menggempit di bawah perut binatang itu, ia giring sapi itu menerjang ke dalam rumah. Waktu sapi itu berlari mengitari ruangan, tubuh Bu Siang telah disambernya dengan masih tetap menggemblok sembunyi di bawah perut sapi. Dasar ilmu sila Nioko sudah terlalu hebat, gerak-geriknya pun dilakukan dengan cepat sekali, ditambah lagi rupa sapi jantan itu pun aneh, maka sekalipun Li Bok Ciu luar biasa lihainya, sesaat itu ia kena dikelabui juga oleh Nioko. Dan ketika ia berhasil menyusul sapi jantan yang kabur itu, tatkala mana Nioko sudah menyembunyikan diri di antara semak-semak rumput sambil pondong Liok Bu Siang. Sudah tentu, karena guncangan hebat itu, rasa sakit Bu Siang menjadi melebih disayat-sayat, kera bagaimana Nioko menolong dan kera membawa dirinya menggemblok di bawah perut sapi dan kera bagaimana melompat turun dan sembunyi di semak alang-alang, semuanya itu tak diketahuinya oleh karena keadaannya yang setengah pingsan. Sesudah agak lama kemudian baru pikirannya sedikit pulih kembali, dalam sakitnya segera ia hendak berteriak. Jangan bersuara lekas-lekas Nioko dekat mulutnya sambil memirsikinya. Betul saja lantas terdengar suara tindakan orang yang tidak jauh dari tempat sembunyi mereka. Hi, kenapa sekejap saja sudah tak kelihatan itulah suaranya Ang Lingpo. Marilah kita pergi saja, Buda Hina ini tentu sudah kabur jauh, terdengar Li Bok Ciu menyahut dari jauh. Habis itu lantas terdengar pula suara tindakan Ang Lingpo yang makin menjauh. Saking sesak oleh karena mulutnya ditutup rapat orang, segera bus yang meronta dan hendak berteriak lagi, namun sedikitpun Nioko tak melepaskannya, tangannya masih dekap kencang-kencang pada mulutnya. Ketika bus yang meronta lagi dan merasa dirinya berada dalam pelukan si pemuda, ia menjadi malu tercampur gugup, segera ia bermaksud memukul orang, namun sebelumnya tiba-tiba terdengar Nioko membisikinya lagi, SSST, jangan kau tertipu, gurumu sengaja akali kau. Baru selesai ia bicara, betul saja lantas terdengar Li Bok Ciu lagi berkata, ah, rupanya memang tiada di sini lagi, begitu dekat suaranya seakan-akan berada di samping mereka saja. Keruan bus yang terkejut untung ada si tolol ini, kalau tidak, tentu aku sudah tertawan OIEH-nya. Kiranya Li Bok Ciu memang cerdik, ia sangsi bus yang masih sembunyi di sekitar sini, maka sengaja ia bilang pergi, padahal dengan ilmu entengi tubuh Chow Siang Hui, terbang di atas rumput, diam-diam ia putar kembali lagi tanpa terbitkan sesuatu suara pun, dan karena ini hampir saja bus yang terjebak kalau Nioko kurang cerdik. Sesudah Nioko pasang kuping mendengarkan, kemudian dapat diketahui Nyali Bok Ciu berdua sekali ini betul-betul sudah pergi, barulah ia lepaskan tangannya yang mendekat mulut si Nona. Baiklah sekarang tak perlu khawatir lagi, dengan tertawa ia berkata, lepaskan aku, bentak bus yang karena badannya masih dalam pelukan orang. Maka dengan pelahan Nioko meletakkan bus yang ke tanah rumput itu. Segera juga ku sambung tulangmu, kita harus lekas meninggalkan tempat ini, kalau sampai Fajar mendatang mungkin tak bisa meloloskan diri lagi, katanya. Bus yang manggut-manggut tanda setuju. Karena khawatir orang kesakitan pada waktu menyambung tulangnya dan meronta-ronta hingga diketahui oleh Li Bok Ciu, segera Nioko tutup dulu jalan darah bus yang hingga gadis ini tak mampu berkutik, habis ini baru baju orang dibukanya. Sekali-kali jangan bersuara, demikian ia pesan, sesudah baju luar dibuka, tertampaklah baju dalam si gadis yang berwarna biru muda. Tiba-tiba kedua tangan Nioko rada gemetar, tak berani ia membuka baju orang lebih jauh, waktu ia pandang si gadis, ia lihat bus yang pejamkan kedua matanya lengan alis berkerut rapat. Dasar Nioko memang baru menginjak masa remaja, ketika mencium bau wangi badan gadis, tak tertahan jantungnya memukul keras. Sembuhkanlah aku kata bus yang tiba-tiba sambil buka matanya, hanya sepatah kata saja, lalu ia pejamkan matanya pula dan berpaling ke jurusan lain. Akan tetapi Nioko berhenti lagi tak berani merabah badan orang ketika badan si gadis yang putih halus tertampak olehnya, ia berdiri terpesona. Karena sudah lama menunggu, pula terasa angin silir menghembusi badannya yang sudah terbuka hingga rada sejuk rasanya, tiba-tiba bus yang membuka matanya lagi hingga kelakuan Nioko yang termangu-mangu seperti patung itu dapat dilihatnya. Ah, apa yang kau, kau lihat bentaknya gusar. Nioko terkejut, lekas-lekas ya ulur tangan buat merabah tulang iga orang yang patah, tetapi baru menyentuh kulit badan orang yang halus itu, Nioko merasa seperti kena aliran listrik, tangannya cepat ditarik kembali lagi. Lekas tutup matamu, jika kau pandang aku lagi segera ku, ku, bentak bus yang puya dengan suara terputus-putus, sampai di sini tak tahan lagi air matanya lantas menepes. Bah, baiklah, jangan kau menangis, sahuten Yeoko gugup. Habis itu betul saja ia pejamkan matanya, lalu tangannya merabah lagi tulang iga orang, dipasang dengan tepat kedua tulang iga yang patah itu, lalu baju si gadis lekas-lekas ya tarik buat menutupi bagian badannya itu. Sesudah rada tenang perasaannya Nioko mendapatkan pula 4 potong kayu, 2 batang diapit di bagian depan dada dan yang 2 batang di punggung, dengan kulit pohon yang dia beset tiap pakai sebagai perban, lalu diikatnya dengan kencang supaya tulang yang patah itu tidak tergeser lagi. Habis ini baru diabetulkan baju si gadis dan lepaskan tutukannya tadi. Waktu bus yang pentang matanya, remang lia-liat muka Nioko yang tersorot sinar bulan bersemu merah dan dengan. Rasa kikuk-kikuk sedang mengintip meliriknya, tetapi begitu sinar matu kedua belah pihak kebentroh, dengan cepat Nioko melengos ke samping. Meski sekarang tulang iganya sudah tersambung betul, namun masih dirasakan sakit jarem, cuma sudah jauh berkurang daripada rasa sakit waktu tulangnya saling gosok hendak disambung tadi. Si Tolol ini ternyata punya sedikit kepandayan juga, demikian ia pikir. Sebenarnya bus yang bukannya gadis bodoh, kini sudah dapat dilihat juga bahwa sekali-kali Nioko bukan anak Udi biasa, lebih-lebih bukan anak Tolol segala, tetapi karena sejak mula ia sudah perlakukan orang dengan caci maki dan pandang hina, kini meski sudah ditolong ia tetap belum mau merubah sikapnya. Lalu bagaimana baiknya sekarang? Tolol demikian ia tanya, apa kita harus terpaku di sini atau harus menyingkir pergi yang jauh? Bagaimana menurut kau balas Nioko tanya? Sudah tentu pergi saja, apa tunggu kematian di sini? Sahut bus yang tertawa. Keruan girang sekali si gadis hingga ia tertawa riang. Tolol, daerah Kanglam begitu jauh letaknya, apa bisa kau? Pondong aku terus sampai di sana ujar bus yang walaupun berkata demikian, namun ia pun tidak bantah lagi dan membiarkan tubuhnya meringkuk dalam pelupukan Nioko. Karena khawatir kepergokli bokciu berdua, maka jalan yang dipilih Nioko adalah jalanan kecil yang sepi, dasar ginkang Nioko memang sudah sangat tinggi, meski langkahnya cepat, namun bagian tubuh yang atas sedikit pun tidak terkocak sehingga sama sekali bus yang tidak merasakan sakit lagi. Begitu cepat larinya Nioko hingga bus yang melihat pepohonan di tepi jalan berkelebat lewat ke belakang, sungguh cepatnya seperti kuda balap, kalau dibandingkan malahan ginkang pemuda ini tidak di bawah gurunya, keruan diam-diam bus yang sangat heran dan terkejut. Ha, kiranya si tolol ini memiliki ilmu yang tinggi luar biasa, dengan umurnya semuda ini, mengapa sudah dapat melatih diri sampai begini lihai demikian? Ia bertanya di dalam hati. Sementara itu hari sudah mulai terang, waktu bus yang menengadah ia lihat muka Nioko meski kotor, namun tidak menutupi metu dan alisnya yang cukup jelas bukan anak tolol sebagaimana dia anggap, melainkan pemuda yang ganteng. Betapapun juga hatinya tergerak, lambat laun ia pun lupa rasa sakit di dadanya, selang tak lama. Pergi ke mana tanya Nioko. Aku mau pulang ke Kanglam, mau tidak kau antar aku ke sana kata bus yang lagi. Aku harus mencari kokoh, tak dapat ku pergi begitu jauh, sahut Ten Yeoko. Mendengar jawaban ini, tiba-tiba bus yang tarik muka. Baiklah, kalau begitu lekas kau pergi. Biarkan aku mati di sini saja, demikian katanya kemudian. Kalau si gadis ini memohon dengan kata-kata halus dan membujuk umpamanya, dapat dipastikan Niyeoko tidak nanti mau terima, tetapi kini melihat wajah orang mengunjuk rasa gusar dan alisnya terkerut rapat, lapat-lapat mempersekali dengan sikap Xiaoyi Ongli di waktu marah, tak tertahan ia lantas menerima baik permintaan orang. Bisa jadi kokoh kebetulan juga berada di daerah Kanglam, biar kuantar nona liok ini ke sana, siapa tahu kalau Tian kasihan padaku dan berhasil ketemukan kokoh di sana. Tanda tanya demikian ia pikir, walaupun demikian, sebenarnya dalam hati ia cukup tahu juga bahwa harapan itu terlalu kecil sekali, cuma tiada jalan buat menolak permintaan liok Bu Xiang, maka pikirannya tadi boleh dibilang hanya untuk menghibur dirinya sendiri saja. Karena itulah, sambil menghela nafas, kemudian ia pun pondong lagi tubuh Bu Xiang. Untuk apa kau pondong aku mentak Bu Xiang dengan gusar? Pondong kau ke Kanglam, sahut N.I.O.K. lagi, lapat-lapat ia pun terpulas dalam pelupkan N.I.O.K. Sampai hari sudah terang-benderang, akhirnya N.I.O.K. merasa letih juga, ia lari sampai di bawah satu pohon besar, ia turunkan Bu Xiang dengan pelahan dan ia sendiri duduk di samping si gadis untuk mengasuh. Setelah Bu Xiang mendusin, dengan tersenyum manis tiba-tiba ia berkata pada N.I.O.K. Aku lapar, kau lapar tidak? Sudah tentu lapar, sahut N.I.O.K. Baiklah, kita mencari kedai nasi untuk tangsal perut. Lalu ia pondong lagi si gadis, sudah sepanjang malam ia pondong orang, maka kedua lengannya terasa pegal, maka tubuh si gadis ia angkat dan didudukan di atas pundaknya, dengan demikian ia melanjutkan perjalanan dengan pelahan. Hi, Tolol, siapa namamu? Tanya Bu Xiang dengan tertawa sambil kedua kakinya menggeduk-geduk dada N.I.O.K. Rasanya tidak baik di hadapan umum selalu kupanggilka si Tolol saja. Memangnya aku tiada nama lain, semua orang panggil aku si Tolol, sahut N.I.O.K. Hektometer, tak percaya aku, tak mau kau katakan juga masa bodoh, kata Bu Xiang dengan mendongkol. Kalau begitu, siapakah suhu umum? Koma mendengar orang menyebut suhu, karena terhadap si Tololong I luar biasa menghormatnya, maka N.I.O.K. tak berani bergurau atas nama gurunya itu. Suhuku adalah kokoh, demikian ia jawab dengan sungguh-sungguh. Atas jawaban ini, Bu Xiang mau percaya, kiranya ilmu silatnya ini adalah keturunan keluarga sendiri, demikian ia pikir. Dari tempat mana dan aliran manakah kokohmu itu segera ia tanya pula. Tempatnya di rumah, sahut N.I.O.K. pura-pura Tolol dan aliran apa itulah aku tak tahu. Hektometer, pura-pura bodoh kau, omel si gadis. Yang aku tanya ialah ilmu kepandayanmu itu dipelajari dari pintu perguruan mana? Pintu? Apa kau tanya pintu rumahku itu sahut N.I.O.Ko berlagak lingelung, pintu itu bukankah terbikin dari kayu? Mendengar jawaban yang tak keruan juntrungnya ini, diam-diam Bu Xiang pikir, jangan-jangan orang ini memang betul-betul Tolol, hanya karena terlahir bisa lari cepat dan bukannya memiliki ilmu silat yang tinggi? Tetapi salah juga, terang sekali ia mampu menutup dan menyambung tulang, sudah tentu dia adalah jaguan bulin, jangan-jangan ilmu silatnya meski hebat, namun orangnya memang dasarnya dungu. Begitu iah Bu Xiang berpikir dengan bingung, kemudian dengan kata-kata halus ia coba menanya lagi, coba katakanlah baik-baik padaku, Tolol, sebab apakah kau menolong jiwaku? Pertanyaan ini seketika sulit dijawab N.I.O.Ko, karena itu ia telah pikir sejenak, habis ini baru ia berkata, kokoh suruh aku menolong kau, maka aku lantas menolong kau. Siapakah kau punya kokoh itu tanya Bu Xiang. Kokoh ya kokoh, dia suruh aku kerja apa lantas. Kukerjakan apa, kata N.I.O.Ko. Si gadis menghela nafas lagi oleh jawaban yang tak genah ini, ia pikir, ah, kiranya orang ini memang betul-betul toloi. Dan karena pikiran ini, rasa marahnya terhadap N.I.O.Ko yang mulai timbul tadi, kini mendadak berubah lagi menjadi jemuh dan gemas. Melihat orang terdiam, tiba-tiba N.I.O.Ko malah tanya, hei, kenapa kan tak bicara lagi? Bu Xiang tak menjawab, ia hanya menjengek saja sekali, karena itu N.I.O.Ko mengulangi pula pertanyaannya. Kalau aku tak suka bicara lantas tak bicara, tahu, tolol? Lekas kau tutup mulut bentak Bu Xiang tiba-tiba. N.I.O.Ko pikir wajah orang dalam keadaan muring-muring demikian tentu enak sekali dipandang, tetapi si nona duduk di atas pundaknya, maka sukar dilihat, diam-diam ia merasa sayang. Begitulah sambil bicara itu, kemudian tibalah mereka di suatu kota kecil. Melihat kersepasang muda-mudi ini, yaitu bus yang didukung dengan duduk di atas pundak N.I.O.Ko, semua orang di jalan sama terheran-heran. Akan tetapi N.I.O.Ko tak peduli, ia mencari satu restoran dan minta disediakan daharan, mereka duduk berhadapan. Mendadak bus yang mengkerut kening ketika terendus olehnya bau tapi sapi yang menghembus keluar dari badan N.I.O.Ko. Hi, tolol, kau duduk ke meja sana saja, jangan duduk semeja dengan aku, katanya pada si pemuda dengan sikap mual. N.I.O.Ko tidak membantah, dengan tertawa ia duduk ke meja yang lain. Walaupun demikian, melihat duduk orang masih menghadap ke arahnya, makin dipandang tampang tolol orang semakin menjemukan, maka dengan tarik muka bus yang berkata lagi, jangan kau pandang aku, habis ini ia menuding meja yang lebih jauh letaknya dan menyambung, sana, pindah ke meja itu. N.I.O.Ko menurut, dengan tertawa sambil membawa mangkok nasinya ia malah pindah ke ambang pintu dan duduk di sana lalu makan nasinya. Nah, begitulah seharusnya, kata bus yang sungguhpun perut si gadis terasa lapar, tapi dadanya terasa sakit oleh tulang yang patah itu, ia menjadi uring-uringan dan maunya melampiaskan marah-marahnya pada N.I.O.Ko saja, tetapi karena orang sudah duduk begitu jauh, ia tak ada alasan lagi untuk membentak-bentak atau mengomel padanya. Begitulah selagi ia kesul sekali, tiba-tiba didengarnya di luar pintu sana ada suara orang berdendang, nona cilik berlakulah murah hati. Habis ini ada seorang lagi terus menyambung, sedekahlah semangkok nasi pada si pengemis. Waktu bus yang angkat kepalanya, terlihatlah empat pengemis berdiri sejajar di luar pintu, ada yang tinggi, ada yang pendek, semuanya sedang memandang ke arahnya. Karena dia pernah melukai seorang pengemis dengan senjatanya ginko-tsu atau golok perak melengkung, kini nampak kedatangan empat orang ini tidak mengandung maksud baik, diam-diam ia terkejut. Sementara itu ia dengar orang ketiga dari pengemis-pengemis itu sedang menyambung dendangan kawannya tadi, jalan ke sorga tidak kau tempuh lalu orang keempat lantas menyambung juga, neraka tak berpintu hendak kau masuki. Begitulah lagu yang dinyanyikan keempat pengemis itu adalah lagu minta-minta yang biasa disuarakan kaum pengemis, pada tangan kanan tiap-tiap pengemis itu membawa sebuah mangkok rusak dan tangan kiri mencekal sepotong kayu yang masih berkulit, pundak mereka masing-masing menggendong enam buah kantong goni. Melihat dandanan pengemis-pengemis ini, teringat oleh Bu Siang Apa yang pernah dia dengar dari cerita Seng Suci Ang Lingpo, bahwa anggota Kei Pang membeda-bedakan tingkatan dengan menghitung kantong goni yang digendong mereka, melihat empat pengemis yang membawa enam kantong ini, maka dapatlah diketahui mereka adalah anak murid enam kantong yang tergolong tinggi tingkatannya dalam Kei Pang. Pengaruh Kei Pang di daerah utara dan selatan sungai yang C, waktu itu sangat besar, maka demi nampak sekaligus didatangi empat jago-jago Kei Pang berkantong enam, kuasa hotel lantas tahu bakal terjadi peristiwa besar, keruan ia menjadi gugup dan tegang, lekas-lekas ia memberi tanda pada kawan-kawan pelayannya dan suruh mereka sekali-sekali jangan membuat marah tokoh-tokoh Kei Pang itu. Di samping Iain Lyok Bus yang tidak lagi memandang empat pengemis itu, ia hanya pandang daharan yang berada di mejanya, sedang dalam hati ia memikirkan tipu daya untuk meloloskan diri, tetapi musuh ada empat orang, dirinya sendiri terluka, sedang si tolol itu apa betul-betul pandai ilmu silat masih sukar dipastikan sekalipun betul bisa silat, namun kelakuannya gila-gilaan tak genah, tidak nanti tinggi ilmu silatnya dan susah juga melawan empat jagoan Kei Pang. Begitulah meskibus yang biasanya sangat pintar dan cerdik, kini terasa tak berdaya juga seketika. Sebaliknya N.I.O.K. lagi sibuk urusi isi mangkoknya dan sama sekali tidak ambil pusing terhadap empat pengemis itu, sehabis langsir isi semangkok ke dalam perutnya, ia mendekati mejanya bus yang dan tambah nasi lagi semangkok penuh, berbareng itu ia sambar sekotong ikan, laut, karena ikan itu masak kuah, maka airnya menetes-netes di atas meja. He he, makan ikan dengan ketawa-tawa Tololia berkata. Melihat rupa orang, alis bus yang terkeru terlebih rapat. Tetapi kini tiada banyak tempo lagi buat mendam perat orang, sebab terdengar olehnya keempat pengemis tadi sesudah melakukan si nona cilik tadi secara sambung-menyambung hingga berulang tiga kali, empat pasang meti merekap pun terus membelalak ke arahnya. Oleh karena masih belum mendapatkan sesuatu akal untuk melayani orang, terpaksa bus yang pura-pura tidak dengar saja dan dengan kepala menunduk menyumpit nasinya dengan pelahan. Nona cilik, jika semangkok nasi saja tak kau beri, maka harap memberi sedekah sebilah golok lengkung saja, kata. Seorang di antara pengemis itu tiba-tiba, rupanya mereka sudah tak sabar. Marilah kau ikut bersama kami, takkan kami persulit kau, kami hanya ingin tanya duduknya perkara dan tentu ada keputusan secara adil, demikian kata yang lain pula. Selang tak lama, pengemis yang ketiga pun mendesak lagi, hayo, lekaslah, apa perlu kami gunakan kekerasan. Dalam keadaan demikian bus yang menjadi serba salah, ia tidak tahu apa harus menjawab atau tidak. Tidak nanti kami minta-minta secara paksa dan empat laki-laki menghina seorang Nona cilik, kami hanya ingin kau ikut pergi untuk menimbang siapa kiranya di pihak yang benar, akhirnya pengemis yang keempat pun ikut berkata. Mendengar lagu suara orang, bus yang insaf sebentar lagi tentu pakai kekerasan, meski tahu tak ungkulan, namun tak bisa mandah menerima kematian, maka dengan tangan kiri memegang bangku ia, tunggu bila lawan berani maju, segera dengan bangku itu akan ku hantamkan dahulu kepada musuh. Sudah tiba waktunya kini, demikian N.I.O.K.O. juga sedang pikir, kemudian ia mendekati meja bus yang lagi, ia angkat piring ikan orang untuk mengambil lauk pau. Ah aku minta kuahnya, demikian dengan samar-samar ia bicara karena mulutnya sedang mengunyah sepotong ikan dengan lezatnya. Sembari berkata, piring ikan yang dia angkat tadi sengaja ia miringkan hingga setengah mangkok kuah yang masih panas tertuang semua di atas lengan bus yang. Karena kejadian ini, tiba-tiba bus yang berpaling dan menggeser sedikit tubuhnya untuk periksa kuah yang menuang badannya itu. I, celaka seru N.I.O.K.O. pura-pura kaget, habis ini ia berlagak kerobakan hendak membersihkan noda kuah itu. Pada saat itu juga, dengan sedikit miringkan mukanya keluar, tiba-tiba ia menguap terus menyemprot hingga belasan duri tulang ikan yang tajam menyamber keluar dengan cepat ke arah keempat pengemis tadi. Sama sekali keempat pengemis itu tidak menduga akan kejadian ini, sedikit pun mereka tidak nampak jelas atau tiba-tiba siku mereka tempat keok tihiat terasa kesemutan, lalu terdengar suara gedubrakan, empat mangkok mereka yang bobrok itu terbanting ke lantai hingga pecah berantakan behimpun empat pentung kayu mereka. Sementara itu dengan bajunya yang sudah rombeng N.I.O.K.O. tiada hentinya menyekai rekuah yang menuang lengan bus yang tadi sambil dengan terputus-putus ia berkata, Ja, jangan kau marah, aku, aku bersihkan kau. Pergi mendadak bus yang membentak. Ketika ia menoleh kembali untuk melihat keempat pengemis tadi menghilang di simpang jalan raya sana, sedang empat pentung dan mangkok yang sudah pecah berantakan terserak di lantai bus yang menjadi ragu-ragu dan heran oleh kelakuan pengemis-pengemis itu, mengapa tanpa sebab lantas pergi begitu saja? Dalam pada itu ia lihat N.I.O.K.O. dengan kedua tangannya yang kotor dengan kuah ikan dan air sayur lainnya masih mengusap dan menyeka serabutan di atas meja, ia menjadi marah dan mendamperat lagi. Pergi menyingkir apa kau kira tak kotor? Ya, ya sahut N.I.O.K.O. berulang-ulang sambil kedua tangannya menggosok-gosok bajunya untuk menghilangkan kotorannya. Kira bagaimanakah keempat pengemis itu pergi tanya bus yang kemudian sambil mengkerut kening. Tentunya karena Nona tak mau memberi sedekah, toh tiada gunanya minta-minta terus, maka mereka lantas pergi, ujar N.I.O.K.O. Si gadis berpikir-pikir sejenak lagi dan tetap tak diketahui apa sebabnya, lalu ia ambil serenceng uang perak dan suruh N.I.O.K.O. membeli seekor keledai sesudah bayar ruang daharan, dia lantas menunggang keledai yang baru dibeli ini untuk berangkat. Tetapi tulang iga dekat dadanya yang patah itu belum sembuh, maka baru saja ia naik, terasalah sakit sekali sampai mukanya putih-pucat. Sayang aku terlalu kotor lagi bau, kalau tidak, boleh juga kudukung kau di atas pundak, demikian kata N.I.O.K.O. Hektometer, omong yang tidak-tidak, bus yang menjengek berbareng ia tarik tali kendali menjalankan keledainya. Siapa duga binatang itu ternyata sangat bandel, tabiatnya pun buruk, bukannya ia jalan ke depan, sebaliknya tubuhnya menyirik-nyirik minggir hingga mepetembok bahkan badan bus yang digosok-gosokkan lagi pada tembok itu. Memauknya bus yang masih lemas karena luka, keruan ia berteriak kaget dan terbanting jatuh. Untung ilmu silatnya cukup hebat, begitu sebelah kakinya menginjak tanah, dengan segera ia bisa berdiri tegak, cuma ia menjadi kesakitan lagi lukanya. Sudah terang kau lihat aku jatuh terbanting kenapa kau tidak memayang diriku dengan gusar ia melampiaskan rasa dongkolnya pada N.I.O.K.O. Bu bukankah badanku kotor sahut N.I.O.K.O.? Apa kau tak bisa cuci dulu kata bus yang lagi N.I.O.K.O. tidak menjawab melainkan nyengir saja. Lekas kau dukung aku ke atas keledai, bentak si gadis pula. N.I.O.K.O. menurut, ia menaikan ke punggung keledai tetapi begitu merasa punggungnya ada penunggang, segera keledai itu hendakmen gila. Lekas kau tuntun keledai ini, kata bus yang. Tidak, aku takut didepak olehnya, sahuten Yeoko. Bus yang menjadi dongkol kurang ajar si tolol ini, bilang dia tolol nyatanya dia tidak tolol, bilang tidak ia justru tolol, sudah terang maksudnya ingin memondong diriku, demikian pikirnya. Karena terpaksa, akhirnya ia berkata lagi, baiklah, kau pun menunggang ke atas sini. Nah, kau sendiri yang suruh aku, tapi jangan kau bilang aku kotor, lalu mendam perat dan memukul aku lagi, ujar Yeoko. Ya, ya, cerewet saja sahut bus yang mengkal. Maka dengan tertawa kecil barulah Yeoko melompat ke atas keledai dengan pelahan, dengan kedua tangannya ia rangkul si gadis yang duduk di depannya, ketika kedua kakinya sedikit mengempit karena kesakitan, maka keledai itu tak berani bina lagi, dengan jinak berjalan menurut perintah. Pergi ke mana tanya Yeoko. Sana, sahut bus yang sambil menunduk ke arah Tenggara ia sudah mencari tahu sebelumnya tentang perjalanan sebenarnya hendak ditempuhnya arah timur melalui Chiongkan dan kemudian baru memutar ke daerah selatan, ini memang jalan raya yang biasa dilalui. Tetapi sejak ketemu empat pengemis yang lain, adalah lebih baik menempuh jalan kecil saja, walaupun sedikit lebih jauh, paling perlu cari selamat. Begitulah terdengar suara tapak kaki keledai yang ketuprak-ketuprak berjalan pelahan ke arah yang dipilihnya itu. Baru saja mereka keluar dari kota, tiba-tiba dari tepi jalan berlari-lari mendatangi satu anak petani yang berumur belasan, Nona Lyok, ini sesuatu barang buat kau, demikian seru bocah itu sambil map paki keledai yang mereka tunggangi. Berbareng itu menempuhkan seikat bunga ke arah bus yang, habis ini ia angkat kaki dan berlari pergi lagi. Waktu karangan bunga itu diterima bus yang dan diperiksa, ia lihat hanya seikat bunga biasa saja dan di samping terikat sepucuk surat dengan benang, lekas si gadis membuka sampulnya dan keluarkan selembar kertas kuning dari dalamnya, ia lihat surat itu tertulis, sekejap lagi gurumu bakal datang, lekas sembunyikan diri, lekas. Kertas surat itu sangat kasar, sebaliknya tulisannya ternyata bergaya sangat bagus. Bus yang terheran-heran dan ragu-ragu mengapa orang kenal dia si Lyok dan siapakah anak itu? Mengapa mengetahui juga gurunya segera bakal datang? Apakah kau kenal anak tadi demikian ya? Lantas tanya Nyoko, apa kokohmu yang suruh dia kes ini? Sementara itu dari belakang bus yang si Nyoko juga dapat membaca isi surat itu, maka ia pun sedang memikir, terang sekali anak tadi hanya anak petani biasa, tentu datangnya ini disuruh orang lain untuk mengirim surat. Cuma entah siapakah orang yang menulis surat itu. Tampak orang memang bermaksud baik, kalau betul sampai Libok Ciu mengejar datang, lalu bagaimana baiknya? Harus diketahui meski Nyoko sudah mempelajari Giyokli Simkeng dan Kiu Im Chinkeng, seorang diri memiliki dua macam ilmu silat yang paling tinggi di dunia persilatan, sejak dulu hingga kini boleh dikatakan hanya dia sendiri saja. Cuma sayang karena waktunya belum iama, meski sudah dipahami intisari pelajaran ilmu silat yang hebat itu, namun latihannya masih kurang matang, maka belum banyak hasilnya untuk digunakan. Kalau sampai kena disusuli Bok Ciu, terang ia masih bukan tandingan orang, karena inilah ia sedang pikir dan ragu-ragu. Mendengar pertanyaan bus yang tadi, maka Nyoko menjawab, entah, aku tak kenal dia, tampaknya juga bukan kokoh yang menyuruh dia. Baru habis yang menjawab, tiba-tiba terdengar bunyi alat-alat tetabuhan dan tiupan, menyusul mana dari depan muncul sebuah joli yang digotong dengan belasan orang pengiringnya, kiranya ada orang sedang melangsungkan perkawinan. Meski alat-alat musik yang dibunyikan itu berbau kampungan, tetapi suasana cukup perihang gembira. Nampak keadaan ini, tiba-tiba pikiran Nyoko tergerak, ia pikir kalau betul-betul Li Bok Ciu dan Ang Lingpo mengejar tiba, di siang hari bolong sesungguhnya tiada tempat untuk bersembunyi lagi, karena itu segera ia tanya Bu Siang, Nona Liok, kau ingin menjadi pengantin tidak? Bu Siang sendiri memangnya lagi bingung karena khawatir tertangkap gurunya yang kejam itu, kini mendengar orang bertanya secara tolol, kemari ia gusar. Cuiol, kau mengacobelo apalagi jedam peratnya. Haha, maukah kita main sebayang dan jadi pengantin? Tanda tanya demikian sahuten Nyoko dengan tertawa, mau tidak kau menyamar pengantin perempuan? Sungguh cantik sekali tampaknya, muka ditutup kudung merah, pasti orang lain takkan mengenali kau. Karena kata-kata Nyoko terakhir ini, Bu Siang tergerak hatinya. Cuiol, apakah suruh aku menyamar untuk menghindari guruku? ia tanya. Aku tak tahu, hihi, kalau kau jadi pengantin perempuan, aku akan jadi pengantin ilakinya, sahuten Nyoko. Dalam keadaan terpaksa, Bu Siang tak sempat lagi mendam perat orang, ia pikir, kelakuan si tolol ini sungguh aneh sekali, tapi kecuali jalan ini memang tiada care lain lagi. Karena itu segera ia tanya, lalu care bagaimana menyemarnya? Nyoko tidak menjawab, ia tak berani membuang tempo lagi, segera ia pecut bokong keledai mereka. Maka, maka binatang ini lantas kabur ke depan dengan cepat. Pada umumnya, jalan pedusunan memang sempit, sebuah joli besar dengan digotong delapan orang dengan sendirinya memenuhi jalan, kedua sampingnya sudah tentu tiada lowongan lagi, kini nampak ada keledai berlari memapak dari depan, keruan pengiring-pengiring kemantan itu menjadi ribut. Mereka berteriak dan membentak dengan maksud menyuruh penunggang keledai menahan tali kendalinya. Tetapi bukannya NIO ko menahan keledainya bahkan ia mengempit semakin kencang hingga lari binatang itu bertambah cepat, maka sekejap saja sudah menerjang sampai di depan pengiring kemantan itu. Dengan sendirinya mereka tidak tinggal diam, segera ada dua lelaki kekar menyerobot maju hendak menarik tali kendali keledai supaya jangan menubruk joi pengantin yang digotong. Mendada NIO ko ayun cambuknya, dengan tepat ujung cambuk itu melilit depis kedua lelaki itu, ketika NIO ko menarik. Dan diulur lagi, maka kedua orang itu lantas terlempar ke pinggir jalan. Sekarang aku mau menyamar jadi pengantin demikian katanya pada Bu Siang. Habis ini mendadak ia mendoyong ke depan, ketika sebelah tangannya mengulur, tahu-tahu pengantin laki-laki yang menunggang seekor kuda putih itu kena dicengkeramnya. Pengantin laki-laki itu usianya antara 17 sampai 18 tahun, badannya lengkap memakai baju pengantin baru, di atas kepalanya tertancap hiasan bunga-bunga emas, kini mendadak kena dicengkeram oleh NIO ko, keruan bukan main kagetnya. Bukan begitu saja, bahkan NIO ko sengaja lemparkan tubuh pengantin laki-laki itu ke udara setinggi dua tombak lebih, ketika jatuh ke bawah, di tengah-tengah ramai suara jeritan orang banyak tahu-tahu NIO ko ulur tangannya dan menangkapnya lagi pengantin laki-laki itu. Pengiring-pengiring pengantin itu seluruhnya hampir tiga puluhan orang, sebagian besar bertubuh tinggi besar dan kekar kuat, tetapi melihat ketangkasan NIO ko, pula pengintin laki-laki jatuh dalam cengkeraman orang, tentu saja mereka ketakutan dan tiada yang berani maju. Seorang di antara mereka rupanya lebih banyak merasakan asam garam, ia menduga NIO ko pasti begal besar, maka dengan cepat ia lantas tampil ke depan. Mohon Tai Ong suka ampuni pengantinnya, demikian pintanya sambil memberi hormat, berapa banyak kiranya Tai Ong perlu pakai ongkos, pasti kami turut perintah dengan baik. Hihi, nona liok, kenapa mereka panggil aku Tai Ong, Raja Besar, sebutan bagi pemegang? Aku kan tidak si Ong. Tanda tanya kata NIO ko pada Busyang dengan tertawa. Sudahlah, jangan main gila iagi, aku seperti sudah mendengar suara keleningan keledai tunggangan Suhau, sahut Busyang. NIO ko kaget oleh jawaban itu, ia coba pasang kuping, betul saja sayut-sayut terdengar suara berkomandangnya keleningan. Kiranya Li Bok Chiu suka unggulkan ilmu silatnya yang tiada tandingannya di seluruh Kang Ong, maka setiap tindak tanduknya selalu main gertak dahulu, misalnya sebelum dia bunuh sasarannya, Lebih dulu ia memberi tanda cap tangan berdarah di rumah orang itu, tiap cap tangannya berarti jumlah jiwa yang akan dibunuh dan sama sekali tak gentar meski lawannya mengundang pembantu atau melarikan diri meninggalkan rumah, sedang keledai belang yang dia tunggangi sengaja dia pasangi 13 keleningan emas pada lehernya, suara keleningan ini bisa berkumandang jauh sampai beberapa li, Tapi, belum tiba orangnya, suara keleningannya sudah terdengar lebih dulu. Dengan demikian supaya musuh sebelum melihat mukanya tapi lebih dulu sudah ketakutan setengah mati. Sungguh cepat sekali datangnya, begitulah N.I.O. Kau berpikir, tetapi ia masih berlagak bodoh atas peringatan bus yang tadi, keleningan? Keleningan apa maksudmu? Apa keleningan tukang juar jamu? Kenapa aku tak mendengarnya? Tanda tanya. Habis ini, dengan sikap mengancam ia berpaling dan berkata pada orang tua tadi, kalian harus turut perintahku. Dengan begitu aku lantas bebaskan dia, kalau tidak, hektometer, mendadak ia lemparkan pengantin laki-laki tadi ke udara lagi. Rupanya saking ketakutan, pengantin laki-laki itu sampai menjerit dan menangis tergerung-gerung. Sedang si orang tua tadi pun terus-menerus memberi hormat sambil memohon, ya, ya, pasti kami turut segala perintah Tai Ong. Dia adalah biniku, kata N.I.O. Kau tiba-tiba sambil tuding bus yang, laliat kalian main sembah yang jadi pengantin segala, maka dia pun ketarik dan ingin main-main juga. Apa kau bilang, tolong damperat bus yang dari samping? Akan tetapi N.I.O. Kau tak mengurusnya, ia meneruskan pembicaraannya tadi, maka kalian lekas copot pakaian pengantin perempuan itu dan biarkan dipakai dia, aku pun main menjadi pengantin lelaki. Keruan para pengiring kemantan itu menjadi bingung hingga saling pandang, sungguh mereka tidak mengerti mengapa pembegal di tengah jalan ini tiba-tiba ingin main kemantan-mantenan. Waktu mereka awasi N.I.O. Kau dan Liok Busyang, yang satu pemuda cakap dan yang lain gadis jelita, kalau dibilang sepasang suami istri, memangnya sangat mirip juga. Selagi kejadian itu berlangsung, tiba-tiba N.I.O. Kau dengar suara keleningan sudah semakin dekat, lekas-lekas ia lompat turun dari keledainya dan membiarkan Busyang yang menjaganya, Ia sendiri lantas pergi ke Joli kemantan, tiba-tiba ia tarik dirah Joli dan tarik keluar pengantin perempuannya. Tentu saja pengantin itu kaget hingga menjerit tetapi mukanya pakai kerudung kain merah, maka tak diketahuinya apa yang terjadi sesungguhnya. Di lain pihak N.I.O. Kau tidak berhenti begitu saja, sekalian ia tarik pula kain penutup muka orang, maka tertampaklah muka pengantin perempuan itu yang bundar bak bulan purnama, badan tampak montok pula. Ha, sungguh ayu kemantinnya, demikian N.I.O. Kau menggoda pula tertawa, bahkan ia tol pipi orang dengan jarinya, dalam ketakutannya pengantin perempuan itu malah menjadi bungkam tak berani berkutik sedikitpun. Jika ingin kuampuni jiwanya, lekas kau tukar pakaian biniku itu dengan pakaian kemantinmu, N.I.O. Kau mengancam lagi sambil tarik tubuh perempuan itu dan diangkat ke atas. Sementara bus yang mendengar juga suara keleningan keledai belang gurunya sudah tambah dekat lagi datangnya, ia mendelik pada N.I.O. Kau ketika mendengar kata-kata N.I.O. Kau tadi, pikirnya, si tolol ini sungguh tak kenal tebalnya bumi dan tingginya langit, sudah dalam keadaan demikian masih terus bergurau. Dalam pada itu didengarnya juga suara si orang tua tadi sedang mendesak kawan-kawannya, lekas tukar pakai pengantin padanya. Maka dengan gugup para pengiring lantas lepaskan pakaian pengantin dengan perlengkapannya dari gadis tadi dan dikenakan pada liok bus yang... Di sebelah sana N.I.O. Kau tidak perlu bantuan lagi, ia sendiri lantas mencopot topi pakaian kemantin laki-laki tadi terus dipakainya sendiri. Nah, istriku yang baik, sekarang masuklah ke dalam joyi, demikian ia berkata pada bu siang sesudah selesai penyamarannya. Tetapi bu siang menyuruh pengantin perempuan tadi masuk dulu ke joli, ia sendiri lantas duduk di pangkuan orang, habis itu tira joli baru ia tutup. Sementara itu sebenarnya N.I.O. Kau masih ingin ganti sepatunya dulu, tetapi sudah tak keburu lagi, suara keleningan sudah berada di tikungan jalan sana. Lekas menuju ke arah tenggara, lekas tiup dan tabuh lagi segera ia memberi perintah, berbareng ini ia pun melompat ke atas kudep putih yang dipakai kemantin laki-laki tadi. Karena sepasang kemantin baru sudah berada dalam cengkeraman kawanan penjahat, tentu saja para pengiring itu tak berani membantah, segera mereka tabuh gemereng dan meniup trompet lagi hingga keadaan berubah riluh ramai. Dan baru saja joli itu putar kembali ke jalan lain, belum ada belasan tombak ditempuh atau suara keleningan sudah berbunyi dengan kencang di belakang mereka, dua keledai belang dengan langkah cepat telah memburu datang. Hati bus yang berdebar-debar keras demi mendengar suara keleningan yang sudah berada di belakang itu, ia pikir bisa tidaknya lolos dari lemaut hanya tergantung sedetik ini saja, maka dengan penuh perhatian ia dengarkan gerak-gerik yang terjadi di luar joli. Di lain pihak NYEOKO yang menyamar sebagai pengantin laki-laki, ia pura-pura malu dengan kepala menunduk. Hai, kalian melihat satu gadis pincang lewat di sini tidak demikian terdengar Ang Lingpo bertanya. Ti, tidak sahut si orang tua tadi dengan suara tak lancar. Apa tidak melihat seorang gadis jelit tak menunggang keledai lewat sini tanya Ang Lingpo lagi. Tidak, sahut orang tua itu tetap. Karena itu, Li Bok Ciu berdua lantas keperak keledai mereka melampaui iring-iringan kemantin itu dan kabur ke depan dengan cepat. Tetapi hanya sebentar saja tiba-tiba Li Bok Ciu dan Ang Lingpo telah putar balik kembali, sesudah dekat joli, mendadak Li Bok Ciu ayun kebutnya, dengan ekor ketatia lilit kain tirai joli terus ditarik pelahan, maka terdengarnya suara memberebet, sebagian tirai itu telah robek. Terkejut sekali Nye Oko oleh kejadian itu, ia larikan kudanya mendekati joli, ia tunggu apabila Li Bok Ciu ayun ketatnya untuk kedua kalinya, dengan segera ia akan turun tangan buat menolong orang. Siapa adu Gali Bok Ciu tidak geraki tangannya kageyi, ia hanya melongok sekejap ke dalam joli, lalu dengan tertawa ia berkata, hah, kemantinnya sungguh cantik habis ini ia. Menoleh dan berkata pula kepada Nye Oko, hi, rejekimu sungguh tidak jelek. Tetapi dengan cepat Nye Oko telah menunduk, tak berani ia kesamplok pandang dengan orang. Lalu terdengar pula suara keteprak-keteprak kaki binatang, Li Bok Ciu berdua telah pergi lagi. Keruan Nye Oko terheran-heran oleh kejadian itu. Aneh, kenapa dengan begitu saja ia lepaskan Nona Liok demikian pikirnya tidak habis mengerti. Waktu ia melongok juga ke dalam joli, ia lihat si kemantin perempuan asli mukanya pucat lesi saking ketakutan dan badannya gemetaran pula, Sedang Liok bus yang ternyata tak diketahui kemana perginya, keruan saja Nye Oko bertambah heran. Hi, Nona Liok, dimanakah kau segera ia berseru memanggil? Aku sudah hilang, terdengar suara sahutan Ligadis dengan tertawa. Ketika kain panjang yang dipakai pengantin perempuan itu tersingkap, tahu-tahu bus yang muncul dari bawah, kiranya ia semingi di bawah kain panjang pengantin perempuan itu. Nyata Nona ini memang cerdik, ia cukup kenal Sengguru yang biasanya berlaku sangat teliti dan tidak gampang diingusi. Meski barang yang kecil saja, ia menduga selewatnya Sengguru, tentu sebentar akan balik kembali oleh karena itu ia telah sembunyi lebih dulu. Nah, boleh kau menjadi kemantin perempuan dengan tenang, naik joli bukankah jauh lebih enak daripada menunggang keledai kata Nye Oko? Bus yang memanggut tanda setuju, lalu ia berkata juga pada si kemantin perempuan itu, kau berdesakan di sini dan membuat aku sampek, lekas kau enjah keluar. Karena terpaksa, mau tak mau perempuan itu menurut, ia turun joli dan ganti menunggang keledai yang tadinya dipakai Nye Oko itu. Begitulah iring-iringan itu melanjutkan perjalanan, setelah belasan li dilalui pula, cuaca pelahan mulai gelap. Dengan tiada hentinya si orang tua tadi memohon pada Nye Oko agar suka bebaskan tawanannya supaya tidak bikin kacau waktu upacara mereka, tetapi Nye Oko masih belum mau sudah, ia mendongkol oleh kerewalan orang. Apa yang kau cerwatkan terus demikiannya mendam perat, tetapi baru sekecap saja, tiba-tiba dilihatnya ada bayangan orang berkelebat di pinggir jalan, ada dua orang dengan tangkas cepat telah lari masuk hutan. Nye Oko menjadi curiga, ia tarik tali kendali kudanya dan memburu dengan cepat, lapat-lapat dapat dilihatnya bayangan kedua orang itu berbaju compang camping dengan dendanan sebagai kaum pengemis. Jangan-jangan orang kepang sudah mengetahui penyamaranku dan menyiapkan orang di depan sana demikian pikir Nye Oko sambil tahan kudanya, tetapi urusan sudah terlanjur, terpaksa harus diteruskan sampai akhirnya. Tidak lama kemudian Joli kemantan itu pun sudah menyusul datang, karena sebagian tira Joli sudah terobek oleh kebutli bokciu, maka bus yang longo keluar dan tanya Nye Oko, apakah kau melihat sesuatu? Nye Oko tidak memberi penjelasan sebaliknya ia berkata menyimpang, sebagai temanten, layaknya kau menangis, sekalipun hatimu seribu kali ingin kawin, seharusnya kau menangis tak mau meninggalkan rumah, mana ada temanten perempuan di jagad ini tak malu seperti kau ini? Bus yang pun seorang gadis yang sangat pintar, demi mendengar kata-kata orang seakan-akan bilang sasarannya sudah diketahui orang, maka dengan pelahannya mengomel sekali, lalu tidak membuka para pula. Setelah berjalan tak lama, jalan pegunungan di depan mulai sempit dan menanjak hingga sangat susah ditempuh, para pengiring kemantan itu sudah dalam keadaan letih, tapi karena khawatir betapa marah Nye Oko, maka mereka tak berani mengunjuk rasa dongkol. Tak lama lagi Seng Dewi malam mulai menongol di ufuk timur, burung gagak dengan suara yang serak terbang di udara kembali ke serangnya. Sepasang temanten yang kini menjadi tawanan Nye Oko itu selamanya belum pernah bertemu muka, kini yang lelaki melihat yang perempuan mengunjuk rasa takut-takut namun tak menutupi paras yang cantik, sedang yang perempuan memandang si lelaki yang juga cakap, kedua orang itu di samping merasa khawatir, diam-diam pun merasa girang. Begitulah sedang mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba dari balik bukit sana terdengar suara berdendang belasan. Orang lagi melakukan, nona cilik terbuatlah murah hati, berikanlah sedekah sebelah kuping dan sebuah hidung. Mendengar suara nyanyian itu, seketika muka bus yang berubah, ha, kiranya keempat pengemis itu bersembunyi di sini, demikian pikirnya. Sesudah juli kemantan itu melintasi bukit, tertampaklah di depan sana menanti tiga pengemis yang berperawakan tinggi jangkung, sama sekali berlainan dengan keempat pengemis yang dilihatnya siang tadi. Waktu NIOKO meneliti kantong guni yang berada di pundak ketiga pengemis itu, ia lihat masing-masing menggendong tujuh buah, tentu ketiga pengemis tujuh kantong ini jauh lebih lihai daripada empat orang yang berenam kantong itu, tampaknya tidak bisa tidak harus turun tangan sungguh-sungguh pikirnya. Dalam pada itu karena sudah letih dan sedang uring-uringan, keruan para pengiring kemantan itu menjadi lebih mendongkol demi nampak ketiga pengemis itu mengadang di tengah jalan, segera ada di antaranya ayun cambuk menyabet kepala salah satu pengemis itu. Hai, lekas senyah, lekas minggir demikian bentak mereka. Akan tetapi pengemis itu tidak berkelit, hanya sekali tarik pucuk cambuk terus dibetot, maka tidak ampun lagi orang yang menyabet itu jatuh nguseruk ke depan seperti anjing menubruk tahi. Melihat kawan mereka dijungkalkan, kalau dalam keadaan biasa, tentu ramai-ramai para pengiring itu akan mengerubut maju, tetapi kini mereka sedang ketakutan karena sudah dihajar N.Y.O.K.O. tadi, mereka pikir ketiga. Pengemis ini tentu juga sekomplotan dengan pembegal ini, maka tiada seorangpun yang berani maju, sebaliknya malah pada menyurut mundur. Selamat dan bahagialah Nona, kami tukang minta-minta ini ingin mohon diberi persen beberapa duit, demikian salah satu pengemis itu membuka suara dengan lantang. Tolol, kata bus yang pada N.Y.O.K.O., aku terluka dan tak bisa turun tangan sendiri, kau saja wakilkan aku enyahkan mereka. Baik, sahut N.Y.O.K.O. tanpa rawel. Habis ini kudanya lantas dilarikan ke depan terus membentak, hi, hari ini adalah hari baikku sedang kalian pengemis ini jangan banyak cerwet, lekas pergi dari sini. Karena dibentak, salah satu pengemis itu mengamat-amati N.Y.O.K.O., namun mereka tak dapat merabas siapakah gerangan pemuda yang berani membentak-bentak mereka ini. Kiranya keempat pengemis kentong enam yang tertutup oleh duri tulang ikan itu, semuanya menyangka bus yang yang menyerang mereka, maka sama sekali mereka tak sebut-sebut tentang N.Y.O.K.O. pada paman-paman guru mereka, yakni ketiga pengemis kentong tujuh ini. Dalam pada itu, salah seorang pengemis itu tiba-tiba angkat tangannya, karena itu kuda yang ditunggangi N.Y.O.K.O. menjadi kaget hingga berdiri dengan kaki belakang, N.Y.O.K.O. pura-pura terperosot dari kuda dan terbanting jatuh dengan keras-keras, dan sampai lama tak sanggup bangun. Ha, kiranya orang ini memang pengantin laki-lakinya, pikir ketiga pengemis itu demi menyaksikan jatuhnya N.Y.O.K.O. itu. K.Y.O.K.O. sebenarnya adalah perkumpulan kaum jembel yang selamanya membela keadilan kaum lemah dan memberantas kaum penindas, sebabnya mereka bermusuhan dengan liok bus yang adalah karena gadis ini tanpa sebab telah melukai orang mereka. Kini melihat N.Y.O.K.O. tak pandai silat, malahan telah jatuh terbanting dengan berat rasa mereka menjadi menyesal, satu di antara pengemis itu telah menariknya bangun. Ha, i, kalian ini terlalu, demikian N.Y.O.K.O. Pura-pura mengomel, minta ya minta, kenapa Biki kaget binatang tungganganku? Sambil berkata ia pun rogoh keluar tiga metu uang dan diberikan kepada pengemis-pengemis itu, mengingat peraturan kepang, ketiga pengemis itu terima pemberian itu dan mengaturkan terima kasih. Nah, kau suruh aku bereskan mereka, sekarang sudah ku iakukan, dengan menyengir kemudian N.Y.O.K.O. berkata pada liok Bu Siang. Hektomekar, untuk apa kau berlagak tolol padaku omel Bu Siang. Tetapi N.Y.O.K.O. hanya menghias saja dan mundur ke pinggit jalan sambil mengebut debu yang berada di badannya. Sebenarnya kalian inginkan apa dengan sikap dingin? Dan kemudian Bu Siang tegur ketiga pengemis itu, karena orang masih menghadang di tengah jalan. Anak murid gelolongan kami bilang Nona adalah jago dari Kobong Pei. Karena kagum, maka kami ingin minta petunjuk beberapa gebrakan dari Nona, sahut satu di antaranya. Aku dalam keadaan terluka, care bagaimana bisa bergebrak dengan kalian kata Bu Siang. Jika betul-betul kalian penasaran, bolehlah tetapkan harinya, nanti kalau lukaku sudah sembuh, pastiku datang minta pengajaran kalian. Kalian bertiga adalah jago dari Keipang, kini sengaja hendak mengeroyok satu gadis yang sedang luka parah. Apakah ini terhitung orang gagah perkasa? Dengan kedudukan yang cukup tinggi ketiga pengemis itu, mereka jadi terdesak oleh debat Bu Siang ini. Baiklah, nanti kalau lukamu sudah sembuh, kami cari kau lagi, kata pengemis yang kedua. Nanti dulu, tiba-tiba pengemis yang ketiga berpikir lain, dimanakah lukamu? Apa betul atau pura-pura, kami harus periksa dulu, kalau benar kau terluka, hari ini kami boleh ampuni kau. Ia berkata begitu karena tak diketahuinya luka Bu Siang berada di bagian dadanya, maka tidak sengaja ingin mengetahui tempat luka ini, tapi bagi Bu Siang seketika mukanya menjadi merah, ia pun menjadi gusar hingga untuk sesaat tak bisa bicara. Hektometer, orang Kangau bilang sahabat-sahabat dari Keikpang semuanya ksatria sejati, siapa tahu semuanya adalah manusia-sia yang tak kenal memalu, kemudian Bu Siang mendamperat. Mendengar nama baik perkumpulan mereka dihina, air muka ketiga pengemis itu berubah semua, satu di antaranya yang beratak berangasan segera melompat maju, dan hendak tarik Bu Siang keluar dari jolinya. Eh koeh, nanti dui u, nanti dulu tiba-tiba NIO kok menyela demi dilihatnya keadaan sudah mendesak. Kalian minta duit, bukankah aku sudah memberi tadi, kenapa sekarang masih merecoki biniku? Sembari berkata ia pun maju menghadang di depan joli, lalu ia sambung lagi, tampaknya kalian meski pengemis, Tapi tampangmu gagah, potonganmu pun banyak rejeki, elak banyak harapan akan menjadi orang kaya atau orang berpangkat, kenapa sekarang berani goda biniku dan melakukan perbuatan-perbuatan rendah seperti bajingan ini? Teguran ini membuat ketiga pengemis menjadi tercengang hingga mereka tak bisa menjawab. Kau menyingkir, kami hanya ingin belajar kenal dengan ilmu silatnya dari Ko Bong Pei, siapa yang melakukan perbuatan rendah sahut si pengemis yang berangasan tadi sambil berkata, berbareng ia mendorong N.I.O. Ko. Haya N.I.O. Ko berteriak dan pura-pura jatuh ke tepi jalan. Dalam perserikatan kaum pengemis itu ada peraturan yang melarang bergebrak dengan orang yang tak mahir ilmu. Silat, sungguh tak terduga oleh pengemis itu bahwa pengantin laki-laki ini ternyata begitu tak becus hanya sekali dorong pelahan saja sudah terbanting jatuh, kalau terbanting luka, tentu bakal terima hukuman berat dari perkumpulan, dua kawannya pun tidak terluput dari tanggung jawab ini. Karena itu mereka terkejut, lekas-lekas mereka memburu maju buat bangunkan orang, sebaliknya N.I.O. Ko sengaja menjerit kesakitan karena hari sudah gelap waktu itu, maka pengemis itu pun tak jelas apa betul-betul orang terluka, atau tidak. A.I. Kalian bertiga ini pun orang tolol, biniku baru jadi pengantin dan masih malu-malu mana mau dia bicara dengan orang yang tak dikenalnya, demikian sambil berteriak-teriak sakit masih N.I.O. Ko berkata lagi, begini saja, pelajaran apakah yang kalian inginkan? Coba katakan padaku, nanti aku yang bicara dengan biniku yang baru ini habis itu nanti ku beritahukan lagi pada kalian bukankah baik begitu? Melihat macam N.I.O. Ko yang dibilang tolol toh tidak tolol, akhirnya mereka tak sabar riagi. Kau mau menyingkir tidak pengemis yang beratak keras tadi membentak pula. Akan tetapi N.I.O. Ko sengaja pentang kedua tangannya malah. Tidak, kalian hendak hina biniku, itulah jangan harap, sahutnya dengan suara keras. Nona Liok, kata pengemis yang lain, kau pakai si tolol ini sebagai tamengmu, apa dia bisa merintangi kami? Lekas kau berterus terang saja, apa yang hendak kau katakan? Eh, dari mana kau pun tahu namaku si tolol? Sungguh aneh bin ajaib tukas N.I.O. Ko tiba-tiba dengan lagak heran. Tetapi pengemis yang berangasan tadi tak gubris padanya, ia masih berteriak pada Liok Busyang, kami tidak ingin belajar lain, cukup asal belajar kenal dengan tipu seranganmu dengan golok membacok punggung itu saja, apakah nama tipu serangan itu? Busyang tahu juga bahwa dengan caranya N.I.O. Ko menggoda mereka itu, sukar juga urusan ini diselesaikan, karena itu dalam hati sedang memikirkan sesuatu jalan meloloskan diri, ketika mendengar orang menanya lagi, tanpa terasa ia telah menjawab, namanya Tiausian PGWE, ada apakah? Ya, betul, namanya Tiausian PGWE, begini gerak goloknya, bet, lantas kena bacok di punggungmu, tiba-tiba N.I.O. Ko menyambung sambil mulutnya bat-bet, bat-bet, tangan pun mendadak memotong ke belakang punda orang plok, dengan pinggiran telapak tangan ia hantam punggung pengemis itu. Keruan saja ketiga pengemis itu sangat terkejut oleh gerak serangan N.I.O. Ko, berbareng mereka melompat mundur. Ha, kiranya orang ini pura-pura menyamar sebagai pengantin untuk mempermainkan kami, demikian pikir mereka. Walaupun tak banyak tenaga yang dikeluarkan N.I.O. Ko, namun punggung pengemis itu pun terasa sakit. Bagus, anak keparat, kau pura-pura tolol mari, mari sini, biarku belajar kenal dulu dengan kepandayanmu yang tinggi. Segera pengemis itu berteriak-teriak menantang, berbareng tongkat diketokan ke tanah hingga menerbitkan suaranya ring keras. Tadi kau bilang ingin belajar pada biniku, kenapa sekarang hendak belajar kenal padaku sahuten I.I.O. Ko berlagak bodoh. Belajar kenal dengan kau pun sama saja, kata pengemis itu dengan gusar. Wah, bisa celaka, aku tak bisa apa-apa, ujar N.I.O. Ko, habis ini ia berpaling dan tanya Bu Siang, bini cilik yang baik, menurut kau, apa yang harus kuajarkan padanya? Kini Bu Siang sudah tidak ragu-ragu lagi akan si N.I.O. Ko yang pasti memiliki ilmu silat yang sangat tinggi, kalau tidak, mana berani ia cengar-cengir berlagak bodoh menggoda ketiga jago kepang ini. Tetapi karena belum kenal aliran ilmu silat orang, maka sekenanya ia menjawab pula, kau unjuk sekali lagi jurus Tiausian PGWE. Baik sahuten I.I.O. Ko, berbareng ini, tiba-tiba ia membungkuk ke depan, tangan mengulur, plok, dengan tipu Tiausian PGWE atau Tiausian menyembah rembulan, kembali ia gebuli sekali lagi punggung si jembel itu. Melihat serangan N.I.O. Ko, semua orang bertambah kaget dan heran pula, terang N.I.O. Ko berdiri berhadapan dengan lawan dan sama sekali tak menggeser selangkah pun, tetapi hanya sedikit membungkuk dan tangan mengulur, tahu-tahu tangannya berhasil mengebuk punggung orang, sungguh ilmu pukulan yang sangat aneh dan mengherankan. Bukan saja orang-orang itu heran, bahkan bus yang pun tergetar hatinya. Bukankah ilmu pukulannya ini adalah aliran kobong P kami, kenapa dia pun bisa demikian ia bertanya dalam hati. Dengan ragu segera ia berkata lagi, coba sekali ia gi, sekarang jurus sesi Hang Sim. Baik sambut N.I.O. Ko cepat. Ketika tinjunnya menyodok ke depan, dengan tepat kena pukul luluh hati lawan, itulah tipu serangan sesi Hang Sim atau sesi merabah dada. Karena genjotan itu, maka terasalah oleh pengemis itu didorong suatu kekuatan yang maha besar hingga tubuhnya mencelat pergi sejauh lebih setombak, anehnya di sana ia bisa berdiri dengan tegak, tempat yang terkena pukulan pun tidak terasa sakit. Walaupun begitu, kedua pengemis yang lain segera menerjang maju berbareng. Hayap, celaka, bini cilik, tak sanggup aku melawan mereka, lekas ajarkan tipu padaku, N.I.O. Ko berteriak-teriak. Ciaukun Jutset, Mo'a Kohian Siu tiba-tiba bus yang menyebut dua nama tipu serangan. Maka dengan cepat N.I.O. Ko ulur tangan diri, lima jarinya mencetik berbareng seperti orang menambuh pipah dan lima jari itu juga dengan tepat kena menyentil tubuh pengemis sebelah kanan. Memang betul itulah tipu Ciaukun Jutset Atai Ciaukun ke luar negeri menyusui mana, tubuhnya tiba-tiba mengegus ke samping, ia hindarkan tendangan si. Pengemis sebelah kiri yang sementara itu sudah melayang, sedangkan kedua kepalan telah disodokan ke atas, plak, dengan jitu sekali dagu pengemis sebelah kiri itu pun kena ditonjok. Ini Mo'a Kohian Siu, betul tidak teriak N.I.O. Ko, karena tak ada niat buat celakai pengemis itu, maka tenaga hantamannya tadi pun tidak keras. Begitulah berturut-urut N.I.O. Ko telah unjuk empat kali serangan dan tiap-tiap tipu serangan adalah Bili Hoat dari Kobong Pei. Kobong Pei dimulai sejak cakal bakalnya, yaitu Lim Tia Oeng, selamanya hanya terima murid wanita dan tidak lelaki, Lim Tia Oeng telah ciptakan ilmu pukulan yang disebut Bili Kun Hoat atau ilmu pukulan gadis sayu, maka tiap-tiap tipu serangannya diberi nama dengan mengambil nama-nama wanita cantik zaman purbakala. Waktu ilmu pukulan itu dimainkan, orangnya lemah gemulai gayanya indah luar biasa. Sebab Xiao Yong Li sudah melanggar kebiasaan menerima murid wanita dan telah terima N.I.O. Ko sebagai murid, dengan sendirinya Bili Kun Hoat itu pun diajarkan padanya, tetapi N.I.O. Ko merasa tipu-tipu serangan itu meski lihai, namun gayanya selalu kiat-kiut, tidak pantas dilakukan orang ilaki, maka waktu ia melatih ilmu pukulan itu, ia sendiri telah tambahi dengan tenaga besar dan gaya kaum lelaki, dari gaya yang lemah gemulai itu ia rubah menjadi gaya lelaki yang gagah perkasa, walaupun gayanya lain, tetapi intilnya masih tetap. Begitulah, sesudah kena diserang N.I.O. Ko dengan kera-kera yang sukar dimengarti, ketiga pengemis yang terhitung jago kelas tinggi dari K.I.O. Pang itu masih belum mau. Menyerah begitu saja, sekali bersuit berbareng mereka mengerubut maju Iagi. Hayap, celaka, bini cilik, sekali ini kau bisa menjadi janda teriak N.I.O. Ko sambil berkelit ke sana kemari. Bus yang terkikik geli oleh teriakan itu, Tian San Chit Kim tiba-tiba ia menyebut satu nama tipu serangan lagi. Tanpa pikir N.I.O. Ko mengayun tangan kanan ke kiri dan tangan kiri menyodok ke kanan, ia bergaya seperti orang memintal, sesuai dengan nama tipu Tian San Chit Kim atau Tian San memintal sutera, maka sekaligus punjak kedua pengemis itu kena dihantam semua. Bun Kun Tau Klo, Kui Hui Chui Chiu kembali Bus yang menyebut dua nama Iagi. Eh, betul juga, si N.I.O. Ko lantas angkat tangan seperti menuang arak dan ketok ke atas kepala si pengemis yang bertabiat berangasan itu, menyusul tubuhnya terhuyung-huyung dan miring ke kiri, maka perut si pengemis yang lain dengan tepat kena ditumbuk oleh pundak kanannya itulah tipu-tipu Bun Kun Teng Lo dan Kui Hui Chui Chiu atau Bun Kun Mengipas Ang Lo dan Kui Hui Mabuk Arak. Terkejut dan gusar pula ketiga pengemis itu, mereka telah keluarkan ilmu silat seluruhnya, tapi sedikitpun tak bisa menghantam orang, sebaliknya lawannya bebas mengayun tangan atau melayangkan kakinya, kemana dipukulnya, di situ tentu kena, meski tak sakit tempat yang kena serangan, namun luar biasa anehnya. Kemudian berulang-ulang Busyang menyebut lagi beberapa tipu serangan yang satu per satu dilakukan N.Y.O. Lagi dengan betul, sungguh kagum sekali Leeok Busyang oleh kepandaian si Tuiol, segera timbul juga kejadiannya untuk permainkan si Tolol. Ia lihat N.Y.O. Waktu itu sedang ulur kepalan menghantam ke depan, mendadak ia berteriak, Cek Tiansu William. Menurut keadaan N.I.O.K. waktu itu sekali-kali tidak mungkin bisa memakai tipu serangan yang disebut itu, tetapi betapa tinggi lewekang N.I.O.K. sekarang, bisa saja dilakukan tipu apa yang orang inginkan, sekonyong-konyong tubuhnya menubruk ke depan, kedua tangannya memotong ke bawah dengan gaya seperti menurunnya kerai, tidak salah lagi ini memang tipu Cek Tiansu William atau Bu Cek Tian menurunkan kerai. Sebelum itu sebenarnya ketiga pengemis itu lagi menubruk maju karena melihat ada kesempatan, siapa tahu oleh tubuhkan N.I.O.K. ini, mereka terbalik terdesak mundur beberapa langkah. Luar biasa heran dan senangnya liok Bu Cian oleh kemahiran si Tolol ini, kembali ia berseru, L.T. Siaw Cingkok. Tanda seru. L.T. Siaw Cingkok atau sekali tertawa meruntuhkan negara, inilah satu tipu pilihan Bu Cian sendiri yang tak pernah ada dalam pelajaran beli Kun Huat. Sebab meski wanita cantik dengan senyum dan tawanya bisa meruntuhkan suatu negara, tapi mana dapat digunakan untuk bergebrak dengan pihak lawan? Akan tetapi disinilah N.I.O.K. unjuk kemahirannya, sesudah tertegun sedetik karena nama tipu yang aneh itu, namun segera ia menengadah dan tertawa, Ha ha ha, he he he, hu hu hu, ho ho ho, ha 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 ha, sungguh aneh sekali suara tertawanya ini, ternyata N.I.O.K. telah keluarkan lewekang yang paling tinggi dari Kiu Im Chin Keng yang dilatihnya walau latihannya belum bisa dibilang masak dan belum dapat dipakai untuk melawan jago kelas wahid, Tetapi ketiga pengemis itu hanya anak murid KPNNG kelas 2-3 saja, ketika mendengar suara ketawa yang aneh itu, tak tahan lagi telinga mereka seakan-akan peka dan kepala pusing, Mereka terhuyung-huyung untuk kemudian terguling jatuh semua saking tak tahan. Bukan saja tiga pengemis itu, bahkan bus yang ikut terkena juga akbiatnya, ia pun merasa pusing hingga hampir jatuh semaput, Lekas-lekas ia pegang rata-rata yang joi ije sementara itu di bagian luar keadaan sudah kacau balau, suara jeritan dan gedubrakan bercampur aduk, Para pengiring kemantan dan kedua pengantan baru itu sudah jatuh terguling semua karena tak tahan oleh suara tertawa N.I.O.K. Setelah N.I.O.K. hentikan tertawanya, dengan cepat ketiga pengemis itu melompat bangun, tanpa berpaling lagi segera mereka angkat kaki. Dan sesudah mengasuh lagi tak lama, kemudian iring-iringan joli pengantan itu melanjutkan perjalanan agi, terhadap N.I.O.K. Kini para pengiring itu menganggapnya seperti malaikat dewata saja, tiada seorang pun yang berani membangkang lagi. Menjelang tengah malam, barulah mereka sampai di satu kota, disitulah N.I.O.K. N.I.O.K. membubarkan para pengiring kemantan itu, ia dan Busyang antas mendapatkan sebuah hotel untuk menginap. Waktu mereka hendak bersantap dulu, baru saja mereka duduk, tiba-tiba N.I.O.K. melihat di depan pintu ada. Berkelebatnya bayangan orang, satu orang telah longak-longok ke dalam dan demi nampak N.I.O.K. dan Busyang, cepat orang itu mengeret dan putar pergi. N.I.O.K. jadi curiga, dengan cepat ia menyusul keluar, maka tertampaklah olehnya di pelataran hotel sana berdiri dua tojin atau imam. Begitu melihat N.I.O.K. keluar, segera kedua imam itu menubruk maju ke arahnya. Kedua imam itu dapat dikenali N.I.O.K. sebagai Teopot Hoan dan Kijingsi yang pernah saling labrak dengan liok bus yang dilembah serigala tempoh hari. Hi, ada apakah kalian marah pada kunikian N.I.O.K. heran karena orang menubruk ke jurusannya, ia berdiri tegak saja tanpa gubris mereka. Tak terduga tujuan kedua imam itu ternyata bukan diri N.I.O.K. Tiba-tiba mereka mengegos lewat di sampingnya terus melompat ke depan Busyang. Akan tetapi sebelum terjadi sesuatu, pada saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara kelenengan yang nyaring. Suara kelenengan ini datangnya mendadak dan tahu-tahu sudah berada dalam jarak yang dekal sekali. Muka kedua tosu itu berubah hebat demi mendengar suara kelenengan. Sesudah saling pandang sekejap, segera mereka lari kembali ke kamar yang berada di sebelah barat sana, dengan keraja mereka gabrukan daun pintu dan dikunci rapat untuk kemudian tak berani keluar lagi. Ha, imam-imam busuk ini tentu pernah merasakan pahit getir tangannya Li Bok Ciu, makanya mereka begitu takut padanya, diam-diamen Y.O.K. membatin. Suhu sudah datang, bagaimana baiknya? Tolol dengan suara tertahan Busyang menanya rupanya ia pun berkhawatir. Bagaimana baiknya? Dan selagi ia hendak ponong si gadis, mendadak suara kelenengan tadi sudah berhenti di depan pintu hotel. Betul saja lantas terdengar suara Li Bok Ciu sedang berkata, Lingpo, kau menjaga atas wuungan rumah. Terdengar Ang Lingpo menyahut sekali, dengan cepat seng murid melompat ke atas. Menyusul terdengar lagi suara kasir hotel yang berkata, Sian Kuan, engkau orang tua, aduh. Aku. Suara si kasir hotel ternyata terputus sampai di situ saja, Sebab orangnya mendadak terguling ke lantai dan jiwanya sudah melayang. Kiranya Li Bok Ciu paling benci bila orang menyebut kata-kata tua di hadapannya, Apalagi orang terang-terangan katakan dia orang tua, Keruan tanpa ampun lagi, Sekali kebutnya menyebet, Seketika jiwa kasir hotel itu melayang. Ada seorang nona pinjang tinggal di sini tidak lalu Li Bok Ciu tanya pelayan hotel. Tetapi pelayan itu sudah ketakutan melihat keganasannya. Aku, aku, demikian sahutnya tak terang. Li Bok Ciu menjadi tak sabar, Sekali dorong ia sengkelit pelayan itu hingga cium tanah, Habis ini lantas terdengar suara bang yang keras, Pintu kamar pertama di sebelah. Barat itu didobraknya hingga terpentang, Itulah kamar para imam. Inilah kesempatan untuk melarikan diri melalui pintu belakang, Meski akan dipergoki Ang Lingpo, Tetapi aku tak takut padanya, Diam-diamen Yeoko terpikir. Karena itu, dengan suara lirih ia berkata pada Liok Bu Siang, Bini Cilik, lekas ikut aku melarikan diri. Si gadis pelototin Yeoko karena orang berulang kali panggil Bini Cilik padanya, Tetapi ia berdiri juga, ia pikir sekali ini kalau bisa selamat pula, Betul-betul Tuhan yang melindunginya. Pada saat itu juga, dari pojok ruangan hotel, Itu satu tetamu telah berdiri, Waktu ia jalan melalui samping NYEOKO dan Bu Siang, Tiba-tiba dengan suara tertahan ia berkata, Aku pancing dia pergi, lekas cari jalan buat selamatkan diri. Orang ini sejak tadi duduk di satu meja di pojok yang rada gelap, Maka NYEOKO dan Bu Siang sama sekali tak perhatikan muka orang, Kini waktu bicara mukanya pun berpaling ke jurusan lain, Baru selesai bicara, Dengan cepat orangnya sudah melangkah keluar, Hanya potongan belakangnya yang tertampak jelas bahwa perawakannya tidak tinggi, Malahan lebih pendek sedikit daripada Liok Bu Siang, Baju yang dipakainya berwarna hijau dan rada kebesaran. Dengan tipu akal apa pula NYEOKO menolong Bu Siang dan ngelabdo biliboh ciu? Jago-jago kaipang mana pula yang akan membuat perhitungan terhadap mereka? Bacalah jilid ke minus 14. Jilid 14. Tentu saja NYEOKO dan Bu Siang terkejut oleh kata-kata orang tadi, Sedang mereka bingung, mendadak terdengar suara kelenengan keledai berbunyi riuh terus menjauh menuju ke utara. Suhu, ada orang mencuri keledai kita terdengar Ang Lingpo berteriak. Dengan cepat pula satu bayangan berkelebat dari dalam kamar tadi, Li bok ciu melayang keluar terus mengudak ke arah perginya si pencuri keledai. Lekas kita lari segera bus yang mengajak. Akan tetapi NYEOKO berpandangan lain, Ia pikir, lemu entengkan tubuh Li bok ciu cepat luar biasa, Tentu segera orang tadi akan dicandaknya dan segera pula ia bisa balik kembali. Kalau aku pondong nona pinjang ini, karena tak bisa cepat berlari, sukar juga buat meloloskan diri. Mendadak ia mendapat akal, dengan cepat kamar pertama di sebelah barat sana dimasukinya. Di kamar itu ia lihat Tio Puthoan dan Kijingsi dalam keadaan ketakutan sedang duduk di atas pembaringan. Tahu keadaan mendesak tanpa menunggu kedua imam itu bersuara, Dengan cepat NYEOKO menubruk maju, sekali ia tutup roboh kedua orang itu. Bini cilik, masuk sini teriaknya pada Busyang. Tanpa pikir lagi si gadis menurut, pintu kamar dengan cepat dirapatkan kembali oleh NYEOKO. Lekas copot pakaian katanya pula. Apa kau bilang, tolal Busyang mengomel dengan muka merah jengah. Terserah KSU mau copot pakaian tidak, Tetapi aku sendiri akan mencopot sahut NYEOKO sambil melepaskan baju luarnya, Menyusul jubah tosu yang dipakai Tio Puthoan telah dialucuti dan dikenakan sendiri, Malahan kopiah orang ia sambar, dan dipakainya pula. Nampak perbuatan NYEOKO ini, Segera Busyang mengerti, Baiklah, kita menyamar sebagai tosu buat mengelabui suhu, Katanya kemudian. Habis itu bajunya sendiri lantas hendak dibukanya, Tetapi mukanya menjadi merah pula, Tiba-tiba ia depaki jingsi sekali sambil mendam perat, Pejamkan matamu, imam keparat. Meski badan kedua imam itu tertutup dan tak bisa berkutik, Namun panca indera mereka masih bisa bekerja biasa, Maka mata lantas mereka pejamkan mana berani mereka mengintip tubuh liok Busyang. Tolol, kau pun berpaling kesana, Kata Busyang pula pada NYEOKO. Takut apa? Waktu aku sambung tulangmu, Bukankah aku sudah melihatnya? Sahut NYEOKO dengan tertawa. Tetapi sesudah berkata, Segera NYEOKO merasa kata-katanya itu terlalu bambungan, Maka ia menjadi rikuh. Di lain pihak Busyang menjadi marah, Plek, kontan ia baliki telapak tangannya dan tempeleng orang. Sebenarnya sedikit menunduk saja NYEOKO bisa hindarkan tamparan itu, Tetapi dalam keadaan linglung, Ia tak menghindar hingga pukulan itu kena pipi kirinya dengan antap. Kiranya mendadak NYEOKO teringat pada Siaw Leong Li Karena mimik wajah liok Busyang yang sedang marah-marah itu, Maka ia menjadi ternganga diam. Sebaliknya Busyang menyangkap pukulannya tentu mengenai tempat kosong, Siapa tahu justru tepat kena sasarannya dengan keras, Mau tak mau ia pun tertegun. Sakit tidak, tolol? Makanya jangan ngacobe lo dan ngoceh semaunya, Katanya kemudian dengan tersenyum. NYEOKO tidak menjawab, Ia raba-raba pipinya sendiri yang panas pedas itu, Lalu berpaling ke jurusan lain. Coba lihat, aku mirip imam kecil tidak tanya Busyang dengan tertawa sesudah jubah pertapaan orang dikenakannya. Tak kelihatan, mana ku tahu, sahut NYEOKO. Balik sini, tolol, omel si gadis. Kevika NYEOKO berpaling kembali, Ia lihat jubah itu terlalu besar dipakai Busyang, Tapi makin menunjukkan betapa ramping tubuh Busyang. Selagi NYEOKO hendak buka suara, Sekonyong-konyong terdengar Busyang menjerit tertahan sambil menuding ke atas pembaringan. Eh, kurang ajar, Kiranya dari dalam selimut di atas pembaringan itu kelihatan menongol satu kepala imam yang dapat NYEOKO kenali sebagai Bijing Hian, Imam yang tertabas tangannya oleh Busyang di lembah serigala itu. Rupanya ia rebah di atas pembaringan karena lukanya, Tadi waktu melihat Busyang, Dalam takutnya ia telah mengkeret ke dalam selimut karena NYEOKO dan si gadis sedang sibuk menukar pakaian, Maka tak memperhatikan kalau di situ masih ada satu imam lagi. Dia, dia, demikian dengan suara samar-samar Busyang hendak bicara, Sebenarnya ia hendak bilang, Dia mengintip aku tukar pakaian, Tetapi tak enak diucapkannya. Pada saat itu juga, Kembali suara kelenengan keledai belang milik Libok Chiu terdengar lagi. NYEOKO tau iblis perempuan itu kembali lagi, Tiba-tiba tergerak kecerdasannya, Ia tarik Bijing Hian yang meringkuk di dalam selimut itu, Dengan sekali cekal dan tarik itu berbareng ia sudah tutup jalan darah orang, Lalu ia buka rongga pembaringan dan masukkan imam sial itu ke dalam. Hendaklah diketahui bahwa balai-balai atau pembaringan yang biasa digunakan di daerah utara itu terbuat dari tanah liat dan di bawahnya berlubang, Karena daerah utara hawa sangat dingin, Maka rongga balai-balai itu dinyalakan api unggun untuk memanaskan badan bagi yang rebah di atasnya. Tetapi waktu itu bukan musim dingin, Di bawah kolong balai-balai itu tak ada api, sungguh pun begitu udih. Dalamnya hitam gelap penuh di buarang, Keruan Bijing Hian seluruh muka dan kepalanya berubah menjadi hitam. Sementara itu suara keleningan tadi sudah berhenti. Li Bok Chiu telah sampai di depan hotel. Naiklah ke atas balai-balai, Kata NYEOKO pada Busyang. Tak mau, sudah digunakan imam busuk itu, tentu kotor dan bau, sahut si gadis. Jika tak mau, terserah kau ujaran NYEOKO. Sembari berkata, tangan pun bekerja, Tio Pot Hoan telah dijebloskan pula ke dalam Koiong, Sebaliknya tutukan Kijing si malah dia lepaskan. Di lain pihak, walaupun merasa selimuk bekas terpakai itu kotor dan bau, Namun bila ingat kekejian gurunya yang tak kenal ampun, Terpaksa Busyang merangkak ke atas balai-balai, Ia tiduran dengan muka menghadap ke bagian dalam dan baru saja ia rebah, Pintu kamar sudah ditendang Li Bok Chiu, Untuk kedua kalinya iblis ini melakukan penggeledahan. Di sebelah sana NYEOKO pura-pura memegangi sebuah cangkir dan dengan kepala tunduk sedang minum, Padahal sebelah tangannya ia tekan punggung Kijing si pada hiatu yang mematikan hingga imam ini tak berani berkutik. Melihat isi kamar itu masih tetap tiga imam, Pula melihat wajah Li Jingsi pucat lesi seperti mayat dan dalam ketakutan maka Li Bok Chiu hanya tersenyum, Lalu pergilah dia menggeledah ke kamar yang iain. Tadi waktu pertama kali Li Bok Chiu menggeledah wajah ketiga imam itu sudah jelas dilihatnya, Sebab ia khawatir Riyok Bu. Siang, ganti pakaian dan menyamar, Maka waktu menggeledah lagi untuk kedua kalinya, Ia tidak memeriksa pun dengan teliti, Karena sedikit lengahnya ini ia kena dikelabungi oleh NYEOKO. Malam itu Li Bok Chiu dan Ang Lingpo berdua telah obrak-abrik seluruh kota itu Hingga setiap perumah merasa terganggu sebaliknya dengan aman sentasa NYEOKO merebah di balai-balai berendeng dengan Liok Bu Siang, Alangkah senangnya dia waktu mencium bau harum yang menggiurkan dari si gadis. Pikiran Bu Siang sendiri pun timbul tenggelam seperti mendamparnya ombak, Ia rebah tanpa berani bergerak sedikit pun, Ia pikir kalau si Tu Eol ini dibilang goblok, Nyatanya pintar tiada bandingannya, Dikatakan dia pintar, Sebaliknya kelakuannya agak-agakan, Sungguh aneh orang ini ia rada kikuk juga karena bertiduran berendeng dengan pemuda, Tetapi sampai lama sedikit pun tiada sesuatu gerak-gerik dari NYEOKO, Barulah ia merasa lega hingga akhirnya ia terpulas. Besok paginya NYEOKO mendusin lebih dulu, Ia lihat Ki Jing Si masih mengeros mendekam di atas meja, Sedang busyang dengan napasnya yari pelahan kelihatan masih nyenyak juga, Kedua pipi gadis ini semu merah, Bibirnya mungil tanpa terasa jantung NYEOKO memukul keras. Jika perlahan-lahan aku mencium dia sekali, Tentu dia tak akan tahu, Demikian ia pikir. Dasar NYEOKO baru injak dewasa, Walaupun tiada maksud jahat yang terkandung padanya, Namun ingin juga mengecup sekali bibir si gadis yang merah mungil itu. Maka dengan hati-hati ia menjulurkan kepalanya, Bau harum yang terluar dari badan si gadis membuat NYEOKO makin lupa daratan. Tetapi baru saja kedua bibir hampir bersentuh, Sekonyong-konyong NYEOKO merasakan punggungnya tertimpuk sesuatu MG atau senjata gelap, Luar biasa kaget NYEOKO hingga ia meloncat bangun. Sebenarnya dengan kepandayan NYEOKO sekarang, Segala macam senjata rahasia pasti akan diketahuinya sebelum mendekati, Tetapi tadi ia sedang lupa daratan hingga pikirannya kabur, Maka tak heran senjata rahasia orang bisa mengenai punggungnya. Begitu yah, waktu ia meloncat kaget, Segera dapat dilihatnya sebuah wajah sekilas melintas di balik lubang jendela, Wajah itu aneh luar biasa, Seperti manusia tapi bukan manusia, Dibilang setan pun bukan setan. Dalam herannya NYEOKO menguber keluar, Namun tiada satu bayangan yang diadapatkan jangan-jangan ini tipu pancingan belaka tiba-tiba terpikir olehnya. Ketika ia kembali ke kamar dan periksa senjata rahasia tadi, Ia lihat di atas lantai hanya terdapat segelintir kertas saja, Ia menjemputnya dan diperiksa, Ternyata di atas kertas yang dilinting itu tertulis sesuatu. Waktu itu bus yang sudah terjaga bangun, Ia pun mendekati NYEOKO untuk melihat isi surat itu, Maka tertampaklah apa yang tertulis itu berbunyi. Kalau berani kurang ajar, Segera jiwamu melayang. Seperti diketahui sehari sebelumnya ada satu anak petani menghantarkan seikat bunga pada liok bus yang dengan secarik surat pengantar yang memberi peringatan, Bahwa gurunya segera tiba dan gadis ini disuruh lekas miunyi. Gaya tulisan surat itu ternyata mirip dengan tulisan yang sekarang ini. Heran sekali NYEOKO tercampur malu demi membaca kata-kata surat itu, Pikirnya, kiranya diam-diam ada jagoan tinggi sedang melindungi dia, Semalam kalau aku melakukan sesuatu yang tak pantas, Bukankah, berpikir sampai di sini, tanpa terasa seluruh mukanya merah semua? Hektometer, tolol busuk, kau didam berat kokohmu bukan tanya bu siang. Hi, ya, jangan-jangan memang kokoh terkesiap hati NYEOKO. Tetapi lantas teringat lagi olehnya, Ah, tak mungkin, muka orang itu luar biasa anehnya, Bukan lelaki juga tidak perempuan, Seperti manusia, tapi juga bukan setan, Terang bedanya seperti langit dan bumi dengan kokoh, Apapula tulisan ini pun bukan tulisan tangan kokoh. Pada saat itu juga suara kelenengan keledai Belang Li Bokciu berkumandang lagi dan menuju ke arah barat laut. Rupanya karena kitab Ngo Tok Pitokan, Kitab Pelajaran Panca Bisa, Digondoi Liok Busyang, Kitab itu belum didapatkan kembali, Selama itu pula ia tak tenteram, Maka selama beberapa hari ini Li Bokciu boleh dikatakan Tidur tak nyenyak dan makan tak enak, Meski hari masih sangat pagi, Dengan keledainya ia telah berangkat mencari Liok Busyang. Kalau kembalinya ke sana tak ketemukan kau, Pasti tak akan balik ke sini pu iya, Kata Nye Oko. Cuma sayang kau terluka parah dan tak boleh terguncang keras, Kalau tidak, Kita bisa menunggang dua ekor kuda dan kabur secepat-cepatnya. Bukankah kau sendiri tak luka, Kenapa tak kau curi kuda dan kabur sekaligus sehari semalam busyang mengomel? Melihat orang marah, Nye Oko menjadi senang, Ia sengaja memancing pula, Kalau bukan kau yang mohon diantar ke Kang Lam, Mana aku mau menghadapi bahaya ini. Kalau begitu, Bolehlah kau pergi, Tolol, Melihat macamu saja aku lantas marah, Biar lebih baik aku mati saja, Sahut. Busyang. Wah, Jika kau mati, Akulah yang rugi, Kata Nye Oko tertawa. Tetapi kuatir si gadis betul naik darah hingga tulangnya yang sudah tersambung itu patah lagi, Maka tak digodanya lebih jauh, Ia ke kantor hotel dan pinjam tinta bak, Dengan bahan tulis ini ia campur air baskom yang akan dibuat cuci muka busyang, Mendadak Nye Oko celup tangannya pada air baskom dan dengan cepat diusapkan ke muka si gadis. Sama sekali busyang tak berferjaga-jaga kalau orang akan berbuat begitu, Lekas-lekas ia keluarkan saput tangan buat bersihkan air kotor itu sambil tiada pentingnya ia mendamperat si Tolol. Dalam pada itu dilihatnya Nye Oko sendiri pun menggosok tangannya ke kolong balai-balai yang penuh arang itu, Lalu ia campur dengan lak dan dipoles pada mukanya sendiri, Karena itu, wajahnya yang tadinya ganteng, kini berubah menjadi jelek. Busyang adalah gadis pintar dan cerdas, nampak kelakuan Nye Oko itu, segera ia pun mendusin. Ah, memang betul meski aku sudah salin pakaian kaum imam, Tetapi mukaku masih bisa dikenalnya, Kalau tersusul suhu, mana bisa mengelabdobi matanya. Maka tak sangsi-sangsi lagi air bak tadi ia poles, Rata di mukanya, Dasar anak gadis memang suka akan kecantikan, Meski poles muka dengan air bak, Toh masih dilakukannya seperti biasa kalau bersolek dengan bedak dan gincu. Selesai kedua orang menyamar, Nye Oko ulur kakinya dan menendang ke kolong balai-balai Buat lepaskan hiatu kedua imam yang dia tutup itu. Menyaksikan caranya Nye Oko melepaskan tutukan orang, Tanpa lihat sedikit pun, Hanya kakinya menendang beberapa kali sekenan fa, Lalu kedua imam itu bisa bersuara dan bergerak lagi, Sungguh tidak kepalang kagumbu siang. Si tolol ini berpuluh kali lebih tinggi kepandainya daripada aku, Demikian ia betul-betul menyerah kini. Walaupun begitu, mukanya sama sekali tak mengunjuk sesuatu tanda bahkan ia masih memaki-maki orang tolol. Sementara luka bus yang sudah baikan, Ia sudah bisa menunggang keledai sendiri dengan jai on pelahan, Karena tak ingin setunggangan lagi dengan Nye Oko, Maka masing-masing lalu mengambil seekor keledai sendiri dan melanjutkan perjalanan ke Tenggara, Apabi keletih, mereka mengasoh, Lalu meneruskan lagi menunggang keledai. Siapakah gerangan orang yang telah dua kali kirim surat itu? Begitulah sepanjang jalan kau selalu bertanya-tanya dalam hati. Hai, tolol, Kenapa kau diam saja tak bicara tiba-tiba bus yang menegur? Waktu itu memang Nye Oko lagi. Termenung-menung, karena teguran orang, Mendadak ia ingat sesuatu, Ai, celaka, Sungguh aku terlalu ceroboh ia berteriak. Memangnya kau ceroboh, Siapa yang bilang kau pintar kata si gadis? Kita sudah menyamar dan ganti rupa, Tetapi semua ini telah dilihat ketiga tojin itu, Kalau dia lapor pada gurumu, Bukankah kita bakal celaka ujar Nye Oko? Bus yang tertawa geli oleh pikiran orang ini. Tiga imam busuk itu sudah mendahului kabur ke depan sana, Mana berani dia tinggal di sana menunggu datangnya suhu, Sahutnya kemudian. Kau termenung-menung saja seperti orang gendeng sejak tadi, Masakah mereka sudah mendahului di depan sana kau tak melihatnya? Oh kata Nye Oko sambil tertawa ke arah Bus yang. Gadis itu menjadi bingung oleh tertawaan itu yang tampaknya mengandung arti yang dalam. Pada saat itu mendadak keledai yang ditungganginya itu meringkik keras, Waktu bus yang menoleh, Ia lihat di tikungan jalan sana sudah berdiri ima pengemis, Mereka berdiri berjajar merintangi jalannya. Mati Nye Oko sangat jeli, Sekilas saja dapat dilihatnya di balik jalan sana ada dua orang lain yang mengkeret kembali, Sesudah melongok sekejap kedua orang itu bukan lain adalah Tio Pot Hoan dan Ki Jing Si. Ah, kiranya tiga imam busuk itu telah beritahu orang Kepang mengenai penyamaran kami sebagai Tojin, Demikian segera ia jadi terang duduknya perkara. Karena itu, ia lantas melompat turun dari keledainya dan memapak maju. Cuan-cuan besar pengemis, Kalian minta-minta di delapan penjuru, Maka hari ini mohon kalian suka menderma pada kami, Segera Nye Oko buka suara dahulu. Hektometer, Sekalipun kalian cukur gundul menjadi huwesio, Jangan harap bisa mengelabdobi metel, Telinga kami, Satu di antara pengemis-pengemis itu menyahut, Suaranya keras bagai genta, Sudahlah, Jangan berlagak bodoh lagi, Baiknya terus terang saja dan ikut kami pergi menghadap Pangcu, Ketua Perserikatan. Mendengar orang menyebut Pangcu, Di Amen Ye Oko memikir, Menurut cerita kokoh, Pangcu dari Kepang bernama Kiu Cisin Kayaang Citkong, Betapa tinggi ilmu silatnya orang tak mampu merabahnya, Walaupun kokoh sendiri tak pernah tinggalkan kuburan kuno, Tapi pernah juga sui popoh bercerita padanya, Agaknya Pangcu mereka ini sangat lihai, Kalau betul-betul ada di sini, Rasanya susah buat loloskan diri lagi. Kedua pengemis yang mencegat di jalan seberang ini adalah murid berkantong 8 dari Kepang, Menjadi ragu-ragu meliaten Ye Oko dan Liok Bus yang hanya anak-anak muda yang belum genap 20 tahun usianya, Tapi bisa kalahkan 4 murid Kepang dari kantong 6 dan 3 murid kantong 7. Begitulah, sedang kedua belah pihak sama-sama ragu-ragu, Tiba-tiba suara kelenengan nyaring berkumandang lagi dari jurusan barat laut, Suaranya begitu tajam dan rioh menusuk telinga. Celaka, sekali ini bisa celaka, Demikian Bus yang pikir, Meski aku sudah ganti rupa dan tukar corak, Tapi justru dirintangi kedua pengemis setan ini kalau rahasia penyamaran. Kami dibongkar olehnya, Kera bagaimana aku bisa lolos dari tanggap suhu yang kejam? Ai, betul-betul sial. Bukannya Bus yang sesalkan dirinya sendiri yang tanpa sebab melukai anak murid Kepang hingga menanam bibit permusuhan, Kini ia malah salahkan orang Kepang yang merintangi dia. Memang anak gadis kadang-kadang lebih suka menyalahkan orang lain daripada koreksi diri sendiri, Ditambah pula tabiat Bus yang memang aneh hingga apa yang diperbuatnya dianggapnya pasti betul Dan apa yang dilakukan orang tentu salah. Dalam pada itu, sekejap saja suara kelenengan Li Bok Ciu sudah tambah dekat. Terang aku bukan tandingan Li Bok Ciu itu, Tiada jalan lain lagi kecuali terjang ke depan saja, pikiran Ie Oko. Sungguh pun dalam hati ia berkhawatir, tapi pada lahirnya ia masih bisa berlaku tenang. Haha, kalau kalian tak sudi memberi sedekah itu pun tak apalah, harap memberi jalan saja, Ia berkata lagi pada kedua pengemis tadi dengan lagak setengah tolol. Habis berkata, dengan langkah lebar ia pun jalan ke depan. Melihat tindakan orang yang enteng dan seperti tak paham ilmu silat sedikitpun Kedua pengemis itu mengulur tangan kanan hendak jam reren Ie Oko. Namun Ie Oko sudah siap, tiba-tiba telapak tangannya mendorong maju, Maka beradunya tiga tangan tak terhindarkan lagi, hanya sekali geberak, Ketiga-tiganya sama-sama tergetar mundur semua. Kiranya murid K. Pangkantong 8 itu sudah punya keuletan latihan beberapa puluh tahun, Tenaga dalam mereka begitu hebat dan jarang ada tandingan lagi di kalangan Kangong, Kalau melulu soal keuletan, boleh dikatakan puluhan kali lebih kuat dari Ie Oko. Cuma hal kebagusan dan keandahan gerak serangan, hal ini berbalik jauh di bawah pemuda kita. Oleh sebab itulah, dengan pinjam tenaga pukulan orang untuk memukul balik, Ie Oko dapat patahkan tenaga pukulan orang tadi tetapi untuk menerjang lewat begitu saja juga sukar baginya, Karenanya, ketiga orang sama-sama terkejut. Pada saat itu juga Li Bok Ciu dan Ang L. M. Gepo sudah datang dekat. Hai, pengemis, imam cilik, kalian melihat seorang gadis pinjang lewat di sini tidak segera Ang L. M. Gepo berteriak tanya. Kedudukan kedua pengemis itu di kalangan bulim tergolong tinggi tentu saja mereka mendongkol oleh Karen, tanya Ang L. M. Gepo, cuma terikat oleh peraturan K. Pang yang keras yang melarang si anak muridnya berkelahi dengan orang dalam persoalan kecil, maka mereka menyahut juga dengan pendek, tak melihat. Namun Matli Bok Ciu sangat tajam, ia lihat perawakan kedua tosu muda ini seperti pernah dilihatnya entah di mana, maka timbul rasa curiganya. Dalam pada itu dilihatnya pula keempat orang itu sedang berhadapan dalam keadaan siap hendak saling labrak, maka diambilnya keputusan akan menonton perkelahian itu. Pertama ia ingin menyaksikan sampai di manakah ilmu silat. Anak murid K. Pang, kedua ingin tahu juga dari aliran manakah kedua tosu cilik itu. Di lain pihak N. Y. O. K. pun sedang pikir karena datangnya iblis perempuan itu, waktu ia melirik, ia lihat wajah orang mengunjuk senyum dan hendak menyaksikan perkelahian tiba-tiba pikirannya tergerak, ah, begini, tentu akan hilang rasa curiganya. Lalu di dekatnya Ang Lingpo, ia memanggut memberi salam, karena itu, Ang Tingpo membalas hormat orang. Siaw Toh, imam kecil, kebetulan lewat di sini dan tanpa sebab dicegat kedua pengemis galak ini serta ditantang berkelahi demikian kata N. Y. O. Ko, tetapi Siaw Toh tidak membawa senjata, maka tolong tosu, kawan dalam agama toa, sudilah memberi pinjam pedangmu. Melihat muka orang benjal benjol sangat jelek, tetapi budi bahasanya sopan, ditambah lagi orang mengemukakan agama, maka Ang Lingpo merasa tak enak buat menolak permintaan orang pedang lantas dilolosnya, ia berpaling dulu pada gurunya, waktu melihat Li Bok Chiu menganggup maka disodorkan pedangnya kepada N. Y. O. Ko. Terima kasih sebelumnya, kata N. Y. O. Ko pula sambil terima senjata orang, dan bila Siaw Toh tak ungkulan, masih mengharap tosu memandang pada sesama agama kita, sudilah memberi bantuan sedikit. Ang Lingpo mengkerut kening oleh ceriwisnya N. J. O. Ko, ia hanya menjengek sekali dan tidak menjawab. Sementara itu N. Y. O. Ko sudah putar balik ke sana, dengan suara kerasia berkata pula pada Bu Siang, Hai Sute, kau. Saksikan ku tempur mereka dan tak usah ikut turun tangan, biar pengemis-pengemis kepang ini berkenalan dengan ilmu kepandayan anak murid Cho An Chin Pei kita. Ha, kiranya kedua imam cilik ini adalah orang Cho An Chin Kau, Li Bob Chu terkesiap mendengar N. Y. O. Ko ngaku sebagai anak murid Cho An Chin Kau, tetapi biasanya hubungan Cho An Chin Kau dan Kepang sangat baik, kenapa sekarang saling labra? Dalam pada itu khawatir kalau kedua pengemis itu berteriak-teriak menyingkap rahasianya Bu Siang, dengan cepat N. Y. O. Ko lantas merangsang maju. Hayo, majulah I. E. Kas, biar aku seorang diri lawan kalian berdua, segera ia menantang. Mendengar kata-kata N. Y. O. Ko semakin tembrang, hati Bu Siang menjadi khawatir. Si Tolol ini sudah menyamar sebagai Tosu, masa berani mengaku dari Cho An Chin Kau, demikian pikir gadis itu. Lah tak tahu bahwa guruku entah sudah berapa puluh kali berkelahi dengan imam-imam Cho An Chin Kau, ilmu silat Cho An Chin Pemana yang tak dikenalnya sungguh lewat berani dia memalsukan nama orang lain. Di sebelah sana, demi mendengar N. Y. O. Ko mengaku sebagai anak murid Cho An Chin, seketika juga kedua pengemis itu terkejut, berbareng mereka membentak tanya, apa betul-betul kau anak murid Cho An Chin? Kau dan dia. Tak nanti N. Y. O. Ko memberi kesempatan pada mereka untuk menyebut Liok Bu Siang, maka sebelum selesai perkataan orang, secepat kilat pedangnya menusuk, sekaligus. Ia mengarah perut kedua pengemis itu, dan itu memang betul adalah tipu serangan dari Tiong Yang Tiam Hoat Yang Tulan. Sebenarnya dengan kedudukan mereka yang tinggi di kalangan Buen, kedua pengemis itu tidak nanti mau tempur N. Y. O. Ko dengan dua lawan satu, akan tetapi serangan N. Y. O. Ko ini datangnya terlalu cepat dan aneh, mau tak mau mereka berdua harus angkat tongkat untuk menangkisnya. Nyata, tongkat mereka yang tadinya tak menarik perhatian itu, kiranya terbikin dari besi. Tetapi baru saja mereka angkat tongkat, tahu-tahu pedang N. Y. O. Ko sudah menerobos lewat melalui sela-sela tongkat mereka dan masih terus menusuk ke dada kedua orang itu. Sama sekali tak diduga kedua pengemis itu bahwa ilmu pedang orang bisa begitu cepat, terpaksa mereka mundur ke belakang. Tetapi N. Y. O. Ko sedikit pun tak kenal ampun, Ia mendesak terus setiap detik hingga sekejap saja sudah menusuk delapan belas kali, bahkan tiap-tiap tusukan sekaligus membagi dua jurusan pu'ya, yakni mengarah lawan yang berjumlah dua orang itu adalah ilmu silat Coan Chin Pei yang paling hebat yang disebut L. T. G. Ho A. S. M. Jing atau satu menjelma menjadi tiga, bila sudah terlatih sampai tingkat yang paling hebat, maka sekali serangan bisa berubah menjadi tiga tipu gerakan, dengan begitu, seorang sama dengan tiga orang maju berbareng. Begitulah, maka tiap-tiap N. Y. O. Ko menusuk, saban dua kedua pengemis itu dipaksa mundur, sekali saja ternyata tak mampu mereka balas menyerang. Nampak betapa bagus Kiam Ho At Imam Cilik ini, diam-diam li bok ciu terperanjat katang fa dalam hati, pantas nama Coan Chin Kau disegani di seluruh jagad, sebab anak muridnya memang semuanya pilihan, kepandayan orang ini kalau sepuluh tahun lagi pasti aku sendiri tak bisa menandinginya, tampaknya jabatan Chiang Kau, ketua, Coan Chin Kau kelak pasti akan jatuh di tangan orang ini. Jika li bok ciu saja begitu kagum pada kepandayan N. Y. O. Ko, maka jangan ditanya lagi Ang Ling Po dan Liok Bu Siang, mereka berdua iabih dua terpesona dan ternganga. Dalam pada itu N. Y. O. Ko sendiri sedang berpikir, jika sedikit akumen kendur, pasti mereka akan buka suara, dan kalau mereka pentang mulut pasti banyak celaka daripada selamatnya. Karena itulah sesudah 18 jurus Tiong yang Kiam Ho At habis dimainkan, dengan cepat Kiam Ho Atnya berubah, tiba-tiba ia memutar ke belakang kedua lawannya dan kembali pedangnya menusup lagi sekali dua gerakan, terpaksa kedua pengemis itu membalik tubuh dengan cepat untuk menangkis, namun sebelum tongkat mereka menyentuh pedang, tiba-tiba N. Y. O. Ko sudah melesat pergi, lagi-lagi ia mengitar ke belakang orang dan kembali menusup pula, bila kedua orang itu memutar menangkis, segera N. Y. O. Ko menggeser ke belakang mereka lagi. Kiranya N. Y. O. Ko insafs bila melulu mengandalkan keuletan, jangan kata satu lawan dua, melawan seorang pengemis itu saja tak nanti bisa menandinginya, oleh sebab itu, ia sengaja main putar dengan ginkang untuk mengitari kedua lawannya. Kira N. Y. O. Ko memutar dan menggeser ini, bagi tiap-tiap anak murid Johan Chin Kau yang sudah cukup matang memang diwajibkan melatih ginkang semacam ini untuk kelak digunakan dalam barisan bintang-bintang Tian Keng Pak Tautin. Hanya saja sekarang N. Y. O. Ko kombinasikan kerob bernapasnya dengan inti pelajaran Giyokli Sim Keng yang dilatihnya. Harus diketahui bahwa ginkang atau ilmu entengkan badan dari Ko Bong Pei adalah ilmu yang tiada bandingannya, oleh sebab itulah kecepatan N. Y. O. Ko memutar dan berganti tempat sekali-kali tak bisa diikuti oleh kedua jago keipang itu, yang kelihatan hanya bayangan N. Y. O. Ko yang berlari secepat kilat dengan sinar mengkilap menyambar. Karena tusukan pedangnya yang silih bergilir. Dalam keadaan demikian, bila N. Y. O. Ko sungguh-sungguh hendak celakai jiwa kedua pengemis itu, sekalipun berjumlah 20 orang juga gampang saja dibunuhnya semua. Tentu saja kedua orang itu kewalahan, sembari ikut memutar cepat, mereka berusaha ayun tongkat untuk melindungi tempat-tempat bahaya di tubuh sendiri, kini mereka sudah tak pikirkan buat tangkis serangan orang lagi, mereka hanya berusaha melindungi diri sendiri sepenuh tenaga dan terserah nasib. Dengan begitu, setelah ratusan kali berputar cepat, akhirnya kedua pengemis itu kepalanya menjadi puyeng dan matu berkunang-kunang, tindakan mereka pun mulai sempoyongan, tampaknya sudah akan jatuh semaput. Hai, kawan dari Kepang, tiba-tiba Li Bok Chiu berseru dengan tertawa, nih, kuajarkan satu akal, kalian punggung. Berdempetan punggung, dengan begitu tak perlu lagi ikut putar-putar. Karena peringatan ini, kedua pengemis itu sangat girang, dengan segera mereka akan turut akal itu. Selaka, jika mereka berbuat begitu, tentu aku akan kalah, pikiran Ie Oko. Maka sebelum kedua lawannya berganti tempat, mendadak ia ganti siasatnya, ia tidak geser lagi, melainkan pedangnya sekali serang dua gerakan, ia tusuk punggung kedua orang. Merasa angin santar menyamber dari belakang, tak sempat kedua pengemis itu menangkis, terpaksa mereka melompat maju, tak terduga, baru saja kakinya menginjak tanah, kembali tusukan orang sudah tiba pula, keruan saja tidak kepalang kaget kedua pengemis itu, tanpa pikir lagi mereka angkat kaki terus lari ke depan seperti diudakstan. Siapa duga ujung pedang Ie Oko bagaikan bayangan saja yang selalu melengket dengan tubuh mereka, tidak peduli mereka berlari betapa cepatnya, senantiasa Ie Oko geraki pedangnya di belakang mereka, bila sedikit lambat saja mereka melangkah, segera daging di punggung mereka terasa sakit tertusuk ujung senjata. Mereka pun tahu kini bahwa tiada maksud Ie Oko buat membunuh, kalau tidak, asal tangan pemuda ini sedikit diulur lebih panjang saja, pasti punggung mereka akan tertembus oleh ujung pedang walaupun begitu, sedikitpun mereka tak berani berhenti dan masih berlari kesetanan. Ketiga orang yang udah-udakan ini memiliki ilmu entengkan badan yang sangat tinggi, maka sekejap saja mereka sudah berlari beberapa li, hingga Li Bok Chiu ditinggalkan jauh di belakang. Ketika itulah mendadak Nye Oko tambah gas sedikit, tahu-tahu ia sudah mendahului di depan kedua pengemis itu. Eh, 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 kenapa buru-buru, perlahan-lahan sedikit, jangan jatuh kesandung demikian dengan menyengiria hadang di depan orang. Tanpa berjanji kedua pengemis itu mengempelang berbareng dengan tongkat mereka, namun sekali merauk, dengan tangan kiri Nye Oko dapat menangkap sebuah tongkat orang, berbareng itu pedang di tangan kanan ia tempelekan tongkat yang satu dari didorong sedikit ke kiri hingga dengan tepat dua tongkat sekaligus kena dicekal pula olehnya. Tahu gelagat jelek, lekas-lekas kedua pengemis itu berusaha membetot sekuatnya, tapi Nye Oko cukup cerdik, ia tahu keuletannya masih belum memadat kedua pengemis itu, tentu saja ia tak mau betot dua-an dengan orang, dengan pedang sekonyong-konyong ia membabat mengikuti batang tongkat yang lempeng itu, dalam keadaan demikian, jika kedua pengemis itu tidak lepas tangan, delapan jari mereka pasti akan tertabas kutung. Karena itu, terpaksa mereka lepaskan senjata dan melompat ke belakang, habis ini dengan mata melotot mereka pandang Nye Oko dengan gusar, sikap mereka pun kikuk dan serba salah, hendak tempur orang tak ungkulan, kalau lari rasanya merendahkan derajat. Dalam pada itu terdengar Nye Oko berkata pada mereka, kami dengan perkumpulan kalian biasanya bersahabat hendaklah kalian jangan percaya omongan yang sengaja mengadu domba. Siapa yang utang harus bayar, bukankah Jik Lian Sian Culi Bok Citu dari Kobong P itu berada di sana, kalian berdua kenapa tidak mencari padanya saja? Kedua pengemis itu tak kenal Li Bok Ciu, tetapi cukup tahu betapa lihai iblis perempuan itu, karena itu, mereka terkesiap demi mendengar penuturan Nye Oko. Apa betul kata Musahut mereka bersama? Buat apa aku berdusta, kata Nye Oko. Justru Siauto sendiri kepepet oleh desakan iblis itu, maka tadi telah bergebrak dengan kalian berdua, berkata sampai di sini, dengan laku sangat hormat dikembalikannya tongkat dua rampasannya tadi dan disambungnya pula, Jik Lian Sian UU itu selalu membawa benda-benda pertandaannya yang terkenal di seluruh jagat, masakah kalian tidak mengenalnya? Tanda tanya. Aha, tak salah lagi, kata salah satu pengemis itu, lah membawa kebut keledai belangnya pakai kelenengan emas, bukankah dia itu yang memakai baju kuning tadi? Betul-betul, Sahut Nye Oko tertawa, dan Nona yang melukai anak murid perkumpulan kalian dengan golok melengkung itu, bukan lain adalah muridnya Li Bok Ciu, sampai di situ mendadak ia berhenti dan pura-pura memikir sejenak lalu dilanjutkannya, cuma saja, jangan-jangan, ah, sulit, sulit. Jangan-jangan apa tanya si pengemis yang berata asran. Ah, sulit, sulit, kata Nye Oko lagi. Sulit apa kembali pengemis itu mendesak? Coba pikir saja, Li Bok Ciu itu malang melintang di jagad ini dan siapa di kalangan Kangowi yang tidak pecah nyalinya bila mendengar namanya, demikian Sahut Nye Oko. Sungguh pun golonganmu sangat lihai, tapi terang tiada satupun yang bisa menandinginya. Sebab yang lukai kawanmu itu adalah muridnya, maka baiknya kalian anggap sial saja. Karena, kata-kata yang bersifat memancing pengemis itu dibikin murka hingga berteriak-teriak. Hektometer, peduli dia setan iblis, hari ini pasti kami tempur dia, demikian teriaknya sambil tarik tongkatnya terus hendak lari kembali ke tempat tadi. Syukur pengemis yang satu bisa berlaku tenang, ia pikir, melawan seorang bocah ini saja kami berdua tak ungkulan, apalagi hendak perang tanding dengan Jiklian Sian Chu, apa itu bukan berarti menghantarkan jiwa belaka? Karena itu, segera ia tarik tangan kawannya dan menjegah, tak perlu buru-buru marilah kita kembali dulu buat berunding lebih jauh. Habis ini ia rangkap tangan memberi hormat pada Nye Oko sambil tanya, dapatkah mengetahui nama Toyu, sahabat dalam agama, yang terhormat? Siauto Si Set dan bernama Huacu, sahut Nye Oko. Sampai ketemu lagi. Habis berkata, ia pun mohon diri dan balik ke jurusan tadi. Set Huacu, Set Huacu. Aneh sekali nama ini, kenapa tak pernah ku dengar, dengan usianya yang masih begitu muda, ilmu silatnya ternyata sudah sangat hebat. Begitulah kedua pengemis itu menggumam mengulangi nama palsu Nye Oko yang mengherankan tetapi sesaat kemudian, mendadak satu di antaranya berjingkrak sambil mencaci maki, kurang ajar, Jahanam, keparat. Ada apakah? Tanya kawannya. Bukankah dia mengaku bernama Set Huacu itu artinya Set Huacu, menyembelih pengemis. Kurang ajar, kita dicuci maki olehnya tanpa merasa. Karena itu, kedua-duanya lantas mengumpat Nye Oko, namun demikian mereka pun tak berani mencari orang lagi buat bikin perhitungan. Di lain pihak Nye Oko sedang tertawa geli sendiri. Kuatir keselamatan bus yang terjadi sesuatu, lekas-lekas ia kembali ke tempat tadi, di sana ia lihat bus yang sedang longak-longo ke arahnya di atas keledainya, tampaknya si gadis kuatir luar biasa. Tetapi demi melihat Nye Oko sudah kembali, mukanya berubah girang, lekas-lekas ia keperak keledainya memapaki. Tolol, bagus ya kau, aku ditinggalkan sendirian, dengan suara tertahan ia mengomelian Nye Oko. Tetapi pemuda ini tak menjawabnya melainkan tersenyum saja, lalu pedang yang dia pinjam dari Angling Po tadi disodorkan kembali kepada pemiliknya sambil memberi hormat dan menyatakan terima kasih. Setelah senjata itu diterima kembali Angling Po, selagi Nye Oko hendak putar tubuh, sekonyong-konyong Li Bok Chiu berkata, nanti dulu. Kiranya karena melihat ilmu silat Nye Oko sangat bagus, ia pikir kalau orang ini dibiarkan hidup, kelak pasti akan bikin susah dirinya saja, ada baiknya mumpung ilmu silatnya masih belum memadai dirinya, sekarang juga dibunuhkan beresurusannya. Tetapi betapa cerdiknya Nye Oko, begitu mendengar orang berkata nanti dulu, segera diketahuinya keadaan bakal runyam, lekas-lekas pedang yang dia serahkan di tangan Angling Po itu dilepaskan. Sebenarnya Li Bok Chiu hendak pancing orang agar bergebra padanya, dengan begitu sekali kebet akan dibunuhnya Nye Oko, tetapi kini Nye Oko sudah tak bersenjata, dengan kedudukan Li Bok Chiu, tidak nanti ia sudi mencelakai orang dengan senjatanya. Kau ini murid siapa di antara Chuan Chin Chit Chiu itu tanyanya kemudian sembelari tancapkan kebetnya ke baju Iehernya. Aku adalah murid Tong Tiong Yang Chin Jin, sahut Nye Oko tertawa. Seperti diketahui sebenarnya Nye Oko adalah murid Tio Chikeng dan cucu murid Chuan Chin Gichu, tetapi terhadap imam-imam Chuan Chin Kau itu ia sudah mendapat kesan jelek, dalam hati sedikitpun imam-imam itu tak dihormatinya lagi, walaupun Kahu Juki tidak jelek terhadap dirinya, namun waktu berkumpulnya dengan imam tua itu terlalu singkat, maka sedikit kebaikan itu sudah habis ludes tertutup oleh kesan dua. Jelek yang diadapat dari Tio Chikeng dan Hek Taitong, sebab itulah ia tak sudi mengaku sebagai muridnya Chikeng. Tetapi sewaktu berdiam di dalam kuburan kuno, ia telah melatih inti ilmu Kiu Im Chin Keng yang diukirong Tiong yang dahulu, maka bila dia mengatakan anak murid Chakal Bakal Chuan Chin Kau itu, sebenarnya juga tidak berlebihan. Sebenarnya kalau menurut umur Nye Oko, paling banyak hanya sesuai menjadi murid tingkatannya Tio Chikeng dan In Chi Peng, tapi melihat ilmu silatnya tidak lemah, maka Li Bok Chiu telah tanya dia murid siapa di antara Chuan Chin Chichu, yaitu tujuh imam utama murid Tong Tiong, yang dengan pertanyaan ini sebetulnya sudah meninggikan diri Nye Oko, kalau pemuda ini menjawab salah satu nama umpamanya K.H.U. Juki atau Ong Juret, pasti Li Bok Chiu dapat mempercayainya. Siapa tahu hati muda Nye Oko masih belum hilang, ia tak sudi lebih rendah tingkatannya daripada Hek Taitong yang telah membunuh San Popoh yang dicintainya itu, maka nama Ong Tiong yang sengaja ditonjolkan olehnya. Padahal Ong Tiong yang adalah Chakal Bakal Chuan Chin Kau, semua orang bulim tahu kalau dia hanya mempunyai tujuh orang murid, yaitu seperti apa yang disebut Chuan Chin Chichu itu, sewaktu Nye Oko lahir Malhan Tiong yang Chin Chin sudah lama meninggal dunia. Begitulah, maka Li Bok Chiu menjadi sang si Hektometer, kau imam cilik ini sungguh tak kenal tebalnya bumi dan tingginya langit, rupanya kau tak kenal aku ini siapa, maka berani main gila dengan aku, demikian ia pikir, tetapi lantas teringat lagi olehnya, namun imam-imam Chuan Chin Kau sekali-kali tak nanti berani main gila dengan nama Chosuya mereka. Kalau dia, ini bukan anak murid Chuan Chin, mengapa tipu-tipu ilmu silatnya tadi jelas adalah keluaran Chuan Chin Pei. Melihat orang mengkerut kening sedang berpikir, Nye Oko kuatir nanti dikenali Ang Lingpo yang dahulu pernah dikibulinya dengan menyamar sebagai anak gembala, maka tak berani ia tinggal lama dua, ia pikir paling perlu kabut dulu, maka dengan cepat ia cemplak ke atas keledainya tetus hendak dilarikan. Turun dulu, ada yang hendak ku tanyakan padamu demikian kata Li Bok Chiu. Tak perlu kau bicara juga, aku sudah tahu apa ik hendak kau tanyakan, sahut Nye Oko tiba-tiba. Bukankah kau hendak tanya apa aku melihat seorang gadis pincang atau tidak? Dan tahu tidak kitab yang dibawanya itu, bukan? Li Bok Chiu terkejut mengapa orang tahu akal maksud hatinya, namun dengan adem saja ia menyahut, ya, kau sungguh pintar. Kemana kah kitab itu dibawanya? Tadi waktu aku dan suteku ini beristirahat di tepi jalan, kami melihat gadis pincang itu saling gebrak dengan tiga pengemis, sahut Nye Oko dengan karangannya. Satu di antara pengemis itu terkena timpukan goloknya yang melengkung, walaupun demikian, karena masih ada dua pengemis yang lain, maka gadis itu tak ungkulan, akhirnya ia tertawan. Biasanya Li Bok Chiu selalu berlaku tenang, tetapi kini mendengar liok bus yang tertawan pengemis-pengemis dari Kepang, sedang pada gadis itu membekal Ngo Tok Pit To'an. Yang tentu akan terjatuh di tangan mereka juga, ingat akan hal ini mau tak mau mukanya mengunjuk rasa khawatir juga. Melihat obrolannya berhasil, keruan Nye Oko sengaja obrol ceritanya yang ditambah dan dibumbu dua i pula, ia bilang, dan sesudah tertawan, seorang pengemis telah geledah keluar satu kitab dari badan gadis pincang itu, tapi karena Nona itu tak mau menyerahkannya, maka pengemis itu telah persen dia dengan sekali tamparan. Mendengar dirinya dibuat Bu Ion Duaan mengobrol tidak kepalang mendongkolnya Bu Siang, lebih-lebih Nye Oko bilang dirinya ditempeleng oleh pengemis, maka dengan gemas yang mendeliki Nye Oko, sedang dalam hati ia berkata, Bagus, kau tolol ini, berani kau fitnah diriku, lihat saja kalau aku tidak hajar kau. Di lain pihak si Nye Oko ternyata sangat jahil, ia tahu betul-betul hati si gadis waktu itu pasti sangat ketakutan karena berhadapan dengan gurunya yang kejam, tapi ia justru sengaja menanya padanya, betul tidak, Sute? Bukankah itu sangat mengemaskan orang? Bukankah Nona itu telah dipegang sini dan dirabah sana oleh beberapa pengemis itu, betul tidak? Bukan buatan dongkolnya Bu Siang, tapi ia tak berani membantah, terpaksa ia mengiakan sambil kepala menunduk. Tengah berbicara, tiba-tiba terdengar suara drapan kuda yang ramai, menyusul muncul sepasukan tentara dari balik bukit sana dengan persenjataan lengkap dan berbaris sangat rapi, kiranya adalah pasukan tentara Mongol. Tatkala itu negeri Kim dari Manchu sudah dibasmi oleh bangsa Mongol, maka daerah utara sungai seluruhnya berada di bawah pemerintahan Mongol. Sudah tentu Li Bokciu tidak pandang sebelah mata pada pasukan tentara itu, tetapi karena tujuannya ingin lekas mendapatkan jejaknya Bu Siang, maka ia tak ingin banyak cocok lagi dengan pihak lain, ia menyingkir ke tepi jalan untuk menghindari pasukan tentara itu. Sejenak kemudian, di bawah derapan kuda yang riuh dan mengepulnya debu yang tinggi, ratusan serdadu yang mengiringi seorang pembesar Mongol telah dapat lewat di samping mereka. Pembesar itu berdandan sebagai pembesar sipil, tetapi kepandainya menunggang kuda ternyata sangat bagus, meski wajahnya tak kelihatan jelas, namun sikapnya di waktu melarikan kudanya ternyata sangat gagah dan perkasa. Menunggu setelah pasukan itu lewat, kemudian Li Bokciu angkat kebutnya buat membersihkan debu yang mengotori bajunya. Tiap-tiap kali kebutnya mengebas, tiap-tiap kali juga jantung Bu Siang memukul keras, ia harus diketahui, bila kebut itu bukan dibuat membersihkan debu melainkan jatuh di atas kepala orang, maka tak perlu disangsikan lagi kepala sasarannya itu seketika pasti pecah berantakan. Lalu bagaimana Li Bokciu tanya lagi? Lalu pergilah pengemis-pengemis itu menuju ke utara dengan membawa nona itu, sahuten Yeoko menuding ke utara, aku dengar, katanya mereka pergi ke Congkoan. Em, bagus, terima kasih, Li Bokciu memanggil dan tersenyum. Aku silib bernama Bokciu, orang Kangou menyebut aku Jiklian Sian Chu, tetapi ada juga yang panggil aku Jiklian Mo Tau, Iblis Ular Belang Rantai, pernah tidak kau mendengar namaku? Tak pernah, sahuten Yeoko mengjeleng kepala, nona, kau begini cantik pantasnya kau disebut Sian Chu, Dewi, mana boleh dipanggil Mo Tau, Iblis. Memang dengan para Sli Bokciu yang cantik, meski umurnya sudah lebih setengah abad, tapi karena luakangnya sudah terlatih tinggi, maka kulitnya yang putih halus tanpa keriput sedikitpun kalau dipandang laksana wanita berumur 30 tahun saja. Selama hidup Li Bokciu memang sangat bangga atas kecantikannya, kini mendengar dan Yeoko memujinya, dengan sendirinya ia sangat senang. Kau berani main gila dengan aku, sebenarnya kau harus diberi rasa sedikit, katanya kemudian sambil goyangi kebutnya, tetapi mengingat kau pintar bicara, biarlah aku melulu gunakan kebut ini untuk hajar kau. Ah, jangan, jangan, mana bisa tanpa sebab Siaw Toh bergebrak dengan kaum Siaw Pua, tingkatan muda, sahut Ten Yeoko geleng kepala. Hektometer, ajalmu sudah di depan mata, masih berani kau main gila. Kera bagaimana kau anggap aku ini kaum Siaw Pua dan perat Mokciu? Guruku Tiong yang cincin setingkat dengan nenek gurumu Limpo Poh, bukankah aku setingkat lebih tinggi dari kau kata En Yeoko? Gusar sekali Li Bokciu oleh jawaban itu, tetapi ia tetap tersenyum saja dan berpaling kepada Anglingpo, pinjamkan lagi pedangmu padanya. Eh, tak boleh jadi, tak boleh jadi, ia berteriak sambil goyang tangannya, akan tetapi di sebelah sana Anglingpo sudah cabut pedangnya, maka terdengarlah suara keraak, yang terpegang di tangannya melulu garan pedang saja, sedang mata pedangnya masih ketinggalan di dalam sarungnya. Sesaat Anglingpo tercengang, tetapi segera ia mendusin bahwa itu adalah perbuatan En Yeoko tadi yang secara diam-diam telah bikin patah garan pedang sewaktu mengembalikan padanya, kini mendadak dicabut, dengan sendirinya lantas terpisah menjadi dua. Keruan saja berubah hebat airmu kali bok ciu. Nah, memangnya aku tak bisa bergebrak dengan kaum siopua, tapi kau memaksa hendaki saling gebrak dengan aku, ujar En Yeoko, baiklah begini saja, dengan tangan kosong aku sambut tiga kali serangan kebutmu, kita berjanji yang terang, hanya tiga gebrakan saja, selewatnya tiga gebrakan, asal kau sanggup bertahan, aku lantai lepaskan kau pergi. Tetapi sehabis itu, kau pun tak boleh recoki aku terus. Kiranya dalam hati En Yeoko tahu dalam keadaan demikian tak bisa tidak harus saling gebrak tetapi bila bergebrak sungguh-sungguh, dirinya masih bukan tandingan li bok ciu, maka sengaja ia berlagak orang tua, pura-pura sebagai kaum. Lo ciampu ditambah pula kata-kata yang tajam, asal li bok ciu haji berjanji hanya bergebrak tiga jurus saja dan tidak lebih. Keterangan gambar. Dengan menjungkir dan berputar En Yeoko patahkan serangan sembu put jiu li bok ciu dengan kebutnya, malah kakinya sempat balas menendang dan jari menutup li bok ciu bukan orang bodoh, dengan sendirinya ia pun tahu maksud tujuan orang, cuma ia pikir masakah bocah ini sanggup terima tiga kali seranganku. Sebab itulah ia pun tidak banyak bicara, segera ia buka serangan sambil berseru, bagus, lo ciampu al, berikanlah petunjuk pada siau pwe. Ah, tak berani, sambut En Yeoko. Maka berkelebatlah bayangan orang, sekitarnya penuh dengan bayangan kebut, li bok ciu telah serang dengan tipu buhong put jin, tiada lubang yang tak dimasuki, yang mengarah setiap tempat maut di tubuh iawan, meski hanya sekali gerakan, sebenarnya luar biasa perubahannya dan berbareng mengincar 36 hiatu di tubuh En Yeoko. li bok ciu melihat En Yeoko melawan anggota Kepang Kantong 8 tadi dengan kiam hoat yang sangat bagus, tampaknya memang bukan lawan lemah, dalam tiga gebrakan hendak merobohkan dia, agaknya tidak gampang juga oleh sebab itu, sekali serang segera digunakannya tipu yang paling dibanggakan selama hidupnya, yakni yang disebut Sembu Putjil atau serangan tiga serang kayak Sarah tidak. Kaget sekali En Yeoko oleh serangan yang sangat aneh itu, begitu hebat tipu serangan itu hingga boleh dikatakan dan tak tertahankan lagi kalau berkelit ke kiri, pasti hiatu di kanan akan tersabet dan begitu pula sebaliknya, dalam kepepetnya itu mendadak, ia berjumpalitan dan menjungkir. Dengan cepat dikeluarkannya ilmu mujija ajaran yang hang dahulu itu, ia menjalankan darahnya secara terbalik dan tutup rapat semua hiatu di tubuhnya, walaupun segera terasa ke-36 hiatu rada kesemutan berbareng, namun segera pula tidak berhalangan, bahkan tubuhnya yang memutar cepat itu tiba-tiba balas menendang sekali. Heran sekali Li Bok Chiu, dengan jelas ia sudah berhasil tutup hiatu orang, siapa duga masih bisa En Yeoko balas menyerang, karena itu, menyusul tipu serangan kedua dilontarkan lagi, tipu ini disebut Busopo Chi, tiada sesuatu yang tak didatangi, yang diarah adalah 72 tempat hiatu di seluruh badan lawan. Akan tetapi mendadak En Yeoko malah mengukir tangan kirinya, dengan jarinya segera ia Jojo Hwi Tiong Hiat dilutut kanan Li Bok Chiu. Keruan Li Bok Chiu bertambah heran, lekas-lekas A berkelit, menyusul segera serangan ketiga Busopo Tui, tiada sesuatu yang tak diperbuatnya. Serangan ini tidak lagi menutuk hiatu, melainkan mengincar mata, tenggorokan perut dan bagian belakangan yang lemah, oleh sebab itu disebut tipu Busopo Tui atau tiada sesuatu yang tak diperbuatnya, yang berarti mendekati ker-ker yang rendah dan kotor. Cuma di waktu Li Bok Chiu lontarkan serangan itu, ia lupa bahwa di dunia ini ternyata ada orang yang berkelahi secara menjungkir seperti En Yeoko ini, maka serangannya yang dilontarkan secara tergesa-gesa itu bagian metu yang diarah lantas mengenai telapak kaki En Yeoko, tenggorokan yang diserang berbalik kena betis, begitu pula perut, yang kena pahanya, selangkangan yang diserang, yang kena dadanya, maka sedikit pun tidak membawa hasil yang diharapkan. Sungguh tidak kepalang kejut Li Bok Chiu sekali ini, selama hidupnya entah berapa banyak pertempuran besar yang pernah dia hadapi, malahan orang yang ilmu silatnya lebih tinggi pun pernah dilawannya, segala tindak tanduknya selalu diperhitungkannya dengan teliti sebelumnya, tapi kini sama sekali tak terpikir olehnya, seorang imam cilik ternyata memiliki ilmu silat yang sukar dijajaki. Karena sedikit terteguhnya itu, mendadak En Yeoko mengap mulutnya, tahu-tahu buntut kebutnya kena dicokot kencang, lalu pemuda itu pun membalik, berdiri kembali. Bahkan sedikit En Yeoko menarik, tiba-tiba tangan Li Bok Chiu terguncang hingga kebutnya kena dirampas olehnya. Hendaklah diketahui bahwa tenaga mana saja dari anggota badan manusia tiada yang bisa lebih kuat daripada gigi, dengan gigi orang biasa sanggup kertak pecah sesuatu benda yang keras sebaliknya betapa kuatangan seseorang tak bisa membuat remuk dengan remasan tangannya, oleh sebab itulah, meski tenaga dalam En Yeoko masih jauh di bawah Li Bok Chiu, namun dengan giginya yang menggigit ujung kebut, senjata kebanggaan Li Bok Chiu ini ternyata kena direbutnya. Kejadian yang sama sekali tak terduga ini membikin Ang Lingpo dan Liok Bus yang sama menjerit kaget. Sebaliknya meski Li Bok Chiu terkejut juga namun sedikitpun ia tak gentar, ketika telapak tangannya ia gosok, dengan jikian sincian jatuh pukulan sakti ular belang, segera ia memburu maju buat merebut kembali kebutnya. Tetapi baru saja pukulannya hendak dilontarkan mendadak ia berteriak, Hi, kiranya kau. Dimanakah gurumu? Kiranya muka En Yeoko yang tadinya terpoles dengan debu arang, setelah dia berjungkir dan berputar tanpa sengaja debu arang mukanya itu tergesut hilang sebagian hingga wajah aslinya dapat dikenali orang. Hi, dia adalah sumoai, suhu mendadak Ang Lingpo berteriak juga, sebab waktu itu pun Liok Bus yang dapat dikenainya. Namun En Yeoko bertindak cepat sekali, kakinya sedikit mengenjot, keledai Li Bok Chiu dicengklaknya dan terus dilarikan, bahkan sekalian tangan kirinya mencetik, sebuah giyok hang ciam jarum tawon putih, telah ditimpukan dan dengan jitu masuk di kepala keledainya Ang Lingpo. Dalam murkanya, tanpa pikir lagi Li Bok Chiu lantas menguber, sekuat tenaga ia melayang ke depan dan tubruk si En Yeoko dari belakang. Lekas-lekas En Yeoko meloncat dan tinggalkan binatang tunggangan itu, garan kebut rampasannya tadi dia gunakan untuk ketok kepala keledai itu hingga pecah dan otak berhamburan. Hayo, lekas, dini cilik, lekas lari ikut lakimu En Yeoko berteriak-teriak pula sambil turunkan tubuhnya di atas keledainya, lalu kebut rampasannya digunakan menyabet serabutan ke belakang untuk menahan uberan Li Bok Chiu. Di sebelah sana, tanpa menunggu perintah lagi, Liok Busi yang telah keperak keledainya dilarikan secepatnya. Sebenarnya dengan Ginkang Li Bok Chiu, dalam satu dua li saja dia pasti dapat menyusul binatang tunggangan orang, cuma tadi ia sudah merasakan tipu serangan aneh dari En Yeoko hingga hatinya rada jari. Maka tak berani ia terlalu mendesak, melainkan dengan Kim Najem Hoatia rebut kembali kebutnya saja. Di pihak lain, keledai Ang Lingpo yang kepalanya tertimpuk jarum tawon putih yang sangat lembut itu, mendadak binatang ini berjingkrak terus menyeruduk ke arah Li Bok Chiu, bahkan pentang mulut hendak menggigit. Hai, Lingpo, ada apakah bentak Li Bok Chiu? Binatang ini menjadi gila, sahut Lingpo sambil tarik tali. Kendali sekuat tenaga hingga seluruh mulut keledai itu penuh. Darah. Sejenak kemudian sekonyong-konyong keledai itu menjadi lemas, terguling mati. Kita kejar saja, suhu seru Ang Lingpo melompat bangun. Tetapi waktu itu En Yeoko dan Busy yang sudah berlari pergi hampir satu li jauhnya, hendak mengejar pun tak bisa menyandak lagi. Sesudah melarikan keledai mereka sekeras-kerasnya, kemudian En Yeoko dan Busy yang berpaling, namun tak tertampak bayangan Li Bok Chiu yang mengejar. Chiu Iol, dadaku sangat sakit, tak tahan lagi aku, seru Busy yang. En Yeoko tidak menjawab, ia melompat turun dan mendekam ke tanah untuk mendengarkan tetapi tiada suara derapan kuda yang didengarnya. Tak perlu takut lagi, kita lanjutkan lengan perlahan-lahan saja, ujarnya. Habis itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan berendeng. Tetapi hanya sebentar saja, karena khawatir disusuli Bok Chiu, kembali mereka keperak keledai dan dilarikan pula, begitulah, sebentar cepat dan lain saat Alon Dua hingga hari pun sudah maghrib. Bini Cilik, jika kau ingin selamat, hendaklah kau tahan sakit dan lari, terus semalaman ini, kata En Yeoko. Ngaco belu. Awas, kalau aku tidak airis lidahmu dan berat Busyang, karena terus menerus En Yeoko sebut bini padanya. En Yeoko melelek-lelek lidah, tetapi ia berkata lagi, hanya sayang binatang-binatang ini sudah terlalu letih, kalau semalam berlari terus mungkin akan mampus di tengah jalan. Dalam pada itu hari pun mulai gelap, mendadak terdengar di depan sana ada suara meringkiknya kuda. Haha, itu dia, marilah kita tukar kuda ke sana. seru En Yeoko girang. Segera mereka kencangkan lari keledai lagi lewat beberapa li, tertampaklah di depan sana ada sebuah perkampungan dan di bagian luar tertambat ratusan ekor kuda. Kiranya pasul can berkuda Mongol yang dilihat mereka siang tadi berhenti di sini. Kau tunggu di sini, biar aku masuk ke kampung sana menyelidiki keadaan dulu, kata En Yeoko. Lalu ia turun dari keledainya dan masuk sendiri ke perkampungan itu, pada jendela sebuah gedung besar dilihatnya ada sinar lampu, dengan cepat En Yeoko menyelingap ke sana, ia mengintip melalui jendela itu, ia lihat seorang pembesar mongoi sedang berduduk di dalam dengan mungkur. Tiba-tiba tergerak pikiran En Yeoko, hi, daripada tukar kuda, tidakkah lebih baik tukar orang saja, demikian pikirnya. Tidak antara lama, ia lihat pembesar mongol itu berdiri, lalu berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Umur pembesar ini ternyata masih sangat muda, hanya likuran saja, tetapi sikap dan tidak tanduknya ternyata sangat kering, tampaknya pangkatnya tidak rendah. En Yeoko menunggu pada waktu pembesar itu mungkur lagi, dengan pelahan ia dorong daun jendela, lalu melompatlah dia ke dalam terus ulur jari buat tutup punggung orang. Siapa duga, begitu mendengar ada suara angin menyamber dari belakang, secepat kilat pembesar itu. Melangkah maju, dengan sendirinya tutupkan En Yeoko menjadi luput, kesempatan itu telah dipergunakan pembesar itu untuk mengayun tangan kirinya buat menangkis, menyusul mana ia pun putar tubuh dan sepuluh jari tangannya laksana kaitan lantas mencakar ke muka En Yeoko, ternyata yang dipakai adalah tipu serangan yang lihai dari thailik engjiao keng atau ilmu cakarelang bertenaga raksasa. Rada terkejut juga En Yeoko, sungguh tak nyana bahwa seorang pembesar mungul ternyata memiliki ilmu silat begitu tinggi karena itu, sedikit mengegos ia pun berkelit menghindarkan cakaran tadi. Beru iang kali pembesar mungul itu mencengkeram lagi, tetapi selalu dapat dihilangkan En Yeoko. Biasanya pembesar mungul itu sangat bangga atas ilmu silatnya yang hebat karena sejak kecil mendapat pelajaran guru pandai dari golongan En Yeobun. Siapa duga, begitu bergebrak dengan En Yeoko, sama sekali ia tak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu En Yeoko melihat lawan mencakarnya lagi secara tak kenal ampun, cepat ia melompat ke atas, dengan kedua tangannya ia tahan atas punda orang sambil menggertak duduk saja. Tiba-tiba pembesar itu merasakan kekuatan yang maha besar menekan dari atas, ia tak bisa tahan lagi, kedua lututnya terasa lemas hingga akhirnya, ia duduk terkulai di lantai, dadanya terasakan sumpek, darah serasa akan menyembur keluar. Tetapi kemudian En Yeoko remas dua-dua kali di bawah bahunya, tiba-tiba pembesar itu merasa dadanya lapang. Kembali dan bisa bernapas lancar, tanpa ayah lagi segera ia melompat bangun, dengan tercengang ia memandangi En Yeoko. Siapakah tahu? Ada keperluan apa kedatanganmu ini? Tanyanya kemudian ternyata bahasa Han yang diucapkannya bagus dan lancar sekali, tiada ubahnya seperti bangsa Han asli. Kau bernama siapa jabatan apa yang kau pangku berbalik En Yeoko menanya dengan tertawa. Pembesar itu melotot dengan gusar, segera hendak dilabrak pula si En Yeoko. Tetapi En Yeoko tak guberi sepadanya, ia malahan mendahului ambil tempat duduk pada kursi yang tadinya dipakai pembesar itu. Ketika pembesar itu menyerang beberapa kali, namun selalu dipatahkan oleh En Yeoko tanpa banyak buang tenaga. Hai, pundamu sudah terluka, baiknya kau jangan banyak keluarkan tenaga, kata En Yeoko tiba-tiba. Ha, apa? Terluka tanya pembesar itu kaget. Ketika pundak kiri diraba, ia merasa ada satu tempat yang rada jarum sakit, lekas-lekas ya raba sebelah yang lain, sama saja terasa sakit pegal, kalau tak disentuh sedikit pun tidak terasa, tetapi bila ditekan dengan jari, segera terasa ada sesuatu yang sangat lembut yang menusuk sampai ke tulang sung-sung. Kaget sekali pembesar itu, dengan cepat ia robek bajunya, waktu ia melirik, ia lihat di atas pundak kirinya terdapat titik merah yang kecil sekali, begitu pula sebelah pundak yang lain. Segera ia pun sadar bahwa ketika En Yeoko menahan pundaknya tadi, diam-diam pada tangannya tergenggam senjata rahasia hingga dirinya telah dikibuli. En Yeo apa yang kau pakai? Berbisa atau tidak cepat ia membentak dengan gusar tercampur khawatir. Tetapi En Yeo kau tersenyuh saja. Kau belajar silat, kenapa sedikit pengetahuan umum itu saja tak mengerti, sahutnya kemudian kalau MG besar tak beracun, maka MG kecil dengan sendirinya berbisa. Dalam hati pembesar itu sembilan bagian percaya atas kata-kata ini, namun demikian, ia mengharap juga kata-kata itu bohong belaka, maka air mukanya lantas tertampak mengunjuk setengah percaya setengah sanksi. Pundakmu sudah terkena jarum saktiku, racun itu akan meluas setiap hari, kira-kira enam hari sesudah racunnya menyerang jantung, maka jiwamu tak tertolongi lagi, demikian kata En Yeo Kosmibari memainkan sebuah pensil di atas meja. Watak pembesar itu ternyata sangat keras kepala, sungguhpun dalam hati ia mengharapkan pertolongan orang, namun tak sudi diucapkannya. Jika begitu, biarlah tuan besarmu mati bersama dengan kau, mendadak ia membentak Iyagi. Habis ini, sekali bergerak, segera En Yeo Ko hendak ditubruknya pula. Namun sebelum ia bertindak, tiba-tiba di luar ada suara bentakan orang yang keras, Haiya Lucin, pembesar anjing dari Mongol, berpalinglah ke sini. Mendengar namanya disebut pembesar itu menoleh, segera pula sinar putih yang gemerlapan beruntun-beruntun menyam bermasuk melalui jendela. Hujan MG atau senjata gelap itu dihamburkan dengan kuat lagi terlalu banyak jumlahnya, dalam keadaan demikian, meski pembesar itu pun tidak lemah, namun seketika itu mana sanggup menyambut hujan MG yang begitu banyak. Sebenarnya tiada maksud Ten Yeo Ko buat menolong pembesar Mongol yang bernama Halu Chin ini, karena dilihatnya senjata rahasia begitu banyak menghambur masuk, tiba-tiba ia keluarkan ilmu Boan Tian Hoa Uh, hujan gerimis memenuhi langit, sesuatu ilmu dari Giyokli Simkeng yang dilatihnya, ia menangkap ke kanan dan membentuk ke kiri, sekejap saja senjata dua rahasia yang tertangkap olehnya telah ditimpuk kembali maka terdengarlah suara gemerincing nyaring dan ramai belasan macam senjata rahasia telah memenuhi meja dan lantai. Kepandayan bagus, semoga kelak kita bertemu lagi, dapatlah mengetahui nama saudara terdengar suara pertanyaan seorang lelaki di luar jendela. Aku adalah kaum yang tak terpandang, maka tak punya nama dan tiada si, sahut N.Y.O.K.O. Karena jawaban ini, terdengar lagi suara jenglekan seorang lain di luar. Marilah pergi kata orang ketiga, sekali ini suara orang perempuan. Habis itu, lantas terdengar suara tindakan kaki yang pelahan sekali di atas rumah, ketiga orang itu sudah pergi melintasi pagar rumah. Tadi waktu N.Y.O.K.O bergebrak dengan Yalu Chin hingga sama-sama mencurahkan seluruh perhatian, maka tiada yang mendengar bahwa ada orang laki lagi mengintip di samping, hal ini menandakan pula ilmu entengkan tubuh ketiga orang itu pun sangat hebat. Meski pembesar Mongol bernama Yali Chin itu sudah ditolong jiwanya oleh N.Y.O.K.O, tetapi ketika pundaknya terasa sakit, ia menjadi gusar pula karena telah dikibuli N.Y.O.K.O tadi, mendadak senjata dua rahasia yang berserahkan itu, ia sambar terus ditumpukan ke arah N.Y.O.K.O. Menghamburnya senjata dua rahasia dari luar jendela tadi dilakukan oleh tiga orang bersama, kepandaian menimpuk pun jauh lebih tinggi daripada Yali Chin, untuk itu saja N.Y.O.K.O sanggup menangkap dan mementurnya kembali, apalagi kini Yali Chin menimpuk dengan satu per satu, mana bisa serangannya mengenai N.Y.O.K.O, malahan satu per satu telah ditangkap olehnya tanpa luput satu pun. Awas seru N.Y.O.K.O kemudian, ketika tangannya mengayun, tahu-tahu beberapa puluh senjata rahasia yang ditangkapnya itu dihamburkan kembali. Melihat datangnya senjata rahasia itu mengarah dari kanan-kiri maupun atas atau bawah, walaupun berkelit atau mengegus pasti akan terkena juga beberapa di antaranya. Tentu saja Yali Chin terkejut, dalam keadaan kepepet, mendadak ia melompat mundur, maka terdengarlah suara belang yang keras, punggungnya menumbuk dinding dengan keras, lalu terdengar suara bertok-tok riuh, beberapa puluh senjata rahasia itu telah mengenai dinding semua. Suara gemerutuk di atas dinding itu ternyata sangat aneh dan berlainan satu sama lain, karena senjata dua rahasia itu memang beraneka macamnya, dalam kagetnya itu, lekas-lekas Yali Chin melompat ke samping Iagi, ketika ia berpaling memandang ke dinding, mau tak mau ia ternganga saking herannya. Ternyata beberapa puluh senjata rahasia itu ambles semua ke dalam dinding, jarak dengan tubuhnya tadi hanya selisih beberapa senti saja, hingga potongan badannya seakan-akan terlukis di atas dinding itu, sedang tubuhnya seujung rambut pun tak terluka, bahkan baju pun tak terobek barang sedikit pun. Dalam kaget dan herannya, tak tertahan lagi Yali Chin kagum luar biasa, tiba-tiba ia jatuhkan diri dan berlutut memberi hormat pada N.Y.O. Ko. Terimalah hormatku, N.H.Y.O., hari ini aku betul-betul menyerah padamu, demikian katanya. Sungguh pun ilmu silah N.Y.O. Ko sangat tinggi, tetapi selama hidupnya itu biasanya selalu dimaki dan didamperat orang, sampai Liu Bu Xiang yang berulang kali ditolong olehnya Juga selalu berlaku sangat bengis padanya tanpa mau mengalah sedikit pun kini mendada ada orang menjura padanya dan menyatakan takluk betul-betul tentu saja hati mudanya menjadi girang luar biasa, saking senangnya ia tertawa terbahak-bahak. Dapatkah mengetahui nama Enghiong yang mulia tanya Yali Chin? Aku bernama N.Y.O.K.O., dan kau apakah bernama Yali Chin jabatan apa yang kau pangku di Mongoi sahut N.Y.O.K.O.? Kiranya pembesar muda ini adalah putra Yali Cucai, perdana menteri kerajaan Mongol. Yali Cucai telah banyak membantu jengis Khan dan puteranya membangun kerajaan Mongol yang namanya disegani sampai di daerah barat itu, jadinya sungguh sangat besar, sebab itulah meski umur Yali Chin masih muda, namun berkat jasa seng banyak, ia telah diangkat menjadi keng iya Tsu di Hoiam, Keberangkatannya sekarang ini menuju ke Hoiam untuk memangku jabatan. Begitu ia telah ceritakan apa yang sebenarnya. Meski ilmu sila N.Y.O.K.O. tinggi, tapi terhadap segala nama jabatan itu sama sekali tak dimengertinya, maka ia hanya angguk-angguk saja dan bilang bagus. Hekan, aku pembesar rendah, entah sebab apa telah membuat marah N.Y.O.N.Hiong? Kalau ada sesuatu, harap N.Y.O.N.Hiong suka katakan terus terang, kata Yali Chin. Tak ada apa-apa yang bikin marah, sahut N.Y.O.Tus sambil ketawa. Habis ini, mendadak ia meloncat keluar melalui jendela terus menghilang. Keruan saja Yali Chin kaget. N.Y.O.N.Hiong, ia berteriak sambil memburu ke pinggir jendela, namun bayangan N.Y.O.K.O. sudah tak kelihatan. Aneh, orang ini pergi dataak secara tiba-tiba saja, padahal tubuhku sudah terkena jarum beracunnya, lalu bagaimana baiknya Yali Chin menjadi ragu-ragu. Tetapi baru sejenak ia termenung-menung, mendadak daun jendela bergerak, tahu-tahu N.Y.O.K.O. sudah kembali lagi, malahan di dalam kamar kini sudah bertambah dengan satu orang. Ah, kau telah kembali seru Yali Chin girang. Dia adalah biniku, lekas kau menjura padanya kata N.Y.O.K.O. tiba-tiba sambil menunjuk liok busyang. Apa kau bilang bentak busyang gusar berbareng itu, kontan ia tampar muka N.Y.O.K.O. Sebenarnya kalau N.Y.O.K.O. menghindar dengan gampang saja hal itu bisa dilakukannya, tetapi entah mengapa, ia merasa lebih senang menerima tamparan atau dicaci maki si gadis. Oleh sebah itulah, sama sekali ia tidak berkelit maka pelok pipinya telah merasakan tamparan itu hingga panah pedas. Yali Chin tak tahu kalau kelakuan kedua orang itu sudah biasa begitu, ia mengira ilmu silat busya yang tentu lebih tinggi daripada N.Y.O.K.O., maka dengan terpesona ia pandang orang dan tak berani bersuara. Kau sudah terkena racun jarumku, tapi sementara masih belum sampai mampus, kata N.Y.O.K.O. kemudian sembelari elus-elus pipinya, asal kau dengar kataku dan menurut, pasti aku akan menyembuhkan kau. Hekoan biasanya paling kagum terhadap kaum N.Y.O.K.O. Hari ini bisa berkenalan dengan N.Y.O.N.Y.O.K.O. Sekalipun Hekoan tak berakal hidup lagi, rasanya pun rela, sahut ia licin. Haha, N.Y.O.K.O. tertawa senang karena orang pintar menjilat, tidak nyana, kau terhitung juga seorang gagah berani. Baiklah, sekarang juga ku sembuhkan kau. Habis itu, ia keluarkan sebuah batu semrani dan menyedot keluar dua jarum tawon putih orang menancap di punda orang itu dan dibubungi obat pula. Selamanya belum pernah Musiang melihat Jiok Hang Ciam atau jarum tawon putih itu, kini nampak bentuk jarum itu selembut rambut. Ia menjadi heran dan tidak habis mengerti benda seringan itu kenapa bisa dipakai sebagai senjata rahasia. Karena itu, rasa kagumnya pada N.Y.O.K.O. pun tanpa terasa bertambah setingkat pula, walaupun begitu, di mulutnya ia sengaja berolok-olok, katanya, hektometer, pakai senjata rahasia begitu, tiada sedikitpun semangat jantan, apa tak khawatir ditertawakan orang? Tetapi N.Y.O.K.O. hanya tersenyum, ia tidak bantah kata-kata orang, sebaliknya ia berpaling dan berkata pada Yalicin, kami berdua ingin mengabdi padamu. Yalicin terkejutah, N.Y.O.N.H.I.O. suka berkelakar saja, ada apakah silakan berkata terus yang saja, sahutnya kemudian. Aku tak berkelakar, tapi sungguh-sungguh, kami ingin menjadi pengawalmu, kata N.Y.O.K.O. pula. Eh, kiranya kedua orang ini ingin cari pangkat dan kedudukan, demikian pikir Yalicin. Karena itu segera sikapnya berubah lain, sebab disangkanya orang tentu membutuhkan bantuannya. Maka dengan sungguh-sungguh di Alantes berkata, N.Y.O.N.H.I.O. sesudah belajar silat memang harus diabdikan kerajaan, hal ini memang jalan yang tepat. Kau telah salah tangkap maksudku, ujar N.Y.O.K.O. dengan tertawa, kami bukan hendak mencari pangkat kami sedang dikejar oleh musuh yang sangat lihai sepanjang jalan. Karena kami tak ungkulan melawannya, maka ingin menyamar sebagai pengawalmu untuk menghindarinya sementara. Yalicin sangat kecewa sebab dugaannya salah, mukanya segera berubah lagi dan tak berani berlagak. Ah, kalian suka merendah diri saja, masakah seorang musuh perlu ditakuti katanya dengan tertawa, tetapi kalau mereka berjumlah banyak, Hek'an dapat kirim pasukan dan menangkap mereka untuk diserahkan padamu. Aku saja tak bisa menandingi dia, sebaiknya tak perlu kau ikut repot, sahut N.Y.O.K.O. Lekas kau perintah pelayanmu mengambilkan pakaian agar kami bisa menyamar. Yalicin tak berani membantah, ia perintah pengawalnya mengambilkan pakaian yang diminta dan silakan N.Y.O.K.O. dan bus yang salin ke kamar lain. Sesudah tukar pakaian, waktu bus yang bercermin, nyata ia telah berubah menjadi perwira muda bangsa Mongol yang cakep. Besok paginya berangkatlah mereka ikut rombongan pasukan tentara itu, N.Y.O.K.O. dan bus yang masing-masing digotong dengan sebuah joli mentereng, sebaliknya Yalicin malah menunggang kuda. Sebelum lohor, terdengarlah suara kelenengan nyaring dari jauh, tapi sekejap saja suara itu sudah lewat melampaui rombongan mereka, tentu saja bus yang sangat girang, pikirnya, sungguh nikmat sekali merawat luka di dalam joli ini, biarlah aku digotong mereka sampai daerah Kang Lam saja. Dua hari kemudian, suara kelenengan keledai yang sangat ditakuti itu sudah tak terdengar lagi, agaknya Li Bok Chiu sudah mengejar terus ke desa dan tidak kembali pula. Begitu juga para Tojin dan anggota Kei Pang yang ingin menuntut balas pada Lyok Bus yang pun tidak menemukan jejaknya. Pada hari ketiga, sampailah mereka di Lyongse, satu kota persimpangan jalan yang penting dan ramai. Sehabis bersantap malam, iseng dua Yalichin mendatangi kamarnya Nyoko untuk meminta petunjuk tentang ilmu silat. Dasar Yalichin ini pandai bicara, ia sengaja menyanjung dan mengumpak Nyoko setinggi langit, maka untuk jasa itu Nyoko telah memberikan sekali dua petunjuk padanya, Walaupun hanya dasar-dasar yang tidak berarti, tapi bagi Yalichin sudah terupakan pelajaran yang tak pernah didengarnya, tentu saja tidak sedikit faedah baginya. Selagi Yalichin mencurahkan seluruh perhatiannya mendengarkan kuliah Nyoko, tiba-tiba datanglah seorang pengawalnya melapor bahwa dari orang tuanya di kota Taja Ada mengiring utusan baginya. Baiklah, segera aku datang, sahut Yalichin girang, sedang ia hendak mohon diri pada Nyoko, mendadak ia timbul pikirannya, ah, kenapa aku tidak menerima kurir. Pengantar surat itu M hadapannya, dengan begitu bisa menandakan aku tidak pandang dia sebagai orang asing, dan kira dia mengajarkan ilmu silatnya padaku tentu akan bersungguh-sungguh juga. Segera pengawalnya diberi perintah, panggil dia menghadap padaku di sini. Pengawal itu merasa aneh oleh karena perintah itu, ma, mana, demikian dengan samar-samar ia hendak menjelaskan. Namun Yalichin lantas lambaikan tangannya dan bilang lagi, tak apa, bawalah dia ke sini. Tetap pilotai jin sendiri yang, kata si pengawal pula. Ah, kau hanya banyak omong saja, selah Yalichin tak sabar, lekas pergi. Tanda petik. Belum habis ia bicara, tahu-tahu tirai kamar tersingkap dan masuklah seorang dengan tertawa. Anak Chin, tentu kau tak menduga akan diriku, bukan demikian kata orang itu segera. Girang dan kejut Yalichin demi mengenali siapa adanya orang itu, lekas-lekas ia berlari memapak dan menyembah. Ah, kiranya ayah. Ya, memang aku sendiri yang datang, potong orang itu. Kiranya orang ini memang bukan lain adalah ayah Yalichin. Itu Perdana Menteri Negeri Mongol Yalichu Chai. Mendengar Yalichin panggil orang itu sebagai ayah, Niyoko tak tahu bahwa orang adalah Perdana Menteri yang sangat berkuasa di negeri Mongol. Ia lihat alis jenggot orang sudah putih, wajahnya alin menandakan seorang yang beribadat, mau tak mau dalam hati Niyoko timbul juga semacam perasaan menghormat. Dan baru saja orang itu berduduk, dari luar kembali masuk lagi. Dua orang terus memberi hormat pada Yalichin dan menyebutnya sebagai To'ako. Kedua orang ini yang satu laki-laki dan yang lain wanita. Yang lelaki berumur antara 25 sampai 26 tahun, sedang usia yang perempuan kira-kira sebaya dengan Niyoko. Ah, Jite dan Sam Moai, kalian pun ikut datang sapa Yalichin kepada muda-mudi itu dengan girang. Pemuda itu adalah putra Yalichu Chai kedua, namanya Yaliche, dan puterinya bernama Yalien Perawakan Yaliche Kurus Jangkung, tetapi sikapnya gagah dan wajahnya cakep, Yalien pun berpotongan ramping tinggi, tampaknya mereka sekeluarga memang berketurunan perawakan tinggi. Meskipun perawakan Yalien tinggi, namun wajahnya masih membawa sifat kanak-anak, dibilang cantik, sebenarnya tak begitu cantik, tetapi di antara senyumannya terdapat juga semacam gaifah yang menggiurkan. Ayah, keberangkatanmu dari kota raja, sedikitpun anak tidak mengetahui, sementara itu Yalichin berkata pula. Ya, Yalichu Chai mengangguk karena ada suatu urusan besar, kalau bukan aku sendiri yang memimpinnya, betapapun rasa hatiku tak lega. Sambil berkata, pandangannya telah merata Niyoko beserta para pengawal yang berada di situ, maksudnya agar mereka diperintahkan menyingkir. Tentu saja Yalichin menjadi serba salah, seharusnya ia mengibaskan tangan menyuruh para pengawalnya pergi, tapi Niyoko adalah orang yang tak boleh dipersamakan dengan bawahannya, karena itu, sikapnya menjadi kikuk dan ragu-ragu. Namun Niyoko cukup tahu diri, dengan tersenyum ia mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Siapakah dia tadi tanya Yalichu Chai pada Yalichin segera sesudah Niyoko menyingkir. Kenalan baru yang bertemu di tengah jalan tadi, sahut Yalichin samar-samar untuk menghindari kehilangan pamur di hadapan adik duanya, ada urusan penting apakah sebenarnya, sampai ayah berangkat sendiri ke selatan. Yalichu Chai menghela nafas atas pertanyaan Seng Putra. Ya, pertama-tama untuk menghindari bahaya, kedua. Demi keutuhan negeri kita yang sudah tertanam kukuh oleh cakal bakal kita itu, sahutnya kemudian. Yalichin terdiam karena jawaban itu, ia saling pandang sekejap dengan adik duanya, wajah mereka pun mengunjuk rasa duka. Kiranya sesudah cakal bakal negeri Mongol, Jenghis Khan wafat, putera kedua, Gotai menggantikan tahta, setelah Gotai meninggal, kedudukannya diganti oleh puteranya yang pendek umur, tak kalah pemerintahan dikuasai Permaisuri dan Karena Permaisuri main konco duaan dan percaya pada sekelompok kecil orang, banyak pembesar lama dan panglima yang berjasa malah tergencet hingga suasana pemerintahan sangat kacau. Yalichu Chai adalah pembesar tiga angkatan sejak Jenghis Khan dan berjasa besar sebagai orang yang ikut membangun kerajaan Mongol, Karena itu setiap Permaisuri membuat kesalahan, ia suka memberi kritik secara jujur. Tetapi Permaisuri menjadi kurang senang karena tindak tanduknya selalu dirintangi. Sudah tentu Yalichu Chai juga insaf bahwa keselamatannya dengan sendirinya selalu terancam, tetapi demi kepentingan negara yang dahulu ikut didirikannya dengan susah payah, ia telah berpikir siang dan malam untuk mencari jalan keluar yang paling baik. Suatu malam sesudah dia bakal kita cuti tongkam karangan Sumakong dari Ahalassong, mendadak tergerak pikirannya, ia mendapatkan satu akal bagus. Besok pagainya dalam sidang ia mengajukan usul agar dirinya diutus ke daerah Holem untuk menenteramkan keadaan di sana yang sedang bergolak. Dengan sendirinya usul itu sangat cocok dengan keinginan Permaisuri yang sudah lama bermaksud menyingkirkan dia, maka diutuslah Yalichu Chai ke Holam dengan kuasa penuh. Yalichu Chai mengadakan perundingan dengan para sahabat lama dan akalnya ternyata disetujui dan didukung dengan suara bulat oleh kawan-kawan lama itu. Kiranya akal yang Yalichu Chai rencanakan itu ialah pada suatu saat Permaisuri hendak direbohkan dan mengangkat Raja Baru, yakni menirukan apa yang terjadi pada zamannya Bu Cektian dari Ahalassong. Mula-mula ia mengusulkan dirinya diutus ke Holam dan disetujui Permaisuri tetapi di sana ia menghimpun pasukan dan Panglima Dua yang perkasa, setelah kekuasaan militer berada di tangannya, segera ia mengangkat Raja Baru dan mendesak Permaisuri mengundurkan diri. Tak kala itu calon Raja yang mereka dukungi adalah cucu Jengis Khan, putra Dulai yang bernama Monka. Begitulah, dengan suara pelahan Yalichu Chai ceritakan rencananya pada Seng Putra. Yalichin merasa girang dan khawatir, sebab kalau rencana itu terlaksana, dengan sendirinya mereka berjasa besar, sebaliknya kalau gagal, itu berarti bahaya bagi kehancuran keluarga mereka. Selagi mereka berempat sedang berunding secara rahasia, Waktu itu juga N.I.O.K. sedang duduk semadi di kamar Lyok Busyang dengan memusatkan pendengarannya mengikuti pembicaraan Yalichu Chai berempat. Bagi orang yang sudah tinggi lekang yang dilatihnya, penglihatan dan pendengaran atas sesuatu selalu lebih tajam daripada orang biasa. Oleh sebab itulah, meski kamar di mana N.I.O.K. dan Busyang berada masih diseling dengan sebuah ruangan lain, suara bicara Yalichu Chai pun sangat perlahan, bagi Lyok Busyang sedikit pun tak kedengaran, tapi untuk N.I.O.K. sebaliknya dapat didengar dengan J.I.S. Walaupun apa yang dibicarakan keempat orang itu adalah rahasia pemerintahan Mongol dan tiada sangkut pautnya dengan N.I.O.K., namun Nurayan Yalichu Chai itu sangat menarik, N.I.O.K. jadi ingin mendengarkan terus. Hai, Toloi, kenapa kau bersemadi di sini Tegur Busyang sesudah menunggu dan melihat orang hingga sekian lama tak bergerak? Tetapi saat itu justru N.I.O.K. lagi pusatkan perhatiannya untuk mendengarkan pembicaraan orang terhadap kata-kata Busyang itu sebaliknya malah tak didengarnya. Sesudah ulangi lagi Tegurannya dan masih tiada jawaban, akhirnya Busyang menjadi marah. Hai, Tolol, kau mau bicara dengan aku tidak omelnya. Karena N.I.O.K. tetap tidak menyahut, ia bermaksud mengitik duanya, tapi sekonyong-konyong N.I.O.K. melompat bangun. S.S.S.S.T.T.T., di luar ada orang mengintip, katanya, tiba-tiba dengan suara mendesis. Akan tetapi sedikitpun Busyang tidak mendengar sesuatu suara yang mencurigakan. Kau mau dusai aku sahut si gadis dengan suara rendah. Bukan di sini, tetapi di rumah yang sana kata N.I.O.K. Namun Busyang lebih-lebih tak percaya, ia tersenyum sambil mengomel, Tolol. S.S.S.T., jangan-jangan gurumu yang mencari kemari lekas je kita sembunyi dahulu, dengan suara bisik N.I.O.K. peringatkan pula sembari tarik-tarik baju nona. Mendengar gurunya disebut-sebut, mau tak mau Busyang menurut, Ia ikut N.I.O.K. mendekam di luar jendela untuk mengintai. Tiba-tiba N.I.O.K. menuding ke arah barat waktu Busyang mendonak. Betul saja dilihatnya dari atas rumah yang agak jauh sana mendekam sesosok bayangan orang, tatkala itu tiada sinar bulan hingga malam gelap gulita, kalau tidak memandang dengan seluruh perhatian, memang sukar untuk memberdakan apakah itu bayangan orang atau bukan. Baru sekaranglah Busyang mau menyerah, alangkah kagumnya pada si Tolol yang tak dimengerti kera bagaimana bisa mengetahui datangnya orang itu. Bukan suhu, katanya kemudian pada N.I.O.K. Sebab ia tahu gurunya sangat tinggi hati, baju peranti jalan malam yang dipakainya kalau bukan berwarna kuning langsat tentu berwarna putih mulus, sama sekali tak mau mengenakan pakaian hitam. Belum selesai ia berkata, mendadak orang berbaju hitam itu melompat ke sana dan sekejap saja sudah melintasi tiga deret rumah, sampai di luar jendela kamar di mana terdapat ayah dan anak keluarga Yali, segera sebelah kakinya melayang, ia depak terpentang daun jendelanya, lalu dengan senjata liuyap tu, golok bentuk sempit panjang dan sedikit melengkung, terhunus, dengan cepat sekali ia melompat masuk. Yali Cucai, hari ini biarlah aku mati bersama kau, terdengar orang itu berteriak. Waktu menyaksikan gerak tubuh orang itu yang cepat, tetapi bergaya lemas, N.I.O.K. menduga tentu seorang perempuan. Ketika mendengar suara teriakannya, ia menjadi terang memang suara kaum wanita. Ha, ilmu silat orang itu jauh di atas Yali Chin, jiwa orang tua berjenggot putih itu sukar dipertahankan lagi, demikian terpikir olehnya. Lekas kita pergi melihatnya, ajaknya pada Bruce Yang. Dengan cepat mereka lantas menyusup ke sana, dari luar jendela mereka melihat Yali Chin, sementara itu sudah angkat sebuah bangku sebagai senjata untuk menempui wanita berbaju hitam itu. Ilmu permainan golok wanita baju hitam itu bagus sekali, golok Liu Yap Tzu yang dia pakai pun tajam luar biasa, hanya beberapa kali bacokan, empat kaki bangku itu sudah tertabas kutung. Lekas Yari, ayah teriak Yali Chin Saf tak bisa menandingi orang. Habis ini ia berteriak pula. Mana orangnya, maju lekas. Karena teriakan ini wanita itu khawatir kalau bala bantuan membanjir datang dan tentu tak leluasa lagi bagi tujuannya, maka sebelah kakinya mendadak menemdang gerak kakinya cepat, sekali tanpa kelihatan, karena tak berjaga-jaga dengan tepat Yali Chin tertendang pinggangnya dan roboh menggelongsor. Kesempatan itu tak disiasiakan oleh wanita muda itu, begitu menyerobot maju, ia angkat goloknya terus membacok kepala Yali Cucai. Selaka teriak N.Y.O. Kodi dalam hati. Segera ia siapkan segenggam giyok hangciam atau jarum tawon putih dan selagi hendak disambitkan tangan si nona yang memegang senjata, tiba-tiba putri Yali Cucai, Yalian yang berdiri di samping itu mendahului membentak, Jangan sembrono. Berbareng itu sebelah tangannya menghantam ke muka nona baju hitam itu dan tangan yang lain diulur buat merebut senjata orang. Gerak serangan ini sungguh tepat sekali, terpaksa nona itu harus mengegos menghindari hantaman, namun tidak urung pergelangan tangan yang memegang senjata kena dipegang Yalian, walaupun demikian, secara sebat sekali kakinya lantas melayang, karena tendangan yang mengarah tempat berbahaya ini, Yalian dipaksa lepaskan tangan dan melompat mundur, karena inilah Lik Uyap Tugadis itu tidak sampai kena direbut. Melihat gebrakan kedua nona itu sama sebat dan sama lihai, dalam hati N.I.O.K.O.M. menjadi heran sekali. Sementara itu, sekejap saja kedua gadis itu sudah saling gebrak belasan jurus bergantian. Waktu itu juga, dari luar telah membanjir masuk belasan orang pengawal karena teriakan Yali Cintadi, demi melihat kedua nona itu sedang bertarung dengan sengitnya, mereka hendak maju membantu. Nanti dulu, tiba-tiba Yali C. mencegah mereka. Sam Shio Chia, putri ketiga, tidak perlu bantuan kalian. Di lain pihak, sesudah menyaksikan ilmu silat kedua nona itu, N.I.O.K.O. menoleh dan berkata pada Liok Bu Siang, Bini Cilik, kepandaian kedua orang itu lebih tinggi daripada kau. Bu Siang menjadi gusar karena orang menyebut lagi Bini padanya, begitu tangan diangkat kontan ia hendak tempeleng orang. S.S.S.T.T., jangan ribut, lebih baik menonton perkelahian saja, kata N.I.O. K.O. pelahan dengan tertawa sambil mengelakkan diri. Sebenarnya ilmu silat kedua nona itu kalau dibilang lebih tinggi daripada Liok Bu Siang juga belum tentu tepat. Cuma kedua nona itu memang mendapatkan didikan guru pandai kalau dibandingkan Yali Chin, terang jauh lebih tinggi. Begitulah maka Yali Cucai dan Yali Chin tidak kepalang heran dan terperanjat, sebab sama sekali mereka belum pernah tahu Yali yang berlatih silat, siapa tahu si gadis memiliki ilmu silat yang begitu bagus, saking herannya hingga mereka ternganga. Tak yama lagi, karena Yali yang tak bersenjata, beberapa kali ia hendak rebut gelok orang, namun tak berhasil sebaliknya ia malah terdesak melompat sini dan berkelit ke sana tanpa bisa membalas. S.M.O. I, biarkan aku yang mencobanya, kata Yali C. tiba-tiba, berbareng ini mendadak ia menyelamaju, dengan tangan kanan melulu, beruntun dua-tiga kali memukul. Baik, coba kau bagaimana, sahut Yali Yan setelah mundur ke pinggir. Tadi waktu Yali Yan bergebrak dengan gadis baju hitam itu, N.I.O. Ko hanya bersenyum dan menonton pertarungan itu dengan sikap dingin, tetapi kini begitu Yali C. turun tangan, hanya tiga kali serangan saja sudah bikin hatinya terkesiap. Ia lihat tangan kiri Yali C. bertolak pinggang, sama sekali tak ikut bergerak, melulu tangan kanan saja yang digunakan buat melawan nona baju hitam itu, kakinya pun tidak pernah menggeser barang selangkah pun secara tenang dan senaknya mencari kesempatan buat terbut gelok lawan, tipu gerakannya sangat aneh, bahkan tempat dan waktu yang digunakannya pun jitu sekali, sungguh suatu ilmu kepandayan yang lain daripada yang lain. Tentu saja N.I.O. Ko terheran-heran. Mengapa orang ini begini lihai demikian pikirnya? Siapakah gadis baju hitam itu? Ada permusuhan apa dengan keluarga Yali? Apakah N.I.O. Ko akan bantu rencana Yali Cucay menumbangkan kedudukan Permaisuri dan Angkat Raja Baru Negeri Mongol? Bacalah Jilid ke-15. Jilid ke-15. Tolol, kepandayan orang ini jauh melebih kau bus yang balas mengejek si N.I.O. Ko. Namun N.I.O. Ko sedang tercengang, maka tak didengarnya apa yang dikatakan si Nona. Semuai, lihatlah yang jelas, terdengar Yali C berkata pada adiknya sambil melayani si gadis baju hitam. Kalau aku tepuk dia punya pisuh hiat, tentu dia akan menghindar mundur ke samping, menyusul aku lantas pegang dia punya kikut hiat, mau tak mau dia harus angkat geloknya buat membacok. Pada saat itulah kita harus turun tangan secara cepat dan dapatlah merebut senjatanya. Cis, belum tentu bisa begitu gampang, dan perat gadis baju hitam dengan gusar. Tetapi memang begitulah, lihatlah ini, kata Yali C sambil berkata, betul juga ia hantam pisuh hiat si gadis. Pukulan ini tampaknya seperti menceng dan miring, tetapi justru mengurung rapat segala jalan mundur lawannya, hanya pada ujung belakang kiri sedikit ke samping itulah ada peluang, karena si gadis hendak hindarkan pukulan itu, terpaksa ia mundur miring ke samping sana. Yali C angkuk-angkuk suatu tanda pukulannya membawa hasil, menyusul betul juga ia ulur tangan hendak pegang kikut hiat lawan. Sebenarnya dalam hati si gadis itu sudah memperingatkan dirinya sendiri agar sekali-kali jangan angkat gelok balas membacok seperti apa yang direncanakan Yali C. Akan tetapi keadaan pada waktu itu sangat berbahaya, jalan lain memang tidak ada kecuali angkat geloknya buat balas membacok yang merupakan satu-satunya gerak tipu yang jitu. Karena itulah, tanpa bisa pikir banyak, segera geloknya mengayun, ia balas menyerang. Nah, begitu bukan dengan sungguh-sungguh Yali C berkata. Mendengar perkataannya ini, semua orang menduga pasti Yali C akan ulur tangan buat merebut senjata si gadis, siapa tahu tangan kanannya malah diatarik kembali dan dimasukkan ke dalam lengan baju. Maka luputlah bacokan gadis baju hitam itu, sebaliknya ia lihat kedua tangan orang malah bersedakap senaknya, keruan saja ia rada tertegun. Pada saat itu juga, sekonyong-konyong Yali C ulur tangan kanan lagi dengan dua jari ia menjepit punggung golok si gadis dan sedikit diangkat ke atas, karena itu, gadis itu tak mampu pegang kencang senjatanya hingga kena direbut orang secara mentah-mentah. Gambar. Wan Yan Ping, beberapa kali kami ampuni jiwamu, kau selalu cari perkara, apa sih maksudmu sebenarnya demikian kata Yali C sambil menahan pukulan orang. Menyaksikan pertunjukan ilmu sakti itu, seketika semua orang terkesima, menyusul suara sorak-sorai memecah kesunyian memuji kepandayan Yali C tadi. Nah, sekarang ia pun tak bersenjata, kata Yali C pada adik perempuannya sambil melangkah mundur, kau maju lagi menjajal dia, tabah sedikit dan hati-hati terhadap tendangan kilatnya. Karena goloknya direbut orang, wajah gadis baju hitam itu kelihatan muram, untuk sejenak terpaku di tempat. Semua orang menjadi heran oleh kelakuannya, mereka pikir, kalau Ji Kong Chu, Cuan muda kedua, tidak menangkap dia sekaligus, terang maksudnya sengaja membebaskan dia lari, tapi dia justru tak mau kabur, lalu apa kehendaknya? Dalam pada itu, karena kata-kata abangnya tadi, Yali yang telah tampil ke depan lagi. Wan Yan Peng, berulang kali kami telah ampuni kau, tapi kau selalu merecoki kami, apa sampai hari ini kau masih belum mau mengakhiri maksudmu itu? Begitulah kata Yali Yan pada gadis baju hitam itu. Mendengar nama yang disebut Yali Yan, diam di Amen Yeo Ko sangat heran oleh nama beberapa orang yang aneh itu. Nyata, karena masih muda dan cetek pengalamannya, Nyeo Ko tak tahu bahwa Yali adalah nama keluarga kerajaan negeri Liau, sedang Wan Yan adalah nama keluarga kerajaan negeri Kim, beberapa orang yang berada di dalam kamar itu memang keturunan bangsawan kedua negeri itu. Cuma tatkala itu negeri Liau sudah ditelan kerajaan Kim, dan negeri Kim telah dicapelok pula oleh Mongol. Oleh sebab itu, baik Yali maupun Wan Yan, semuanya adalah keluarga raja dua yang sudah musnah negerinya. Begitulah Wan Yan Peng ternyata tak menjawab kata-kata Yali Yan tadi, ia masih menunduk dan termenung-menung. Baiklah, jika kau memang ingin tentukan unggul dan asor dengan aku, marilah kita mulai lagi, kata Yali Yan kemudian. Berbareng itu, melompat maju terus menjotos susul-menyusul dua KII. Kembalikan goloku itu, serunya tiba-tiba dengan nada suara memelas. Yali Yan tertegun karena permintaan itu, katanya dalam hati, kakakku sengaja rebut senjatamu agar kau bergebrak rangan kosong dengan aku, kenapa sekarang kau malah minta kembali senjatamu? Walaupun begitu, karena wataknya memang berbudi, maka ia pun tidak menolak. Baiklah, demikian sahutnya, habis itu, dari tangan abangnya ia ambil golok Liu Yaptu itu dan dilemparkan pada wanyenteng. Sam Shochia, kau pun gunakan senjata, kata seorang pengawal sambil menyerahkan goloknya. Tak perlu, sahut Yali Yan. Tetapi setelah dipikir lagi, segera ia menambahkan, baiklah, dengan tangan kosong aku memang bukan tandinganmu. biarlah kita bertanding golok. Lalu golok pengawal tadi diterimanya, walaupun beratnya sedikit terasa antap, namun boleh juga sekedar dipakai. Di lain pihak setelah terima kembali senjatanya sendiri, muka wanyenteng tampak putih-pucat, dengan tangan kiri memegang golok, tangan kanan menuding Yali Cucai dan berkata, Yai Cucai, kau telah bantu orang Mongol dan tewaskan ayah bundaku, selama hidupku ini terang aku tak sanggup menuntut batas lagi padamu, biarlah kita bikin perhitungan nanti di akhirat saja. Begitu selesai bicara, mendadak golok di tangan itu terus menggorok ke lehernya sendiri. Waktu mendengar kata-kata si gadis tadi dengan sorot matanya yang guram, seketika hati N.Y.O.K. memukul keras, dada pun terasa sesak dan tanpa tertahan berseru, kokoh. Pada saat ia berseru itulah wanyenteng telah angkat goloknya hendak membunuh diri. Namun gerak tangannya Lice cepat tiada bandingannya, ketika tubuhnya sedikit mendoyong dan tangannya menjulur, dengan dua jari saja ia berhasil merebut golok si gadis, bahkan orangnya ditutup pula hingga tak bisa berkutik. Baik-baik saja begini, kenapa lantas berpikiran pendek demikian katanya. Terjadinya beberapa peristiwa tadi, yakni wanyenteng hendak menggorok leher sendiri dan Yalice merebut senjatanya dengan jepitan jarinya, semuanya terjadi dalam sekejap saja, ketika dapat melihat jelas oleh semua orang, sementara itu golok si gadis sudah berpindah ke tangannya Yalice Yagi. Karena itulah, seketika ramai suara jeritan kaget dari orang banyak hingga seruan kokoh yang diucapkan N.I.I.O.K. itu tidak diperhatikan orang sebaliknya Liok Bu Siang yang berada di sampingnya dapat mendengar dengan terang. Apa kau sebut dia-ia adalah kokohmu? Tanyanya dengan suara tertahan. Bukan-bukan sahut N.I.I.O.K. cepat. Kitanya tadi waktu N.I.I.O.K. nampak sorot metal wanyenteng yang menunjuk perasaan penuh sunyi dan hampa, seperti sudah putus asa, hal ini mirip sekali dengan sorot metal S.I.O.L.I.O.K. Li dahulu sewaktu hendak berpisah dengan dia itu. Dan karena melihat sorot metal orang itu tadi, tanpa terasa N.I.I.O.K. terkesima seperti orang linglang hingga lupa dirinya berada di mana pada waktu itu. Melihat keadaan N.I.I.O.K. yang aneh itu, Bu Siang tak menanya lebih lanjut, sebaliknya ia dengar di dalam sana Yali Cucai sedang buka suara dengan pelahan. Nona wanyen, sudah tiga kali kau hendak membunuh aku, tetapi setiap kali selalu gagal, demikian kata orang tua itu. Dalam persoalan ini, sebagai Perdana Menteri Negara Mongol, akulah yang musnahkan tanah airmu dan membunuh ayah bundamu. Tetapi sebaliknya apa kau tahu siapa lagi yang telah bunuh leluhurku dan menghancurkan negeriku? Aku tak tahu, sahutuan nyenteng. Baiklah ku terangkan, tutur Yali Cucai, leluhurku adalah keluarga Raja Liau dan negeri Liau. Kami itu telah dimusnahkan oleh negeri Kimbang Samu. Keturunan Yali dari keluarga kami itu habis dibunuh oleh keluarga Wan Yen kalian hingga tidak seberapa gelintir orang yang ketinggalan. Karena itu, pada waktu muda aku pun bersumpah buat tuntut balas sakit hati ini, karenanya aku telah bantu Raja Mongol menghancurkan negara mu Kim. Ai, kera balas membalas ini entah akan berakhir kapan. Pada waktu mengucapkan kata-kata terakhir itu, Yali Cucai mendongak memandang keluar jendela, terbayang olehnya beratus bahkan beribu jiwa yang telah melayang akibat saling bunuh-membunuh tanpa ada habisnya itu. Sewaktu mendengarkan tadi, tiba-tiba Wan Yen penggigit bibirnya hingga beberapa giginya yang putih bersih bagai mutiara tertampak jelas. Hektometer, tiba-tiba ia menjengek terhadap Gali C. Tiga kali menuntut balas dan tidak berhasil, ku sesalkan kepandaianku sendiri yang tak becus, tetapi aku hendak bunuh diri, kenapa kau ikut campur tangan pula? Asal selanjutnya Nona berjanji tidak akan merecoki kami lagi, segera aku bebaskan kau, sahut Yali C. Wan Yen peng mendengar ia tidak menjawab melainkan matanya yang mendelik gusar. Kemudian Yali C baliki liuyap surampasannya itu, dengan garan senjata itu ia ketep lahan beberapa kali pinggang si gadis untuk melepaskan jalan darahnya. Kiranya Yali C ini memang laki-laki sejati, tadi dalam keadaan terpaksa, maka dia menutup dengan jari tangan, tetapi kini ia tak berani menyentuh tubuh si gadis lagi melainkan menggunakan garan golok untuk melepaskan hiatu yang tertutup itu. Sesudah itu segera Yali C angsurkan golok itu kepada pemiliknya. Semula Wan Yen pengrada ragu-ragu, tetapi akhirnya diterimanya kembali juga. Yali Kongcu, sudah beberapa kali kau berlaku murah hati dan melayani aku dengan sopan, hal ini aku cukup mengetahuinya, demikian katanya kemudian tetapi sakit hati antara keluarga Wan Yen kami dengan keluargamu Yali sedalam lautan, betapapun juga, sakit hati orang tua tak bisa tak dibalas. Yali C pikir, nyata gadis ini masih akan bikin ribut tiada hentinya, ilmu silatnya juga tinggi, padahal aku tak bisa selalu disamping ayah untuk melindungi selama hidupnya, ah, kenapa aku tidak pancing dia agar dia tuntut sajalah saja padaku. Nona Wan Yen, begitulah ia berkata kau hendak membalas dendam orang tua, cita duamu itu sungguh harus dipuji cuma persengketaan angkatan tua, hendaklah orang tua itu selesaikan sendiri dan kita yang menjadi orang angkatan muda, masing-masing pun ada budi dan dendamnya sendiri-sendiri. Maka bila kau akan menuntut balas, utang darah antara keluarga kita itu bolehlah kau cari saja padaku sendiri tetapi kalau ayahku yang kau recoki, kelak kalau kita bertemu pula, soalnya tentu akan menjadi sulit. Hektometer, enak saja kau bicara, ilmu silatku jelas tak bisa mengungkuli kau, mana bisa aku balas dendam padamu, sudahlah-sudahlah sahut Wan Yen Peng sambil tutup mukanya terus bertindak. Yalice mengarti dengan perginya si gadis, tentu orang akan cari jalan buat bunuh diri lagi, karena bermaksud menolong jiwa orang, maka ia sengaja berkata pula dengan tertawa dingin, huh, wanita keluarga Wan Yen kenapa tak punya pambekan? Kenapa tak punya pambekan? antanya Wan Yen Peng tiba-tiba sembari berpaling. Soal ilmu silatku lebih tinggi dari kau, ya, itu memang betul, tetapi apanya yang perlu dibuat heran. Hal ini oleh karena aku pernah mendapat ajaran dari guru pandai, dan bukan karena aku mempunyai bakat yang lebih orang lain, kata Yalice. Kau masih semuda ini, asal kau mau mencari guru dengan penuh keyakinan, apa tak MSA kau mendapatkannya? Sebenarnya hati Wan Yen Peng penuh mendongkol dan gusar tidak kepalang, tapi mendengar beberapa kata itu, diam-diam ia memanggut juga. Setiap kali aku bergebrak dengan kau, selalu aku hanya gunakan tangan kanan saja, hal ini bukannya aku sengaja berlaku sombong, kata Yali, C lagi. Tetapi sebabnya karena tipu serangan tangan kiriku terlalu aneh, bila sampai bergebrak, tentu akan melukai orang, oleh karenanya aku bersumpah kalau tidak dalam detik yang berbahaya, sekali-kali aku tidak sembarangan menggunakan tangan kiri, maka begini saja sebaiknya, biarlah kalau kau sudah belajar lagi dari guru pandai, setiap saat kau boleh datang mencari aku lagi, asal kau mampu memaksa aku menggunakan tangan kiri seketika juga aku potong leherku sendiri tanpa menyesal. Dengan nurayan ini sungguh-sungguh Yali C ingin menolong jiwa orang, ia tahu ilmu silat Wanyen Peng masih berselisih jauh dengan dirinya, sekalipun dapatkan guru pandai juga susah hendak menangkan dirinya. Maka tujuannya hanya untuk mengulur tempo belaka agar sesudah lewat agak lama, rasa dendam Wanyen Peng bisa meredah hingga tak perlu membunuh diri lagi. Oleh karena itu, Wanyen Peng berpikir, kau toh bukan dewa, kalau aku berlatih secara sungguh-sungguh masakan dengan dua tanganku tak bisa menangkan sebelah tanganmu itu. Maka goloknya segera ia angkat ke atas dan berseru, baik, laki-laki sejati sekali kata. Kuda cepat sekali pecut sambung Yali G tanpa ragu-ragu. Dengan istilah laki-laki sejati sekali kata, kuda cepat sekali pecut, artinya apa yang telah diucapkan itu tak akan dipungkiri lagi. Habis itu, dengan bersih tegang lalu Wanyen Peng bertindak pergi walaupun begitu, pada air mukanya tidak terhindar dari rasa pedih dan lesu. Melihat tuan muda mereka membebaskan si gadis, sudah tentu para pengawal tak berani merintangi, sehabis memberi hormat pada Yali Cucai, kemudian mereka pun keluar kamar. Peristiwa tadi terjadi dengan ramainya, namun sama sekali N.Y.O. Kau tak nampakkan diri, diam-diam Yali Chin menjadi heran sekali. Jiko, kenapa kau bebaskan dia lagi terdengar Yalien Tanya abangnya, Yalice, dengan tertawa. Tidak bebaskan dia, apa harus bunuh dia sahut Yalice. Tetapi salah besar kalau kau bebaskan dia, kata Yalien. Lagi. Sebab apa tanya Yalice heran. Jiko, kau kehendaki dia menjadi istri seharusnya Jangan kau lepaskan dia, ujar Yalien tertawa. Ngaco belo omel Yalice dengan sungguh-sungguh. Meihat abangnya bersungguh-sungguh, kuatir orang marah, maka tak berani lagi Yalien bergurau. Percakapan kedua orang itu semuanya didengar jelas oleh N.Y.O. Kau yang masih mengintip di luar jendela itu demi mendengar apa yang dikatakan Yalien bahwa kehendaki dia menjadi istri, aneh, dalam hatinya tanpa sebab timbul semacam merasa iri, rasa cemburu, ia menjadi begitu benci terhadap si Yalice itu. Padahal ilmu silat Yalice sangat tinggi, tingkah lakunya pun berbudi dan sesungguhnya adalah satu laki-laki sejati, sebenarnya N.Y.O. Kau diam-diam kagum padanya. Tetapi kini demi terpikir Wan Yen Peng akan diperistrikan dia, ia merasa semakin tinggi ilmu silat Yalice dan semakin baik perilakunya, hal ini semakin menandakan kemalangan nasib dirinya sendiri. Oleh sebab itulah, begitu dilihatnya sorot metal Wan Yen Peng sangat mirip Xiaoyong Li, tanpa terasa bibit asmaranya bersemi dan terlibat pada diri gadis itu. Tengah ia tertegun, tiba-tiba dilihatnya berkelebat bayangan Wan Yen Peng di atas rumah sana yang menuju ke jurusan Tenggara. Coba aku pergi melihatnya, katanya tiba-tiba pada Liok Bu Siang. Melihat apa tanya si Nona. Namun N.Y.O. Kau tak menjawab, dengan cepat Wan Yen Peng disusulnya. Meski ilmu silat Wan Yen Peng tak terlalu tinggi, tetapi ginkang atau ilmu entengkan tubuhnya ternyata amat bagus, sesudah N.Y.O. Kau mengejar dengan poigas singgah di luar kota barulah dapat disusulnya. Ia melihat Wan Yen Peng masuk ke sebuah rumah penduduk dengan cepat N.Y.O. Kau ikut melompat, masuk ke pelataran rumah itu dan sembunyi di pinggir tembok. Lewat tak lama, kamar di sebelah barat sana kelihatan sinar lampu yang dinyatakan, menyusul mana lantas terdengar suara orang menghela nafas panjang. Dari helaan nafas panjang itu jelas orangnya lagi berhati duka dan menderita batin. Mendengar suara helaan nafas panjang itu, seketika N.Y.O. Kau tertegun seperti orang linglung di luar jendela kamar itu, tanpa terasa ia pun ikut menghela nafas panjang. Mendadak mendengar ada orang menghela nafas juga di kamar, Wan Yen Peng terperanjat, lekas-lekas ia sirapkan lampu dan mundur ke pojok kamar. Siapa bentaknya kemudian dengan suara tertahan? Kalau tidak berduka, mana bisa menghela nafas sahut? N.Y.O. Kau Wan Yen Peng semakin heran, dan lagu suara orang agaknya tidak bermaksud jahat, maka ia tanya lagi, siapakah kau sebenarnya? Untuk membalas sakit hati, orang kuno pernah rebah sambil merasakan pahitnya empedu, tetapi kau gagal sekali sudah hendak bunuh diri, bukankan harus malu dibandingkan orang kuno itu kata N.Y.O. Kau dari luar. Dahulu di Toho Atsu pernah N.Y.O. Kau bersekolah pada Wiyong dan banyak diceritakan oleh bibinya itu tentang hikayat orang-orang zaman dahulu, diantaranya ialah Watong dari zaman Cian Kok yang tertawan musuh, tetapi tanpa putus asa dan dengan penuh sabar menantikan saat baik untuk membalas dendam, sebagai gemblengan atas cita duanya itu, Watong setiap hari mengicip dua rasa pahitnya empedu sambil merebah, cerita itulah kini disitir oleh N.Y.O. Kau. Karena itu, lalu terdengar suara pintu kamar dibuka, Wanyen Peng menyalakan lagi lampunya, silakan masuk, begitulah ia sambut N.Y.O. Kau. Lebih dulu N.Y.O. Kau memberi hormat, habis itu baru dia masuk ke kamar orang. Wanyen Peng rada heran melihat N.Y.O. Kau memakai seragam perwira bangsa Mongol, lagi pula usianya masih muda. Petunjuk Tuan memang tepat, dapatkah mengetahui nama dan si Tuan yang mulia tanyanya kemudian. Akan tetapi N.Y.O. Kau tidak menjawab, sebaliknya kedua tangannya ia masukkan ke dalam lengan baju, habis itu baru ia buka suara, tetapi menyimpang dari pertanyaan orang. Itulah Yalice telah membual secara tak tahu malu, ia kira dengan tangan kanan saja sudah hebat sekali kepandainya, padahal kalau mau rebut gelok orang dan menutup hiatu orang, apa susahnya meski sebelah tangan tak dipergunakan demikian katanya. Namun Wanyen Peng tidak sependapat dengan urayan N.Y.O. Kau yang lebih sombong dari Yalice itu, tetapi karena belum kenal asal-usul orang, maka ia merasa tidak enak mendebatnya. Aku ajarkan kau tiga juru sakti, dengan ini kau lantas bisa paksa Yalice memakai kedua tangannya, kata N.Y.O. Kau lagi tetapi kau tentu tak percaya, bukan? Nah, sekarang juga aku boleh coba-coba dengan kau. Aku sama sekali tak menggunakan kaki tanganku untuk bergebrak dengan kau, bagaimana? Luar biasa heran Wanyen Peng oleh ucapan N.Y.O. Kau, katanya dalam hati, masakan kau bisa ramigep hingga dengan sekali tiup kau bisa robohkan aku? Melihat sikap si gadis, N.Y.O. Kau tahu apa yang dipikir olehnya. Kau boleh bacok dengan golok sesukamu, atau aku tak bisa hindarkan diri biar matipun ku tidak menyesal katanya untuk menghiangkan rasa sangsi si nona. Baiklah, cuma aku pun tak pakai golok, balas dengan tangan kosong saja ku lukai kau, sahut wanyenteng. Tidak, tidak, kata N.Y.O. Kau lagi sambil menggeleng kepala, aku harus rebut golokmu tanpa geraki tangan dan kakiku, dengan begitu barulah kau mau percaya. Melihat sikap N.Y.O. Kau yang anggap perkara itu seperti hal sepele saja, mau tak mau wanyeng peng mendongkol juga. Cuan begini lihai, sungguh, dengar saja aku tak pernah katanya. Habis ini, tanpa sungkan-sungkan lagi ia lolos golok terus membaco ke pundak N.Y.O. Kau. Ketika melihat kedua tangan N.Y.O. Kau masih terselubung di dalam lengan baju dan anggap seperti tidak terjadi apa-apa, ia menjadi khawatir betuli melukai orang, maka arah goloknya sedikit dimiringkan ke samping. Gerak senjatanya ini ternyata dapat dilihat jelas oleh N.Y.O. Kau, ia pun tidak bergerak sedikitpun. Jangan kak sungkan-sungkan, kau harus membacok sungguhan, demikian katanya. Wanyeng peng menjadi kagum melihat orang sama sekali takah kau kan serangannya itu, apakah ia seorang dogol pikirnya. Menyusul itu, goloknya bergerak pula, sekali ini ia membabat dari samping dengan sungguh-sungguh. Tak terduga, secepat kilat mendadak N.Y.O. sedikit berjongkohah hingga golok menyamber lewat di atas kepalanya, jaraknya cuma selisih 1-2 senti saja. Sekarang Wanyeng peng tidak sungkan-sungkan lagi, ia kumpulkan semangat, goloknya diangkat terus membacok pula. Dalam bacokanmu boleh diselingi pula dengan T.C.O., Pukulan telapak besi, kata N.Y.O. ko sembari hindarkan golok. Luar biasa kaget Wanyeng pengoleh kata-kata N.Y.O. ko itu, dengan golok terhunus ia melompat ke pinggir. Da, dari mana kau bisa tahu? Tanyanya cepat dengan suara tak lancar. Kau punya ginkang adalah dari golongan T.C.O. Cuis yang biau, maka aku hanya coba menerkannya saja, sahut N.Y.O. ko. Baik, kata Wan Fenpeng kemudian. Berbareng itu goloknya membacok pula diikuti dengan tangan kiri lantas memotong betul-betul di antara goloknya ia selingi dengan T.C.O. Namun dengan gampang saja N.Y.O. ko mengegus lagi boleh lebih cepat sedikit, katanya malah. Wan Fenpeng menjadi makin heran, ilmu goloknya lantas dikeluarkan seluruhnya, makin menyerang makin cepat nyata dia memang anak murid kaum ahli yang tersohor, gerak serangannya tidak boleh dipandang enteng. Sungguh pun begitu, namun kedua tangan N.Y.O. ko masih terselubung di dalam lengan baju, hanya tubuhnya saja yang berkelit kian kemari di antara samberan golok dan hantaman orang, jangan kata hendak melukainya, ujung baju saja Wan Fenpeng tak mampu menyenggolnya. Sesudah sebagian besar ilmu golok si nona dilontarkan, tiba-tiba N.Y.O. ko berkata, awas, dalam tiga jurus ini, golokmu akan kurebut. Kini Wan Fenpeng sudah kagum luar biasa terhadap N.Y.O. ko, tetapi kalau bilang dalam tiga jurus saja goloknya hendak direbut, inilah dia masih belum mau percaya, maka senjatanya ia genggam terlebih kencang. Coba saja rebut sahutnya, berbareng ia memotong dari samping dengan kuat, tipu serangan ini adalah Linghing Chin Nia, dengan gesit melintasi bukit Chin. Siapa tahu, dengan sedikit menunduk N.Y.O. ko malah menerobos di bawah goloknya, menyusul ini kepalanya sedikit melengos ke atas, dengan batok kepalanya ia bentur si ku Wan Fenpeng yang memegang golok itu. Tempat yang dibentur itu adalah Kiok Tihiat, keruan lengan Wan Fenpeng menjadi lemas tak bertenaga, ketika N.Y.O. ko mendengak dan mangat mulutnya, dengan jitu sekali punggung golok kena digigitnya, maka secara gampang saja senjata itu pun kena direbutnya, bahkan menyusul kepalanya melengos lagi, dengan garan golok ia tumbuk iga Wan Fenpeng, maka tertutuklah ia tu si gadis. Dengan tersenyum N.Y.O. ko segera pun melompat pergi, waktu kepalanya bergerak, tiba-tiba ia mengayun ke atas hingga golok yang dia gigit tadi terbang ke udara, dengan melemparkan golok ini, perlunya agar bisa bicara dengan mulutnya. Bagaimana, menyerah tidak begitu ia tanya. Habis berkata, golok itu pun sudah menurun ke bawah, N.Y.O. ko buka mulut dan dapat menggigitnya kembali. Terkejut dan bergirang Wan Fenpeng, ia angkuk-angkuk oleh pertanyaan N.Y.O. ko tadi. Melihat kerlingan metu si gadis sungguh mirip sekali dengan Xiao Leong Li, tak tertahan N.Y.O. ko ingin sekali bisa peluk orang dan menciumnya, cuma perbuatan ini terlalu kurang ajar, maka sambil gigit ke golok, mukanya menjadi merah jengah. Sudah tentu Wan Fenpeng tak tahu apa yang sedang dipikir N.Y.O. ko, hanya dilihatnya sikap orang yang aneh itu, dalam hati ia terheran-heran, namun seluruh badan sendiri terasa kaku, kedua kaki lemas seakan-akan hendak jatuh. N.Y.O. ko melangkah maju dan melamun, tiba-tiba teringat olehnya, ah, jangan, dia pernah berterima kasih pada Yalice karena sopan santunya, memang aku lebih rendah daripada Yalice itu? Hektometer, aku justru hendak melebih di dalam hal apapun juga. Begitulah tabiat N.Y.O. ko yang gampang tersinggung, sejak kecil tak pernah memperoleh didikan orang tua, tentang sopan santun dan tata akrama sama sekali tak diketahui, setiap tindak tanduknya bergantung pada pendapatnya apakah itu baik atau buruk. Waktu itu kalau bukan pikirannya ingin melebih Yalice, boleh jadi ia sudah peluk Wanyan Peng dan menciumnya. Kemudian dengan garan golok ia tumbuk lagi sekali pinggang Wanyan Peng untuk melepaskan hiatu yang ditutup tadi, lalu golok itu ia angsurkan kembali padanya. Siapa tahu, bukannya Wanyan Peng terima kembali goloknya, sebaliknya ia terus berlutut di hadapan N.Y.O. ko. Mohon suhu terima aku sebagai murid, kalau aku dapat membalas sakit hati orang tua, budi ini pasti takkan ku lupakan, katanya tiba-tiba. N.Y.O. ko menjadi kebuahkan oleh kelakuan orang, lekas-lekas ia bangunkan Wanyan Peng. Mana bisa aku menjadi guru musahutnya, tetapi, dapatlah kuajarkan satu akal padamu untuk membunuh Yali Kong Chu, girang sekali Wanyan Peng oleh keterangan itu. Bagus sekali, asal bisa membunuh Yali Kong Chu, abang dan adiknya bukan tandinganku semua, dengan sendirinya aku dapat membunuh lagi ayahnya, berkata sampai di sini, tiba-tiba terpikir lagi olehnya, ah, kalau sampai aku memiliki kepandayan untuk membunuh dia, apa mungkin Yali Tua masih hidup di dunia ini? Bagaimanapun juga, sakit hati ayah bundaku tak dapat dibalas. Tetapi sehari ini saja Yali Tua itu rasanya masih tetap hidup, kata N.Y.O. ko dengan tertawa. Apa maksudmu tanya Wanyan Peng? Untuk membunuh Yali C, apa susahnya sahut N.Y.O. ko? Sekarang juga aku ajarkan tiga tipu padamu dan malam ini juga kau dapat membunuhnya. Sudah tiga kali Wanyan Peng berusaha membunuh Yali Chu Chai, tetapi ketiga kalinya selalu dikalahkan Yali C secara mudah saja, maka ia cukup kenal ilmu kepandayan orang yang berpuluh kali lebih tinggi dari dirinya. Ia pikir, sungguhpun ilmu silah N.Y.O. ko tinggi, tapi belum tentu melebih Yali C. Sekalipun bisa menangkan dia, tidak nanti juga hanya tiga tipu saja lantas bisa digunakan buat membunuh orang, apalagi malam ini pula katanya bisa membunuhnya, ini lebih-lebih tak mungkin. Begitulah ia menjadi sanksi, karena khawatir N.Y.O. ko marah, maka tak berani Wanyan Peng mendebatnya, hanya kepalanya menjeleng sedikit, sedang kerlingan matanya yang menggilakan N.Y.O. ko tadi semakin menggiurkan. Betapa pintarnya N.Y.O. ko, segera ia pun tahu apa yang dipikirkan si gadis. Ya, memang ilmu silatku belum pasti bisa di atasnya, demikian katanya, kalau saling geberak, boleh jadi aku malah banyak kalahnya daripada menangnya, tetapi untuk mengajarkan tiga tipu padamu dan buat membunuhnya malam ini juga, hal ini sebaliknya tidak perlu buang tenaga, soalnya hanya bergantung padamu yang pernah mendapat pengampunan tiga kali dari dia, aku khawatir kau tak tega membunuhnya. Hati Wanyan Peng tergerak, segera ia keraskan hatinya dan menyahut, meski dia ada budi padaku, namun sakit hati orang tua tidak bisa tidak dibalas. Baik, kalau begitu tiga jurus tipu ini segera kuajarkan padamu, kata N.Y.O. ko. Tetapi kalau kau mestinya bisa membunuh dia dan tidak kau lakukan, lalu bagaimana nanti? Bila terjadi begitu, terserahlah kau untuk berbuat sesukamu, toh kepandayanmu begini tinggi kau mau pukul. Atau mau bunuh aku, apa aku sanggup melarikan diri sahut wanyan pengtegas? Mana aku tega pukul, apalagi membunuh kau demikian pikir N.Y.O. ko dalam hati? Maka dengan tersenyum ia menjawab, sebenarnya tiga jurus tipu ini pun tiada yang mengherankan nih, kau lihat yang jelas. Habis itu, golok orang lantas diambilnya kembali, dengan pelahannya membabat dari kiri ke kanan. Tipu pertama Yalahun Hing Chin Nia, kata N.Y.O. ko. Melihat tipu serangan ini, diam-diam wanyan pengberpikir, tipu serangan ini aku sudah bisa, perlu apa kau mengajarkan? Maka dengan mengegosia hindarkan serangan itu. Dan kini tipu kedua, kata N.Y.O. ko sambil mendadak ulur tangan kiri buat pegang tangan kanan si gadis, ini adalah tipu ko tin jiao jiu, akar otan melingkar pohon, dari ilmu pukulanmu T.Y.O. keng. Aneh, tipu ini pun satu di antara 18 gerakan Kim Najiu dari T.Y.O. keng kami, buat apa kau mengajarkan lagi kembali wanyan pengberpikir, tetapi aneh juga, dari mana dia mempelajari ilmu pukulan golongan T.Y.O. bun kami. Ilmu kepandayan golongan T.Y.O. bun, pertama adalah ginkang atau ilmu mengentengkan tubuh, kedua ialah T.Y.O. ho at atau ilmu pukulan tangan kosong, lebih-lebih 18 jurus Kim Najiu, K.Y.O. mencekal dan memegang, juga sangat lihai, karena K.Y.O. in cinkeng adalah himpunan dari inti dua itmu silat seluruh jagad, asal satu dipelajari maka semuanya paham dengan sendirinya. N.Y.O. ko sudah berhasil melatih K.Y.O. in cinkeng, maka ia pun kenal Kim Najiu ho at dari T.Y.O. bun itu, hanya K.Y.O. yang lebih mendalam belum diketahuinya. Begitulah, maka wanyan peng menjadi heran karena tangannya dipegang tadi ia merasa Kim Najiu ho at yang diunjuk N.Y.O. ko ini sebenarnya tidak lebih lihai dari apa yang dia pernah belajar, karena itu, dengan metu, terbuka lebar ia menantikan tipu serangan ketiga yang akan diajarkan padanya itu. Belum lagi N.Y.O. ko perlihatkan tipu ketiganya, wanyan peng telah membatin pula, jurus seranganmu yang pertama dan kedua semuanya adalah ilmu kepandayan T.Y.O. bun kami sendiri hak kekatnya. Tidak ada sesuatu yang luar biasa, apakah mungkin melulu anda akan tipu serangan ketiga ini lantas bisa membunuh Hiali Kongju? Nah, sekarang lihatlah yang jelas. Begitulah terdengar N.Y.O. ko berseru padanya, habis itu goloknya diangkat terus menggorok-enggorokan sendiri. Keruan saja tidak kepalang kaget wanyan peng, hai, apa yang kau lakukan jeritnya cepat dan karena tangan kanannya masih dipegang kencang dua oleh N.Y.O. ko, maka dengan tangan kiri ia merebut senjata yang hendak dibuat bunuh diri oleh N.Y.O. ko itu. Meski dalam keadaan gugup, namun gerak tangan wanyan peng tetap sangat cepat, sekali cekal, pergelangan tangan si N.Y.O. ko sudah dipegangnya terus ditekuk, dengan demikian metu golok itu tak dapat dipakai membunuh diri lagi. N.Y.O. ko lantas kenduran kedua tangannya dan melompat mundur. Nah, sekarang kau sudah tahu bukan dengan tertawa ia tanya. Wanyan peng sendiri masih berdebar-debar hatinya oleh karena kagetnya tadi, maka ia belum paham apa maksud kata-katanya. Pertama kau gunakan tipu Hunhing Chinnya untuk membabat, lalu dengan tipu Oh Tu Jiao Jiu kau cekal tangan kanannya dengan kencang, dan tipu ketiga ialah angkat golok buat bunuh diri. Dalam keadaan begitu, pas tidak akan gunakan tangan kiri buat menolong kau, ia pernah bersumpah padamu bahwa asal kau bisa memaksa dia menggunakan tangan kiri, ia akan serahkan jiwanya padamu, itu namanya mati tanpa menyesal dan bukankah urusan menjadi selesai demikian N.Y.O. ko menjelaskan. Betul juga pikir Wanyan peng, tetapi dengan termangu-mangu ia memandang N.Y.O. ko, dalam hati ia pikir, usiamu masih semuda ini, mengapa dapat kau pikirkan kere-kere yang begini aneh dan nakal? Dalam pada itu N.Y.O. ko telah berkata lagi, ketiga tipu tadi tanggung berhasil dengan baik, kalau gagal, aku nanti menyembah padamu. Tidak, tiba-tiba Wanyan peng menyahut dengan goyang kepala, sekali dia bilang tak akan pakai tangan kiri, tentu tak digunakannya, lalu bagaimana? Lalu bagaimana? Kalau kau tak bisa membalas dendam, bukankah lebih baik mati saja, brez, kata N.Y.O. ko. Kau betul, sahut Wanyan peng dengan suara pilu, terima kasih atas petunjukmu sebenarnya kau ini siapakah? Dia bernama Sitolol, jangan kau turut ocehannya, belum sampai N.Y.O. ko menjawab, tiba-tiba suara seorang perempuan menyela di luar jendela. N.Y.O. ko dapat mengenali itu adalah suara liok busyang, maka ia hanya tersenyum dan tidak gubris. Sementara itu Wanyan peng telah melompat ke pinggir jendela, sekilas masih dapat dilihat berkelebatnya bayangan orang yang melompat keluar pagar. Hendak dikejar oleh Wanyan peng sebenarnya, namun N.Y.O. ko telah menjegahnya. Tak perlu kau uber dia, kata N.Y.O. ko dengan tertawa, dia adalah kawanku. Dia memang selalu ingin mengacau padaku. Tak apalah kalau kau tak mau menerangkan, ujar Wanyan peng sesudah termenung sejenak sambil memandangi N.Y.O. ko. Tetapi aku yakin kau tiada maksud jahat padaku. Watak N.Y.O. ko suka menyerah pada kelunakan dan sekali-kali tidak sudi tunduk pada kekerasan kalau ada orang menghina dia, memaksa dia, sekalipun mati tak nan tidak menyerah, tetapi kini oleh karena kerlingan metu Wanyan. Peng dengan wajahnya yang sayu mengharukan, tanpa terasa timbul rasa kasih sayang dalam hati N.Y.O. ko. Maka dengan tarik tangan si gadis, dengan berendeng mereka duduk di dipan, lalu dengan suara halusia menerangkan, aku si N.Y.O. dan bernama ko, ayah bundaku sudah meninggal semua, serupa saja dengan hidupmu. Mendengar sampai di sini, hati Wanyan Peng tak tertahan lagi air matanya mengucur. Dasar perasaannya N.Y.O. ko juga gampang terguncang, mendadak ia pun menangis hingga menggerung. Karena itu, Wanyan Peng keluarkan sapu tangan dan disodorkan pada N.Y.O. ko. Waktu mengusap air matu dengan sapu tangan orang, N.Y.O. ko mencium bau harum yang sedap, tetapi ketika ingat pada kisah hidupnya sendiri, air matanya semakin lama semakin mengucur. N.Y.O. ya, cuan N.Y.O. kau pun ikut-ikut menangis, gara-gara urusanku, kata Wanyan Peng. Jangan panggil aku N.Y.O. ya, sahut N.Y.O. ko. Betapa umurmu tahun ini? Delapan belas, kata si gadis. Dan kau? Aku pun delapan belas, sahut N.Y.O. ko, dalam hati ia berpikir, kalau bulan lahirku lebih muda dari dia hingga aku dipanggil adik olehnya, rasanya kurang nikmat, karena inilah, lantas disambungnya lagi, aku terlahir dalam bulan pertama, maka selanjutnya kau panggil aku to aku saja. Aku pun tak akan sungkan dua lagi dan panggil kau sebagai adik perempuan. Muka Wanyan Peng menjadi merah, ia merasa si N.Y.O. ko ini segala apa selalu terang-terangan, sungguh sangat aneh, tetapi memang nyata tiada maksud jahat terhadap dirinya, maka kemudian ia pun mengangguk tanda setuju. Mendapatkan seorang adik baru, rasa senang hati N.Y.O. ko sungguh tak terkatakan. Begitulah watak N.Y.O. ko, kalau liok bus yang suka mendam berat dan marah-marah padanya, maka ia pun tiada hentinya menggoda, tetapi kini wajah Wanyan Peng cantik melek, perawakannya kurus lencir, nasibnya pun malang, seperti dilahirkan supaya dikasihani orang, yang paling penting lagi, jalan kerlingan sepasang metabolanya yang begitu mirip seperti S.Y.O. Leong Li. Dengan termangu-mangu N.Y.O. ko memandangi Mete Wan Yen Peng, dalam hayalannya ia anggap gadis berbaju hitam di hadapannya itu seperti berbaju putih, wajah orang yang cantik kurus itu seakan-akan kelihatan seperti muka S.Y.O. Leong Li tanpa terasa terunjuklah perasaannya yang mengharap, perasaan rindu rasa kasih sayang yang halus. Karena guncangan perasaan itulah, maka ir mukanya pun menjadi aneh luar biasa, akhirnya Wan Yen Peng menjadi takut, pelahan ia lepaskan tangan dari cekalan orang dan menegur, kenapakah kau? Tak apa-apa, sahut N.Y.O. ko seperti tersadar dari mimpi, sambil menghela nafas. Sekarang kau pergi membunuh dia tidak? Segera juga aku pergi, sahut Wan Yen Peng cepat, N.Y.O. to aku, kau ikut serta tidak? Sebenarnya N.Y.O. ko hendak berkata, sudah tentu ikut serta, tetapi bila terpikir lagi kalau dirinya ikut, tentu hal ini akan membesarkan hati Wan Yen Peng, dan lagaknya membunuh diri tentu menjadi tak sungguhan ya L.I.C. juga tak bisa terjebak akalnya lagi. Sebab itu, maka dijawabnya, rasanya tak enak aku ikut pergi. Karena jawaban ini, tiba-tiba sorot metu Wan Yen Peng menjadi guram. Hati N.Y.O. ko menjadi lemas, hampir-hampir ia menyanggupi untuk ikut serta kalau tidak keburu si gadis berkata lagi, baiklah, N.Y.O. to aku, cuma aku tak akan bersua lagi dengan kau. Mana, ma, mana bisa begitu ak, aku? Sahut N.Y.O. ko. Cepat dan tak lancar. Namun Wan Yen Peng sudah keluarkan serenceng uang perak, ia lemparkan ke atas meja sebagai biaya menginap di rumah penduduk itu, habis mana ia pun melompat keluar. Dengan ilmu entengkan tubuhnya yang hebat, sekejap saja ia sudah berada lagi di tempat tinggalnya Yali C. Tatkala itu Yali C.C.I.D.L. sudah kembali ke kamarnya sendiri-sendiri, Yali C. baru saja hendak Mingaso, tiba-tiba pintu kamarnya diketok orang. Wan Yen Peng mohon bertemu Yali Kong C.U, demikian terdengar suara si gadis yang nyaring. Segera ada empat pengawal datang merintangi Wan Yen Peng, namun Yali C.U sudah keburu membuka pintu kamarnya. Ada keperluan apa lagi? Nona Wan Yen tanyanya segera. Aku ingin belajar beberapa gebrak lagi dengan kau. Sahut Wan Yen Peng. Heran sekali Yali C., ia pikir mengapa orang tak tahu diri. Namun tidak urung ia menyingkir ke samping sambil memberi tanda dengan tangan, silakan masuk. Begitu masuk, tanpa bicara lagi Wan Yen Peng lantas lolos senjata terus mencecar tiga kali, di antara goloknya, ia selingi pula dengan pukulan telapak tangan besinya. Tetapi Yali C. memang jauh lebih tinggi ilmu silatnya, dengan tangan kiri lurus ke bawah, ia layani si gadis dengan tangan kanan melulu, ia balas memukul dan hendak menangkap senjata orang, dengan gampang saja semua serangan Wan Yen Peng dapat dipatahkannya. Dalam hati ia pun sedang pikirkan sesuatu daya upaya agar bisa membuat Wan Yen Peng kapok dan mundur teratur untuk selanjutnya tak datang merecokinya lagi. Lewat tak lama, selagi Wan Yen Peng hendak keluarkan tiga tipu akal ajaran N. Y. O. Ko, mendadak di luar pintu suara seorang wanita berseru, H. M. M. Yali Kong Chu, dia hendak menipu kau menggunakan tangan kiri. Tidak salah lagi itulah suaranya Liok Bu Siang. Untuk sesaat Yalice tercengang, akan tetapi Wan Yen Peng tak memberikan kesempatan padannya untuk berpikir, segera dengan tipu H. M. G. Chinnya ia membabat, selagi Yalice mengegos, sekonyong-konyong ia ulur tangan kiri terus cekal tangan kanan Yalice dengan tipu Koh Tin Jiao Jiu, menyusul golok diangkat terus menggorok ke lehernya sendiri. Maka insaflah Yalice oleh seruan di luar pintu tadi, untuk sesaat pikirannya sudah bergantian beberapa kali, harus ku tolong dia tetapi inilah tipunya untuk pancing aku menggunakan tangan kiri, kalau aku geraki tangan kiri, itu berarti aku menyerahkan jiwaku untuk diperbuat sesuka hatinya. Biarlah, laki-laki sejati mati biarlah mati, mana boleh melihat orang membunuh diri tanpa menolongnya, Sebenarnya N. I. I. O. Koh sudah mentafsirkan jalan pikiran Yalice, asal mendadak tiga tipu serangan ajarannya itu dilontarkan, maka tak bisa tidak pasti ia akan gunakan tangan kirinya buat menolong. Siapa tahu Lyok Bus yang sengaja mengacau dan sebelumnya memperingatkan Yalice. Sungguh pun begitu, namun Yalice memang manusia yang berbudi dan berhati mulia, sudah terang diketahuinya begitu ia keluarkan tangan kiri buat tolong Wan Yen Peng, maka jiwanya tak terjamin lagi. Tetapi pada saat yang berbahaya itu, Toh masih tetap tangan kirinya diulur untuk menangkis pergelangan tangan Wan Yen Peng, menyusul tangannya membalik dan Li Uyap Tu itu dapat direbutnya. Sesudah saling gebrak tiga jurus itu, kemudian masing-masing pun melompat mundur berbareng dan sejenak. Menunggu si gadis buka suara, Yalice segera mendahului melemparkan golok rampasannya padanya. Nyata kau dapat paksa aku menggunakan tangan kiri, maka jiwaku kuserahkan padamu sekarang, cuma ada sesuatu permohonanku padamu, demikian katanya. Urusan apa tanya Wan Yen Peng dengan muka pucat? Aku mohon kau jangan celakai ayahku lagi, pinta Yalice. Wan Yen Peng menjengek sekali, lalu dengan ia melangkah maju, golok ia angkat, di sinar lampu ia lihat sikap Yalice biasa saja tanpa juri sedikit pun, bahkan penuh berwibawa. Wan Yen Peng adalah gadis yang cantik dan halus budinya, melihat seorang laki-laki sejati sedemikian ini, teringat olehnya sebabnya orang menggunakan tangan kiri tak lain tak bukan adalah karena hendak menolong jiwanya, keruan goloknya itu tak tega dibacokan. Tiba-tiba napsu membunuhnya yang membakar tadi menjadi ludes, Lik Uyap Tsu yang sudah dia angkat itu mendadak dilempar ke lantai, dengan menutup mukanya ia pun berlari pergi. Dalam keadaan begitu, Wan Yen Peng menjadi seperti orang linglung, ia melangkah setibanya hingga akhirnya sampai di tepi sebuah sungai, sambil memandangi sinar bintang yang berkelip dua guram tercermin di air sungai itu, pikirannya kusut tidak keruan. Lewat lama dan lama sekali, Wan Yen Peng menghela nafas panjang, tiba-tiba ia dengar di belakangnya ada orang. Menghela nafas juga, di malam yang sunyi itu, kedengarannya menjadi sangat seram. Dalam kagetnya segerapun Wan Yen Peng berpaling, maka terlihatlah satu orang berdiri di belakangnya, siapa lagi di akalau bukan N.I.O. Ko. N.I.O. To A. Ko, ia menyapa sekali, lalu kepala menunduk dan tidak buka suara pula. Mo Aichu, adik, urusan membalas dendam orang tua memang bukan perkara gampang, maka tak perlu tergesa-gesa ingin lekas terlaksana. Kata N.I.O. Ko sambil maju dan menggenggam tangan si gadis. Kau sudah menyaksikan semuanya tanya Wan Yen Peng. N.I.O. Ko mengangguk. Manusia seperti aku ini, soal balas dendam sudah tentu bukan urusan gampang, kata pula si gadis, tetapi kalau aku bisa mempunyai setengah kepandaian merasanya tak nanti aku bernasib begini. Sekalipun bisa memiliki ilmu silat seperti aku, apa guna ujaran I.O. Ko sambil gandeng tangan orang dan duduk berendeng di bawah satu pohon rindang, meski kau belum bisa membalas dendam, namun sedikitnya kau sudah tahu siapa musuhmu sebaliknya aku? Sampai kira bagaimana ayahku tewas, hingga kini aku pun tidak tahu, begitu pula siapa pembunuhnya juga tak tahu, jangankan hendak menuntut balas, lebih-lebih tak perlu disebut lagi. Ayah bundamu juga dibunuh orang tanya Wan Yen Peng dengan tercengang. Bukan, ibuku tewas di gegitular berbisa, sedangkan ayahku mati secara tak jelas, malahan selamanya belum pernah aku melihat mukanya, sahut N.O. Ko sambil menghela nafas. Kenapa bisa begitu tanya si gadis? Ya sebab waktu aku dilahirkan ayahku sudah keburu mati, tutur N.O. Ko. Sering aku tanya ibu sebab apakah sebenarnya ayah mati dan siapa musuhnya, tetapi setiap kali aku tanya, selalu ibu mengucurkan air mati dan tak menjawab, belakangan aku pun tak berani bertanya lagi. Aku pikir biarlah kelakalau aku sudah dewasa barulah aku tanya pula, siapa tahu ibu mendadak di gigitular, pada sebelum ajalnya kembali aku bertanya tentang kematian ayah. Kata ibu, sepak terjang ayahmu memang tidak baik, maka kematiannya itu merupakan ganjarannya, orang yang membunuhnya berkepandaian tinggi sekali, pula adalah orang baik. Sudahlah, nak, seumur hidupmu ini jangan sekali-kali kau berpikir tentang balas dendam segala, ai, coba, kira bagaimana sebaiknya aku ini. Dengan penuturannya ini, maksud N.O. Ko hendak menghibur Wanyenteng, tetapi akhirnya ia sendiri menjadi berduka juga. Lalu siapakah yang membesarkan kau tanya Wanyenteng? Siapa lagi? Sudah tentu kubesarkan diriku sendiri, sahut ten I.O. Ko. Sejak wafatnya ibu, aku lantas terlunta dua di kalangan Kangou, di sini aku mengemis sesuap nasi, di sana ku lewatkan semalam, kadang-kadang saking tak tahan lapar. Aku lantas curi sebuah semangka atau sepotong ubi sekedar tangsal perut, namun seringkali kena ditangkap pemiliknya. Dan dihajar babak belur, lihat ini, di sini masih ada bekasnya, dan yang ini tulangnya, sampai menonjol, semua ini akibat dihajar orang semasi kecil. Sambil berkata sembari lengan celananya digulung untuk menunjukkan tempatnya pada si gadis, tetapi keadaan remang-remang, Wanyenteng tak jelas melihatnya, N.Y.O. Ko memegang tangannya dan dileptakan pada belang bekas luka di betisnya itu. Wanyenteng berhati emah, ia memang dilahirkan sebagai gadis perasa dan suka bersedih, sambil merabah bekas luka betis orang, tak tertahan hatinya terasa pilu, diam-diam ia pikir nasib dirinya yang meski negara hancur dan ruang runtuh, namun masih tidak sedikit terdapat sana kadang serta tidak sedikit kekayaan yang ditinggalkan seng ayah, kalau dibandingkan dengan nasib pemuda di depannya ini dirinya masih boleh dikatakan jauh. lebih beruntung. Begitulah mereka saling gam sejenak, kemudian perlahan-lahan Wanyenteng tarik tangannya dari betis orang, hanya masih membiarkan digenggamen I.Y.O. Ko. Dan kira bagaimana lagi kau berhasil melatih ilmu silat seperti sekarang ini? Dan kenapa menjadi perwira Mongol pula tanyanya dengan lirih. Aku bukan perwira Mongol, sahut N.Y.O. Ko. Aku sengaja pakai baju bangsa Mongol, sebabnya hendak menghindari pencarian seorang musuh. Bagus kalau begitu kata Wanyenteng tiba-tiba dengan girang. Kenapa bagus N.Y.O. Ko bingung? Sedikit merah muka Wanyenteng. Bangsa Mongol adalah musuh besar negara kami, dengan sendirinya aku mengharap kau bukan perwira mereka, sahutnya kemudian. Hati N.Y.O. Ko terguncang sambil genggam tangan si gadis yang halus dan lunak itu. Mo Aicu, jika aku adalah perwira Mongol, lalu bagaimana perasaanmu terhadapku? Tanya N.Y.O. Ko tiba-tiba. Sejak mulawannya pengeliat tampan N.Y.O. Ko yang gagah dan ilmu silatnya tinggi, memangnya ia sudah suka, belakangan mendengar lagi kisah hidupnya yang mengharukan itu, hal ini lebih menambah rasa kasihannya, maka ia pun tidak menjadi marah meski mendengar kata-kata N.Y.O. Ko tadi rada belak-belakan. Jika ayahku masih hidup, apa yang kau inginkan tentu akan menjadi mudah, tetapi kini ayah bundaku sudah tiada semua, apalagi yang dapatku katakan sahutnya kemudian dengan menghela nafas. Mendengar lagu suara orang lemah ikhembut, si N.Y.O. Ko menjadi dapat hati, ia berani ulur tangannya buat memegang pundak orang. Mo Aicu, bolahkah kemohon sesuatu, rayunya dengan bisik-bisik. Berdebar-debar hati si gadis, sudah beberapa bagian dapat diduganya apa yang dikehendaki N.Y.O. Ko. Hal apa sahutnya rendah? Aku mohon diperkenankan mencium matamu. Ya, metu saja, yang lain-lain tak nanti aku melanggarnya, kata N.Y.O. Ko. Semua wanyan pengmenyangka tentu si N.Y.O. Ko hendak meminang dirinya, malahan ia khawatir juga jangan-jangan pemuda ini menjadi lupa daratan dan main kasar terus melakukan perbuatan-perbuatan yang tak senonoh di tempat terbuka ini, kalau sampai hal ini terjadi terang sekali dirinya tak bisa melawannya. Siapa tahu orang hanya mohon mencium matanya, maka terasa lega sedikit baginya, namun entah mengapa, rasa dalam hati pun rada-rada kecewa dan sedikit heran pula, sungguh perasaan yang sangat ruwet dan aneh. Karena itu, dengan tercengang ia pandang N.Y.O. Ko dengan kerlingan matanya yang basah-basah sayur dan sedikit rasa malu. Melihat kerlingan metu wanyan peng, tiba-tiba N.Y.O. Ko teringat pada saat sebelum perpisahannya yang terakhir dengan S.Y.O. Yong Li, di mana S.Y.O. Yong Li pun pernah memandang padanya dengan kerlingan metu yang maiu dua dan mengandung arti yang dalam, tak tertahan lagi ia menjerit orangnya pun melompat bangun. Tentu saja wanyan PCNG kaget oleh kelakuan si N.Y.O. Ko itu, ingin dia tanya oleh sebab apa, namun sukar membuka mulut rasanya. Dalam pikiran yang kacau itu, N.Y.O. Ko merasa kerlingan metu di depannya itu adalah kerlingan metu S.Y.O. Lyong Li melulu. Dahulu waktu pertama kali ia melihat kerlingan metu seperti demikian ini, saat itu ia masih hijau pelonco dan sama sekali tak mengarti arti kerlingan metu demikian itu. Tetapi sejak ia turun gunung, sesudah berkumpul beberapa hari dengan Liok Bu Siang, pula hari ini bergaul dengan wanyan Peng, maka mendadak jadi teringat olehnya maksud baik dan cinta halus dari S.Y.O. Lyong Li dahulu, semua itu baru dia pahami sekarang. Keruan ia menyesal tidak kepalang, bisa-bisa kepalanya hendak ditumbukan saja ke batang pohon di sampingnya biar mati sekalian begitu tulus cinta kokoh padaku, pula ia sudah bilang hendak menjadi istriku, tetapi aku telah kecewakan maksud baiknya itu, sekarang kemana harus ku cari dia demikian terpikir olehnya. Karena itu, mendadak ia menjerit sekali lagi, tiba-tiba wanyan Peng ditubruknya dan dipeluk kencang dua, dengan bernapsu kelopak metu si gadis diciumnya. Melihat orang seperti kalap dan seperti gelawanya Peng terkejut tercampur girang, hendak meronta pun sukar karena didekap N.Y.O. Ko dengan kencang, akhirnya ia pun pejamkan matanya dan membiarkan orang mencium sepuasnya, terasa olehnya selalu kelopak matanya itu saja yang ke kanan dan ke kiri diciumi N.Y.O. Ko, ia pikir orang ini meski kasar dan seperti gila, namun apa yang sudah dikatakannya tadi ternyata dapat dipercaya juga, sungguh aneh, sebab apakah melulu mati saja yang terus diciuminya. Kokoh, kokoh sekonyong-konyong didengarnya N.Y.O. Ko berteriak-teriak, suaranya penuh rasa hangat dan menggelora, tetapi terasa juga seperti sangat menderita. Selagi wanyan penghendak tanya siapa yang dipanggilnya itu, mendadak terdengar suara seorang perempuan berkata di belakang mereka, maaf, kalian berdua. N.Y.O. Ko dan wanyan peng sama-sama kaget, segera tangan mereka yang saling genggam tadi terlepas kian melompat pergi, waktu mereka berpaling, maka tertampaklah di bawah pohon itu berdiri seorang gadis berbaju hijau yang dapat dikenali N.Y.O. Ko sebagai orang yang beberapa kali mengirim berita serta menolong liok bus yang itu. Berulang kali mendapat bantuanmu, Budi ini tak nanti ku lupakan, cepat N.Y.O. Ko menyapa sambil memberi hormat. Dengan laku sangat sopan gadis itu membalas hormat orang. Rupanya N.Y.O. ya sedang senang-senang karena ada kenalan baru, tetapi apa masih ingat pada kawan lama yang pernah mengalami mati hidup bersama itu begitu katanya. Kau maksudkan, Li Bok Chiu guru bermurid tadi telah menawannya pergi potong gadis itu sebelum N.Y.O. Ko selesai berkata. Keruan N.Y.O. Ko terkejut. Apa betul ia menegas dengan suara gemetar dia, dia ditawan kemana? Waktukah sedang asik masuk dengan Nona ini, saat itulah Nona liok ditawan Li Bok Chiu, sahut gadis itu. Apa, apa tidak berhalangan atas dirinya tanya N.Y.O. Ko pula. Untuk sementara rasanya tidak mengapa bagi keselamatannya, kata si gadis, Nona liok tetap mengatakan kitab pusakannya itu telah direbut oleh K.Pang, maka Jik Lian Motto itu telah giring dia pergi pada kaum pengemis itu, jiwanya sementara tak menjadi soal tetapi siksaan badan rasanya sukar dihindarkan. N.Y.O. Ko adalah seorang yang gampang terguncang, maka segera ia mengajak, marilah, lekas kita pergi menolongnya. Siapa duga gadis itu hanya menggoyang kepala. Meski ilmu sila N.Y.O. ya tinggi, tapi rasanya masih bukan tandingan iblis itu, demikian sahutnya, mungkin jiwa kita hanya akan melayang percuma, sedang urusannya masih belum bisa ditolong. Walau dalam kegelapan, namun mati N.Y.O. Ko sangat tajam seperti memandang benda di siang hari saja, maka wajah si gadis baju hijau ini dapat dilihatnya sangat jelek dan aneh luar biasa, otot daging di mukanya kaku tanpa bergerak sedikit pun seperti mayat hingga membuat seram orang yang memandangnya, karena itu, N.Y.O. Ko tak berani memandang lebih lama. Orang ini sangat baik terhadapku, tetapi aneh, mukanya kenapa terlahir begini rupa demikian pikirnya, maka kemudian ia pun bertanya, dapatkah mengetahui si dan nama Nona selamanya kita belum kenal, kenapa begitu mendapat perhatian Nona? Namaku tiada harganya buat disebut-sebut, kelak N.Y.O. ya tentu akan tahu juga, kini yang paling penting adalah lekas berdaya upaya buat menolong orang saja, sahut gadis itu. Di waktu berkat air mukanya sedikit pun tidak tampak perubahannya, kalau bukan mendengar suara keluar dari mulutnya, sungguh orang bisa menyangka dia adalah mayat hidup. Namun aneh juga, suaranya ternyata nyaring merdu menarik. Jika begitu, care bagaimana menolongnya, terserahlah pada keputusan Nona, dengan hormat aku menurut petunjukmu saja, kata N.Y.O. Ko kemudian. N.Y.O. ya hendaklah jangan sungkan-sungkan, sahut gadis itu. Ilmu silatmu berpuluh kali lipat di atasku, berpuluh kali lebih pintar juga daripadaku, pula usiamu lebih tua, dan seorang laki-laki lagi, apa yang kau bilang baik tentunya baik, kedatanganku justru untuk terima perintahmu saja. Mendengar kata-kata orang yang merendah dan menyenangkan ini, sungguh N.Y.O. ko menjadi senang sekali. Kalau begitu, kita mengintilnya secara diam-diam saja, kita mencari kesempatan baik untuk turun tangan, sahutnya kemudian sesudah berpikir. Itulah paling baik, kata si gadis, tetapi entah bagaimana pendapat Nona Wanyen. Habis berkata, ia sendiri lantas menyingkir pergi dan membiarkan N.Y.O. ko berunding dengan Wanyenteng. Mo'ai cu' aku hendak pergi menolong seorang kawan, elak saja kita bertemu pu'ia, demikian kata N.Y.O. ko pada gadis itu. Tidak, N.Y.O. to' aku, meski kepandaianku rendah, mungkin dapat juga aku memberi bantuan sekadarnya, biarlah aku ikut serta dengan kalian, sahut Wanyenteng. Memangnya N.Y.O. ko merasa berat kalau harus berpisah dengan dia, mendengar orang mau ikut, tentu saja ia amat girang. Bagus kalau begitu serunya senang. Habis ini, dengan suara kerasia teriak kisi gadis baju hijau tadi, Nona, adik Wanyen peng suka bantu kita dan ikut pergi menolong orang. Wanyen ko nih yo, kau adalah putri bangsawan sebelum bertindak hendaklah kau suka pikir dahulu, dengan laku sangat hormat gadis baju hijau itu berkata pada Wanyenteng, harus kau ketahui bahwa musuh yang akan kami hadapi ini kejam luar biasa, orang Kangou memanggil dia Jiklian Sian Chu, ialah mengumpamakan dia sekejah ular belang rantai, sungguh tidak mudah untuk menghadapinya. Jangan Cici berkata begitu, jangankan N.Y.O. to' aku ada budi padaku, apa yang menjadi urusannya adalah urusanku juga, walaupun seorang kawan seperti Cici saja, aku Wanyenteng pun ingin kenal maka biarlah aku ikut pergi bersama Cici, asal segalanya kita berlaku hati-hati demikian sahut Wanyenteng. Baik sekali kalau begitu, kata gadis itu dengan suara halus sambil tarik tangan Wanyenteng, Cici, umurmu lebih banyak daripada aku, boleh kau panggil aku Mo'aichu saja. Dalam keadaan gelap Wanyenteng tak bisa melihat wajah orang yang sangat jelek itu, tetapi mendengar suaranya yang begitu merdu, tangannya yang menggegam padanya terasa juga sangat halus dan lemas, maka disangkanya orang tentu gadis yang cantik Mo'aichu, dalam hati ia pun sangat senang. Berapakah umurmu tahun ini ia tanya? Ah, tak perlu kita merecoki umur, paling perlu segera pergi menolong orang saja, bukankah begitu, N.Y.O. ya sahut gadis itu bersenyum. Ya, silakan Nona menunjuk jalannya, kata N.Y.O. ko. Aku melihat mereka menuju ke arah Tenggara, tentu pergi ke Hengcikoan, ujar gadis itu. Segera mereka keluarkan Ginkang dan dengan cepat memburu ke arah Tenggara. Bahwa Giyokli Simkeng dari Kobong Pei yang dipelajari N.Y.O. ko itu terkenal karena Ginkang yang hebat dan boleh disebut nomor satu di seluruh kolong langit, hal ini tak perlu dijelaskan lagi. Sedang Wanyen Peng adalah anak murid T.C.O. Pang, dahulu Bangcu atau pemimpin T.C.O. Pang yang bernama Kyojian Y.I.M. berjuluk T.C.O. Cui Siang Biao atau telapak tangan besi milayang dua di atas air, kalau bisa disebut melayang di atas air, dengan sendirinya Ginkangnya pasti terhitung kelas satu juga. Siapa tahu si gadis baju hijau itu senantiasa cepat tidak, lambat pun tidak, tapi selalu mengimpil di belakang Wanyen Peng. Kalau Wanyen Peng cepat, maka ia pun cepat, jika lambat, ia pun ikut lambat, jarak antara mereka selalu dipertahankan dua-tiga tindak. Keruan N.Y.O. ko terperanjat anak murid dari aliran manakah Nona ini? Kalau melihat Ginkangnya ini, tampaknya sudah di atasnya Wanyen Peng, demikian ia heran, dan karena tak mau main menang dua-an dengan kedua Nona itu, maka ia sengaja tertinggal saja di belakang. Sampai hari sudah terang, gadis baju hijau itu keluarkan rangsum kering dan dibagikan kedua kawannya. Melihat baju orang meski terbikin dari kain biasa saja, tapi potongannya sangat serasi dengan perawakan pemakainya, pula perbekalannya seperti rangsum kering, botol air dan sebagainya diatur secara begitu baik, semua ini menunjukkan ketelitian seorang gadis yang rajin. Di lain pihak, ketika Wanyen Peng melihat wajah orang begitu aneh, ia menjadi tak berani memandang lebih jauh. Di dunia ini kenapa ada wanita bermuka sejelek ini? N.I.O. Yali Bokciu itu kenal padamu, bukan kata gadis baju hijau itu sesudah menunggu kedua orang habis makan. Ya, beberapa kali ia pernah bertemu dengan aku, sahut N.I.O. Ko. Gadis itu mengeluarkan sehelai benda tipis seperti kain sutera, lalu berkata pula pada N.I.O. Ko, ini adalah topeng kulit manusia, sesudah kau pakai, tentu dia tak kenal kau lagi. Waktu N.I.O. Ko periksa topeng itu, ia lihat di atasnya ada lubang dua tempat mata, mulut dan hidung, bila dipakai maka topeng ini bagaikan karat saja mencetak muka si pemakaiannya dengan persis seperti wajah asli, tentu saja N.I.O. Ko sangat girang dan mengaturkan terima kasih. Melihat wajah N.I.O. Ko seketika berubah menjadi jelek luar biasa setelah memakai topeng itu, barulah kini Wanyen Pengsadar. Ah, Mo Aicu, kiranya kau pun memakai topeng seperti ini, sungguh aku sangat goblok, aku mengira wajahmu memang terlahir begitu aneh, demikian katanya pada gadis baju hijau. Muka N.I.O. ya yang genteng dan bagus ini, sesungguhnya sayang dan merendah dirinya saja bila pakai topeng ini, sahut gadis baju hijau, mengenai diriku, memangnya mukaku adalah begini, pakai topeng atau tidak serupa saja. Ah, aku tak percaya, ujar Wanyen Peng. Mo Aicu, maukah kau copot topengmu dan unjukkan muka aslimu? Dalam herannya N.I.O. Ko pun ingin tahu wajah asli si gadis itu, namun permintaan itu ternyata ditolak. Jangan, mukaku yang jelek ini mungkin akan bikin kalian kaget, sahut gadis itu. Melihat orang berkeras tak mau perlihatkan mukanya, terpaksa Wanyen Peng sudahi permintaannya. Pada waktu lohor, mereka bertiga sudah sampai di kota Bukaan, mereka masuk ke atas loteng sebuah restoran untuk mengisi perut. Melihat T.I.O. Ko berdandan sebagai perwira Mongol, pengurus restoran itu tak berani ayal dan cepat memberi pelayanan. Tetapi baru setengah jalan mereka bersantap, ketika kerai pintu tersingkap, tiba-tiba masuk pula tiga wanita yang bukan lain daripada Li Bok Chiu dan Ang Ling Po yang menggiring Liok Bu Siang. N.I.O. Ko sangat cerdik, ia tahu meski saat itu Li Bok Chiu tak kenali dirinya, namun mukanya yang aneh karena memakai topeng tentu akan menimbulkan rasa curiga orang, karena itu segera ia berpaling ke jurusan lain sambil menjumpit nasi terus, ia hanya pasang kuping tajam dua untuk mendengarkan percakapan mereka. Siapa tahu sama sekali Bu Siang tidak buka suara, bahkan Li Bok Chiu berdua pun tidak bicara sehabis pesan daharan seperlunya. Nampak orang yang mereka cari sudah berada di depan mata, wanyen penggunakan sumpitnya dan mencelup ujung sumpit pada air kuah, lalu ia corat-coret beberapa huruf di atas meja dengan maksud turun tangan tidak. N.I.O. Ko diam-diam sedang memikir, dengan kekuatan kami bertiga, ditambah lagi dengan bini cilik, rasanya masih susah melawan mereka guru dan murid berdua, urusan ini hanya bisa dimenangkan dengan akal dan tak mungkin dengan kekerasan. Oleh sebab itu, ia goyangi sumpitnya pelahan-lahan sebagai tanda jangan. Li Bok Chiu juga orang cerdik, sesudah berada, di loteng restoran itu, ia lihat sorot metubus yang seperti bersinar harapan, tentu saja ia merasa heran hingga tiada hentinya Wan Yen Peng bertiga di diincar olehnya. Tapi N.I.O. Ko duduk mungkur dan tidak bergerak sedikit pun maka tiada sesuatu tanda yang menimbulkan curiganya. Begitulah sedang kedua belah pihak sama-sama menantikan kesempatan baik, tiba-tiba suara tanggal leteng berbunyi, kembali orang masuk pula ke situ. Waktu Wan Yen Peng melirik, ia lihat yang datang adalah Yalice dan Yalian kakak beradik. Ketika nampak Wan Yen Peng juga berada di situ, kedua orang itu rada terperanjat, tetapi sesudah memanggut, lalu mereka mengambil tempat duduknya sendiri. Diam-diam Li Bok Chiu sangat kagum terhadap sepasang muda-mudi yang ganteng dan cantik itu, ia menyangka orang adalah suami istri, tak taunya hanya saudara saja. Kiranya setelah peristiwa Wan Yen Peng mencari balas pada ayahnya, Yalice menduga si gadis tak berani datang lagi, maka bersama adik perempuannya, Yalian, mereka pesiar keluar untuk menikmati keindahan alam daerah Kang Lam ini, di sini pula bertemu dengan Wan Yen Peng, tentu saja mereka bertambah lega meninggalkan ayah mereka. Sementara itu karena Gow Tok Pit Toan atau Kitab Panca bisa yang tercuri itu disangkanya terjatuh di tangan. Orang Kepang, Li Bok Chiu sedang masgul, dalam beberapa hari ini boleh dikatakan tak doyan makan dan tak nyenyak tidur, oleh karenanya, baru setengah mangkok bakmi yang dia pesan itu dimakan, kemudian ia taruh sumpitnya dan memandang iseng keluar restoran itu. Tiba-tiba tertampak olehnya di simpang jalan sana berdiri sejajar dua pengemis, pada punggung mereka masing-masing menggendong tujuh buah kantong kain, nyata mereka adalah Cip Tete Chu atau anak murid berkantong tujuh dari Kepang. Dalam pada itu muncul lagi satu pengemis yang lain, dengan tergesa-gesa pengemis belakangan ini mendekati kedua kawannya dan bisik-bisik sejenak, habis itu dengan langkah cepat lantas pergi lagi. Tergerak pikiran Lee Bok Chiu, tiba-tiba ia memanggil kedua pengemis itu melalui jendela Luteng, kedua Eng Hyong dari Kepang, silakan naik ke atas sini, ada sesuatu yang ingin kuminta tolong kalian sampaikan pada pangcu perkumpulanmu. Lee Bok Chiu tahu kalau memanggil orang begitu saja pasti kedua pengemis itu tak mau guberi sepadanya, tapi kalau bilang ada pesan untuk pangcu mereka, sekalipun harus menghadapi bahaya betapapun besarnya pasti anak murid Kepang itu akan datang padanya. Karena mendengar gurunya memanggil orang dari Kepang yang diduga tentu hendak ditanyai kemana dibawanya kita panca bisa, tanpa tertahan lagi muka Lee Bok Chiu yang menjadi pucat, ia insaf sekali ini kebohongannya pasti akan terbongkar. Di sebelah sana Yali Chiu juga sedang merasa heran oleh kelakuan Lee Bok Chiu. ia kenal nama Kepang yang pengaruhnya sangat besar di daerah utara, tetapi satu tokoh setengah umur yang biasa seperti ini ternyata bilang ada sesuatu pesan hendak disampaikan pada pangcu mereka itu, ia menjadi tertarik untuk mengetahui macam apakah diri si tokoh ini maka ia berhenti minum araknya, ia melirik dan memperhatikan gerak-gerik orang. Selang tak lama, naiklah kedua pengemis yang dipanggil tadi, mereka memberi hormat pada Lee Bok Chiu dan menanya, ada pesan apakah siankoh? Tentu akan kami sampaikan. Sesudah berdiri tegak, salah satu pengemis itu melihat liok bus yang berada bersama juga dengan imam wanita itu, keruan sajair mukanya seketika berubah. Kiranya pengemis ini pernah ikut mencegat bus yang di tengah jalan dengan beberapa kawannya berkantong tujuh itu. Karena itu, cepat ia tarik pengemis satunya, keduanya lantas melompat ke dekat tangga, dengan sebelah telapak tangan berlindung di depan dada, mereka siap buat melayani musuh. Lee Bok Chiu tersenyum melihat kelakuan kedua pengemis. Itu. Coba kalian berdua melihat punggung tanganmu, dengan suara halusia berkata. Berbareng kedua pengemis itu memandang balik tangan mereka, maka terlihatlah setiap telapak tangan mereka masing-masing telah tercetak sebuah cap tangan yang merah darah, nyata, entah dengan Ker bagaimana, tau dua li bok. Chiu telah unjuk pukulan saktinya, Gou Tok Xin Chiang, pukulan sakti panca bisa. Ker, turun tangan li bok Chiu bukan saja di luar tau kedua pengemis itu, bahkan N.I.O. Kodani Halice juga tidak melihatnya dengan jelas. Kau, kau adalah J.I.O. An Sian Chu teriak kedua pengemis itu berbareng sesudah terkejut sejenak. Li bok Chiu tidak menjawab melainkan dengan pelahan ia tuang setengah cawan araknya, ia angkat cawannya, ketika jarinya menyentil, mendadak cawan arak itu terbang ke atas, isi cawan terus mancur turun lurus ke bawah. Ketika bok Chiu menengadah, setengah cawan arak itu masuk semua ke mulutnya tanpa menciprat keluar setetes pun, yang lebih aneh, cawan arak yang terbang di sentil itu, tau-tau menyamber balik lagi ke tangannya sesudah berputar di udara. Ternyata tenaga menyentil yang dipakai li bok Chiu begitu tepat, inilah ilmu kepandayan tertinggi dari Kero menimpuk senjata rahasia, meski termasuk juga ilmu dari Ko Bong Pei, tapi N.I.O. Kho harus malu diri karena belum bisa memadai seng supek dan masih jauh daripada sanggup menyentil cawan dan menenggak arak itu. Nah, bilanglah pada Pang Chiu kalian, kata li bok Chiu kemudian sesudah unjuk ilmu saktinya tadi bahwa Kepang kalian dengan aku orang Shili selamanya air sungai tak mengenangi air sumur, selamanya aku pun mengagumi kawan-kawan Kepang yang gagah perkasa, cuma sayang tiada kesempatan untuk bertemu dan minta petunjuk sungguh hal ini harus dibuat menyesal. Enak saja kata-katanya itu, tetapi kenapa tanpa sebab tiada alasan kau turun tangan keji kepada kami demikian pikir kedua pengemis itu sambil saling pandang. Kalian berdua sudah kena pukulan Kung Go Tok Sin Chiang, tapi hal ini tak perlu dibuat khawatir asal kitab yang direbut itu dikembalikan, tentu akan kusmiuhkan kalian berdua, kata li bok Chiu lagi setelah berhenti sejenat. Kitab apa tanya salah satu pengemis itu? Kalau diceritakan kitab itu pun tak laku beberapa duit, jika perkumpulan kalian berkeras tak mau kembalikan, sebenarnya pun tidak menjadi soal, demikian sahut bok Chiu dengan tertawa, cuma sebagai gantinya, terpaksa ku minta bayar dengan seribu jiwa pengemis goyonganmu. Walaupun kedua pengemis itu masih belum merasakan tangan mereka ada tanda-tanda aneh, tapi tiap-tiap li bok Chiu berkata, tanpa tertahan mereka pun memandang ke tangan yang terpukul itu, saking jerinya terhadap jik lian Sin Chiang yang maha kesohor karena kejunya itu, dalam bayangan kedua pengemis itu seakan-akan merasakan tanda merah di telapak tangan mereka P.I.A. Han 2 sedang meluas. Kini mendengar lagi li bok Chiu bilang hendak minta ganti seribu jiwa kawan mereka, mereka pikir tiada jalan lain kecuali lekas-lekas kembali melapor pada Pang Chiu maka setelah saling memberi tanda segera mereka berlari turun ke bawah nampak orang melarikan diri li bok Chiu pikir kalian sudah terkena aku punya pukulan maut di jagad ini kecuali Yeting Taishu tiada lagi yang mampu mengobati jika Pang Chiu kalian inginkan jiwa kalian tentu tidak akan menurut dan serahkan gergotok pit toan padaku tapi nah celaka kalau mereka menyalin kitab itu dan kitab aslinya baru dikembalikan padaku bukankah aku kena ditipu mentah-mentah? segera ia berpikir pula memang celaka padahal segala macam kero memunahkan racun pukulan dan senjata rahasia semuanya semuanya sudah kutulis di dalam kitab itu dengan jelas kalau mereka sudah dapat memiliki kitab itu buat apa mereka datang memohon pertolonganku teringat akan itu tanpa terasa mukanya menjadi pucat begitu tubuhnya melesat tahu-tahu ia mencelak dan menghadang di tengah tangga di depan kedua pengemis yang sedang melarikan diri itu begitu kedua tangannya bekerja susul menyusul dua kali pukulan telah paksa kedua pengemis itu balik lagi ke atas loteng tindakan li bok ciu ternyata cepat luat biasa hanya terlihat bayangannya berkelebat tahu-tahu sebelah lengan salah satu pengemis sudah dia pegang terus ditekuk sekuatnya maka terdengarlah suara gemelutuk tulang lengan orang sudah patah hingga tangannya melambai ke bawah dengan lemas tentu saja pengemis yang lain sangat kaget tetapi disinilah terbukti betapa setiap kawan antara kaum pengemis itu bukannya dia melarikan diri sebaliknya ia menubruk maju untuk melindungi kawannya yang terluka ketika melihat li bok ciu merangsak maju lagi kontan ia pun mendahului memukul tak terduga kembali tangan li bok ciu bergerak pelahan kepalan si pengemis yang memukul ini kena ditangkapnya dan sekalian pula ditekuk maka tulang lengannya segera senasib dengan kawannya kena dipatahkan lagi hanya sekali gebrak saja kedua pengemis itu sudah dihajar li bok ciu hingga luka parah maka insaflah mereka bahwa hari ini mereka tentu celaka namun demikian mereka tidak menyerah mentah-mentah dengan punggung menempel punggung mereka berdempetan satu sama lain dan dengan sebelah tangan masing-masing yang masih sehat itu siap menempur musuh kalian berdua baiknya tinggal di sini dulu tunggu saja pang ciu kalian datang sendiri dengan membawa kitabku itu untuk tukar menukar terdengar li bok ciu berkata dengan lembut melihat orang habis berkata terus kembali ke mejanya buat minum arak malahan duduknya mungkur ke arah mereka maka kedua pengemis itu menggeser pelahan ke tepi tangga dengan maksud kalau ada kesempatan terus hendak kabur tak terduga mendadak li bok ciu tampaknya tulang kaki kalian berdua harus dipatahkan juga dengan begitu baru kalian kerasan tinggal di sini katanya dengan tersenyum sembari berkata ia pun berdirilah suhu biarlah aku menjaga mereka tak nanti mereka bisa kabur tukas angling po teba dua rupanya ia tak tega juga melihat kekejian sang guru hektometer bajik juga hatimu jengek li bok ciu perlahan-lahan ia masih terus mendekati kedua pengemis itu saking murkanya metu kedua pengemis itu merah berapi mereka sudah ambil keputusan tiada jalan lain daripada adu jiwa dengan musuh sejak tadi yalice kakak beradik hanya menonton dengan tenang watak mereka berdua sebenarnya sangat keras kini tak tahan lagi serem tak mereka berdiri sem mo i lekas kau pergi perempuan ini terlalu lihai dengan suara pelahan yalice pesan adiknya dan kau tanya yalien sesudah tolong kedua pengemis ini segera aku melarikan diri sahut yalice biasanya yalien menjunjung seng kakak ini bagai malaikat dewata tetapi kini mendengar orang pun nanti akan selamatkan diri dalam hati si gadis menjadi ragu-ragu pada saat itulah dengan keras mendadak nye ok gebrak meja dekatnya yalice yaliheng saudara yaliheng marilah kita turun tangan bersama untuk menolong orang bagaimana ajak nye ok melihat nye ok mengenakan pakaian mongol dan mukanya sangat jelek yalice merasa belum pernah kenal orang demikian ini ia pikir kalau orang berada bersama wanyeng peng tentu saja kenal siapakah dirinya tetapi ilmu silat li bok ciu sudah dia saksikan tadi ia yakin tak bisa menandinginya kalau sembarangan turun tangan itu berarti antar jiwa belaka oleh karena itu seketika ia ragu-ragu tak menjawab ajakan nye ok tadi di lain pihak demi mendengar nye ok membuka suara segera li bok ciu mengamat amati si pemuda dari kepala sampai ke kaki dan sebaliknya ia merasa lagu suara orang sudah dikenalnya entah dimana akan kalau pernah dikenalnya tidak mungkin bisa melupakannya maka dapat dipastikan memang belum pernah kenal aku tak bersenjata terpaksa harus pinjam dulu sementara nyoko berkata lagi habis itu mendadak tubuhnya melesat cepat ia menyerempet lewat samping anglingpo waktu tangannya menguyur tau-tau kerangka pedang yang tergantung diinggang orang sudah dia ambil malahan pipi anglingpo dia kecup pula sekali ehem wanginya demikian seru nyoko sengaja keruan anglingpo sangat murka tangannya membalik terus menggablok namun sedikit menunduk nyoko sudah hindarkan serangan itu dan menerobos pergi untuk kemudian berdiri diantara kedua pengemis itu dan libok ciu tindakan dan perbuatan nyoko itu dilakukan secara cepat luar bisa keruan dalam hati libok ciu diam terperanjat sebaliknya yalice menjadi girang siapakah si dan nama saudara yang mulia ini segera ia berseru menanya siawte si niyo sahut niyo ko sembari geraki tangannya ia angkat kerangka pedang samberan dari pinggang angling po itu dan menyambung pula aku tahu isi di dalamnya adalah pedang buntung dan waktu pedang ia ioyos betul saja pedangnya memang kutungan mendada angling po mendusin anak keparat serunya cepat suhu dia inilah yang kita cari karena orang sudah kenali dirinya niyo ko topeng kulit yang dia pakai segera ditanggalkan supek suci tecu niyo ko memberi hormat katanya segera pada li bok ciu dan angling po mendengar niyo ko panggil supek dan suci bukan saja yali c menjadi bingung begitu pula liok bus yang pun luar biasa kagetnya hi kenapa si tolol ini panggil mereka supek dan suci demikian bus yang tidak habis mengerti sementara itu dengan tersenyum dingin li bok ciu telah menjawab em gurumu baik baik akah mendengar siao liong li ditanyakan seketika hati niyo ko berduka hingga matanya pun basah gurumu sungguh pintar mengajar murid demikian kata li bok ciu pula dengan tertawa kiranya kemarin setelah saling gebrak tiga jurus di tengah jalan itu dengan tipu gerakan yang aneh niyo ko telah patahkan tiga kali serangan sembu semput jiyu ia telah berpikir dan tetap tak bisa merabah dari aliran manakah tipu-tipu niyo ko itu oleh sebab itu ia menjadi ragu-ragu apakah imam kecil yang bertarung dengan dirinya itu niyo ko adanya ia pikir bila betul murid seng sumu ai itu lalu dari mana bisa memiliki ilmu silat yang begitu tinggi dan aneh kini setelah mendengar si niyo ko memanggil supek dan suci maka percayalah dia memang betul ialah si pemuda yang beberapa tahun yang lalu dilihat di kuburan kuno itu keruan saja diam ia terperanjat pikirnya sekarang saja bocah ini sudah begini lihai apai agi sumuai sendiri lebih-lebih jangan ditanya betapa hebat kepandainya walaupun berpikir begitu namun mukanya sedikit pun tidak mengunjukkan perasaan hatinya itu namun naiko sangat cerdik ia dapat menerka apa yang orang sedang pikir maka kembali ia memberi hormat dan berkata lagi suhu suruh aku menjampaikan salam pada supek oh dimanakah diatanya libok cio kami jumpa suhu berada di sekitar sini saja tak lama tentu beliau akan datang menemui supek sahut ten yeoko nyata pemuda ini tahu dirinya jauh bukan tandingan libok cio sekalipun ditambah dengan ya lice masih sukar memperoleh kemenangan maka ia sengaja pakai akal gertak sumber ia coba tonjolkan gurunya siao liong li untuk menakuti orang aku lagi berurusan dengan murid sendiri sangkut paut apa dengan gurumu demikian kata li bok cio dari lagu suaranya ini ngata ia rada miring terhadap siao yong li tetapi suhu ingin minta kemurahan hati supek agar suka ampuni sumo ai maksudnya liok busyang saja kata nyoko huh kau telah main gila dan melakukan perbuatan terkutuk seperti binatang dengan gurumu sendiri kini kau masih panggil dia suhu terus-menerus dihadapan orang banyak sungguh tidak tahu malu ejek li bok cio tiba-tiba dengan tertawa tiba-tiba li bok cio merubah gerakan badannya mencelat naik kaki kirinya menginjak mulut cangkir berbareng kebutnya menyapu ke belakang katanya menggoda apakah gendamu tidak ajarkan jurus ini kepadamu nyoko tertegun lekas dia merendahkan badan gendak apa alangkah murkanya nyoko mendengar nista itu mukanya seketika pucat lesi dalam hati ia junjung sia woy iong li bagai malaikat dewata kini orang berani menista gurunya itu seketika dah seakan akan mendidih tanpa pikir lagi kerangka pedang rampasannya tadi segera dipakai sebagai pedang terus ditusukannya pada li bok cio haha perbuatan mu yang kotor itu memangnya takut li bok cio tertawa mengolok olok lagi namun dengan kiam hoat dari choan chin pei nyoko melontarkan serangan yang gencar dan lihai luar biasa itu adalah ilmu silat warisan mendiyang ong tiong yang khusus untuk mengalahkan ilmu pedang giok li kiam hoat ciptaan ong tia oeng setiap serangannya selalu diarahkan tempat yang berbahaya di tubuh li bok cio sedikitpun li bok cio tak berani ayal ia putar kebutnya dengan sama cepatnya ia tangkis setiap serangan dan menyambut pertempuran itu dengan seluruh perhatiannya setelah lewat beberapa jurus li bok cio merasakan kiam hoat lawannya ternyata hebat luar biasa daya tekanannya pun semakin berat setiap gerak gerik dirinya seakan akan sudah dapat diketahui sebelumnya oleh lawan hingga selalu kena didahului orang kalau bukan dirinya memang lebih let mungkin sejak tadi sudah terkalahkan suhu betul-betul pilih kasih kiam hoat sebagus ini hanya diajarkan pada sumuai saja demikian pikir li bok cio dengan gemas ia menyangka itu adalah kiam hoat golongan mereka sendiri mendadak permainan silatnya berubah tiba-tiba ia melompat ke atas meja ketika kaki kanan menendang ke samping atas sebuah cawan arak kira mengajaknya di atas cawan arak itu begitu tepat dan tantangan badannya begitu bagus maka cawan itu sama sekali tak tumpah atau miring barang sedikit pun haha gendak mu itu pernah mengajarkan kepandayan seperti ini tidak dengan gelap tertawa bok cio menyindir pula nio kota cengang bingung sejenak tetapi segera ia menjadi gusar genda apa maksud mu pura-pura bodoh sahut bok cio semua i ku pernah bersumpah takkan turun gunung kalau siu kiyong seh belum lenyap dari lengannya kini dia telah turun gunung ikut kau siapa lagi dia itu kalau bukan gendak mu tidak kepala murka nio ko oleh tambahan nista orang yang keji itu tanpa berkata lagi kerangka pedang dia putar begitu enjot tubuhnya segera ia pun melompat ke atas meja cuma ginkangnya masih belum memadai orang maka tak berani nio ko berdiri di atas cawan arak melainkan di atas sebuah mangkok lalu kerangka pedang dia angkat terus menyerang dengan kalap ehm tidak jelek juga ginkang mu ini dengan tertawa li bok ciu mengejek pula sembari menangkis serangan orang nyata baik sekali gendak mu itu terhadap mu sudah cinta lagi berbudi semuanya telah diajarkan padamu mendengar makin lama makin menjadi orang menistanya sungguh tak tertahankan asa murka nyoko orang sili kau ini manusia atau binatang kau mau bicara secara manusia tidak teriaknya murka sembari memaki ia pun menyerang lebih dekat hektometer kalau ingin orang lain tak tahu kecuali kalau diri sendiri tak berbuat jengek li bok ciu ko bong pei kami bisa timbul dua manusia sampah seperti kalian ini boleh dikata telah mencoreng memuka habis-habisan begitulah seraya menyambut setiap serangan nyoko sambil tiada hentinya li bok ciu menyindir dan mengolok olok karena tak tahu hal ihwalnya ya li cek kakak beradik dan liok bus yang hanya saling pandang kemudian karena katapun mereka berpikir tentu apa yang dikatakan li bok ciu itu adalah kejadian sebenam ya maka tanpa terasa timbul rasa hina terhadap nyoko harus diketahui meski ilmu silah nyoko sudah jauh maju tetapi sama sekali li bok ciu tak gentar terhadapnya yang diakawatirkan ialah kalau si yong li sembunyi di sekitar situ hingga mendadak muncul ini berarti sukar baginya sengaja menista mereka dengan kata-kata yang sekotornya dengan tujuan agar siao liong ii menjadi malu dan tak berani menampakkan diri dasar sifatan ye ok memang gampang tersinggung dan wataknya keras karena dinista secara kotor itu perasaannya menjadi terpukui kaki tangannya menjadi lemas dan gemetar tiba-tiba kepala pun terasa puyeng lalu pandangannya menjadi gelap ia menjerit sekali kerangka pedang terlepas dari cekalannya dan orangnya pun roboh kebawah melihat ada kesempatan li bok ciu menjengek sekali kebutnya bekerja cepat sekali pukul kepala ni ok segera disabetnya tahu keadaan sangat berbahaya lekas ya li c sam berdua cawan arak dari meja terus ditimpukan ke punggung li bok ciu kedua cawan itu menghantam ciang hiat dan yang kun hiat yang merupakan durat nadi penting di tubuh manusia mendengar dari belakang ada samberan angin mg atau senjata rahasia namun li bok ciu cukup tinggi lewakangnya tiba-tiba ia tarik napasnya dalam-dalam untuk menahan semua jalan darahnya ia pikir sekali pukul mampus kan ni ok dahulu sekalipun mg pembokong itu mengenai punggungnya juga takkan melukainya tak tahunya belum tiba cawannya atau arak di dalam cawan itu sudah munkerat datang lebih dulu hingga terasa kedua urat nadi tadi rada kesemutan celaka kiranya sumo ai telah datang arak saja begini lihai apalagi cawannya demikian keluhnya dalam hati maka lekas-lekas ia putar tubuh dan ayun kebutnya ke belakang dengan tepat kedua cawan arak itu kena disampuknya namun terasa juga lengannya terguncang hebat keruan hatinya bertambah khawatir ia heran mengapa tenaga seng sumo ai bisa begitu kuat kini tapi sesudah dia mengawasi ia lihat orang yang menimpukan cawan arak itu ternyata bukan si pemuda ganteng berdan dan bangsa Mongol itu tentu saja hal ini semakin menambah terperanjatnya kenapa dari angkatan muda bisa muncul begini banyak jago-jago lihai demikian ia membatin sementara itu ia lihat pemuda Mongol itu sudah lolos pedang dan dengan suara nyaring membuka suara ker turun tangan siankoh sesungguhnya terlalu keji maka caihe ingin minta pengajaran beberapa jurus siapakah perempuan baju hijau yang bermuka jelek itu apakah siol liongli murid siapakah halice yang berkepandaian tinggi ini siapakah yang akan merebut kedudukan bulim bengcu untuk pimpin kaum persilatan angkat senjata melawan serbuan pasukan Mongol kwe ceng nyoko atau jago-jago Mongol yang bakal menang bacalah jilid ke minus 16 di